Wiro Sableng 118, Batu Pembalik Waktu Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Batu Pembalik Waktu Sama Dengan 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 Sinopsis Pakaian Pri A.N.G.S.A. Putih Robek Di Bagian Pinggang Batu Berwarna 7 Menyembul Di Atas Perutnya Yang Putih Pri A.N.G.S.A. Putih Terpekek Baru Sadar Apa Yang Terjadi Dia Cepat Menghantam Tapi Terlambat Batu Pembalik Waktu Telah Berada Dalam Genggaman Lama Nyala Begitu Dapatkan Batu S.A.K.T.I. Tersebut Lama Nyala Siap Berkelebat Kabur Pada Saat Itulah Tiba-Tiba Suara Perempuan Menggerung Keras Lasedayu Suamiku Siapa Yang Berani Mencelakai Dirimu Satu Bayangan Kuning Berkelebat Satu Tendangan Keras Melabrak Dada Lamanyala Hingga Tubuhnya Mencelat Mental Sampai Tiga Tombak Dan Batu Pembalik Waktu Yang Ada Dalam Genggaman Tangan Kanannya Terlempar Ke Udara Lalu Jatuh Ke Tanah Peri ANG S.A. Putih Cepat Memuru, Gulingkan Diri Di Tanah Dan Menyambar Batu S.A.K.T.I. Itu Satu Pemandangan Luar Biasa Terlihat Di Dalam Rimba Belantarala Sesat Buntu Dua Sosok Aneh Berlari Cepat Mengusung Sebuah Tandu Kayu Sosok Di Sebelah Depan Tinggi Kurus Hanya Mengenakan Sehelai Cawat Sekujur Tubuhnya Mulai Dari Kepala Sampai Ke Kaki Termasuk Sepasang Matanya Berwarna Kuning Kulitnya Ditumbungi Duri-Duri Panjang Kaku Seperti Bulu Landak Sambil Berlari Sesekali Mahluk Ini Membuang Luda Berwarna Kuning Seperti Diketahui, Di Negeri Latana Silam Hanya Ada Dua Mahluk Yang Sekujur Tubuhnya Berwarna Kuning Orang Pertama Adalah Hantu Selaksa Angin Alias Hantu Selaksa Kentut Alias Luh Pingitan Dan Diketahui Sebagai Istri Hantu Langit Terjungkir Alias Lasedayu Orang Kedua Ialah Mahluk Yang Mengusung Tandu Di Sebelah Depan Tadi Yang Bukan Lain Adalah Hantu Jati Landak Pengusung Tandu Sebelah Belakang Tak Kalah Hebatnya Seluruh Permukaan Tubuhnya Tertutup Lapisan Aneh Berbentuk Sisik Hitam Sisik Ini Seolah Kepingan-Kepingan Bajah Hitang Yang Menjuat Keluar Mahluk Satu Ini Dikenal Dengan Nama Teringgiling Liang Batu Menurut Riwayat Dialah Yang Telah Memelihara Dan Membesarkan Hantu Jati Landak Lalu Menganggap Hantu Jati Landak Sebagai Cucunya Sendiri Untuk Lebih Jelas Mengenai Nuayat Hantu Jati Landak Dan Teringgiling Liang Batu Harap Baka Erasot Wiro Sableng Di Negeri Lanah Silam Berjudul Hantu Jati Landak Di Atas Tandu Kayu Yang Diusung Hantu Jati Landak Dan Teringgiling Liang Batu Terbujur Sosok Seorang Perempuan Tua Renta Berambut Putih Awut-Awutan Sepintas Mukanya Terlihat Seolah Tengkorak Karena Kulit Wajahnya Yang Pucat Memulih Sangat Tipis Sepasang Matu Orang Ini Tertutup Dan Mulutnya Yang Agak Menganggap Tiada Henti Keluar Suara Rangan Sesekali Rangannya Tersendat Lalu Dari Sela Bibirnya Meleleh Darah Merah Kehitaman Sebilah Pisau Menancap Di Dadanya Sebelah Kiri Gagang Pisau Maut Ini Terbuat Dari Sejenis Batu Berbentuk Singap Berkepala Dua Jati Landak Tiba-Tiba Teringgiling Liang Batu Berseru Hentikan Larimu Ada Yang Perlu Kita Bicarakan Wahai Kita Tidak Ada Waktu Lagi Menjawab Hantu Jati Landak Lalu Dia Menyambung Nenek Ini Siap Meregang Nyawa Kalau Ajalnya Putus Sebelum Kita Menemui Orang Yang Dicarinya Rahasia Besar Yang Diketahuinya Tidak Pernah Akan Terungkap Dan Aku Akan Merasa Berdosa Seumur-umur Terhadap Gadis Bernama Luh Cinta Itu Justru Karena Aku Khawatir Dia Akan Menemui Ajal Maka Aku Perlu Bicara Denganmu Lekas Kau Hentikan Larimu Berteriak Teringgiling Liang Batu Tapi Hantu Jati Landak Tidak Pedulikan Ucapan Kakeknya Terpaksa Makhluk Bersisik Itu Salurkan Tenaga Dalamnya Ke Kaki Dua Kakinya Yang Tengah Berlari Cepat Itu Tiba-Tiba Menjadi Berat Sekali Hantu Jati Landak Terkejut Ketika Merasakan Bagaimana Gerakan Dua Kakinya Terasa Sangat Berat Hingga Dia Tidak Bisa Lagi Berlari Cepat Kakek Ini Hendak Memaksaku Berhenti Berlari Kata Hantu Jati Landak Dalam Hati Diam-Diam Diakerahkan Tenaga Dalam Dua Tenaga Sakti Tingkat Tinggi Saling Bentruk Akibatnya Hantu Jati Landak Lari Tertahan-Tahan Duri Landak Di Sekujur Tubuhnya Mencuat Kaku Di Sebelah Belakang Dua Kaki Teringgiling Liang Batu Laksana Dua Batu Besar Terseret Di Tanah Mengepulkan Pasir Dan Bebu Sosok Perempuan Tua Di Atas Tandu Berguncang-Guncang Suara Arangannya Mengeras Hantu Jati Landak Kucurkan Keringat Di Sekujur Tubuhnya Ketika Dia Berusaha Berdiri Terus Dua Kakinya Memang Bergerak Cepat Tapi Gerakannya Tetap Di Situ-Situ Juga Dia Tidak Mampu Bergerak Maju Barang Satu Jengkal Pun Akhirnya Hantu Jati Landak Terpaksa Hentikan Larinya Kek, Aku Mengalah Apa Yang Hendak Kau Bicarakan Sebelum Bicara Kita Turunkan Dulu Tandu Ini Berkata Makhluk Bersisi Kepingan Bajah Hitam Tandu Kayu Di Atas Terbujur Sosok Perempuan Tua Yang Dadanya Ditancapi Pisau Perlahan-lahan Diturunkan Ke Tanah Hantu Jati Landak Memandang Pada Teringgiling Liang Batu Menunggu Apa Yang Hendak Dikatakan Kek, Kekitu Jati Landak, Tahukan Kau Dimana Kita Berada Saat Ini Teringgiling Liang Batu Ajukan Pertanyaan Walau Heran Mendengar Pertanyaan Keknya Itu Tapi Hantu Jati Landak Memandang Juga Berkeliling Heh, Bukankah Kila Berada Dalam Merimba Belantara La Sesat Buntu Kau Betul Kita Berada Di Dalam Merimba Keramat Penuh Dengan Seribu Satu Macam Petaka Kita Telah Tersesat Berarti Kita Harus Segera Mencati Jalan Keluar Sebelum Mendapat Celaka Aku Ingat Kek, Di Hutan Ini Konon Pernah Sahabatku Tersesat Dan Mendapat Malapetaka Tapi Aku Tidak Takut Kalau Memang Harus Menembus Hutan Ini Walau Ada Seribu Bahaya Akan Tetap Kulewati Lagi Pula Bukankah Menembus Ribuan Belantara Ini Kita Bisa Lebih Cepat Sampai Di Lembah Katak Hijau Tempat Kediaman Nenek Bernama Luh Masigi Itu Atau Mungkin Kau Merasa Takut Kek Keringgiling Liang Batu Tertawa Dicap Sebagai Penakut Sejak Lahir Sampai Kelak Aku Menemui Kematian Aku Tidak Akan Pernah Mengenal Rasa Takut Kalau Begitu Mengapa Kita Tidak Meneruskan Perjalanan Tanya Hantu Jati Landak Waktu Kita Sangat Singkat Lihat Keadaan Perempuan Tua Di Atas Tandu Itu Ajalnya Tak Akan Lama Jika Kita Dihadang Mara Bahaya Di Tengah Hutan Berarti Sebagian Dari Waktu Kita Akan Habis Percuma Aku Tidak Yakin Kita Bisa Menemui Salah Satu Dari Tiga Orang Yang Dikatakannya Apalagi Ketiga-Tiganya Dengan Suara Agak Perlahan Makhluk Bersisik Ini Berkata Perempuan Malang Ini Akan Menemui Kematiannya Sebelum Menemui Orang-Orang Itu Kalau Begitu Apa Yang Harus Kita Lakukan Ingat Ke, Sebelumnya Kita Telah Berjanji Untuk Menolongnya Kata Jati Landak Pula Seraya Menatap Pada Pisau Bergagang Dua Kepala Singa Yang Menancap Di Dada Perempuan Tua Di Atas Tandu Aku Ingat, Janji Adalah Satu Kebajikan Yang Harus Dipenuhi Tapi Kesiasiaan Adalah Satu Hal Yang Harus Dihindarkan Kita Harus Bisa Memaksanya Bicara Saat Ini Juga Kalau Nasibnya Buruk, Dia Meninggal Sebelum Sempat Menemui Salah Satu Dari Tiga Orang Itu Sebelum Sempat Mengungkap Rahasia Besar Yang Katanya Telah Dipendamnya Selama Puluhan Tahun Celakalah Kita Berdua Yang Telah Berusaha Menolongnya Aku Mengerti Maksudmu Kek Menyahuti Hantu Jati Landak Tapi Apa Kau Lupa? Sebelum Kita Mulai Mengusungnya Empat Hari Lewat, Bukankah Kita Sudah Meminta Agar Dia Mengungkapkan Saja Pada Kita Rahasia Besar Yang Diketahuinya Lalu Kita Yang Akan Menyampaikan Pada Orang-Orang Itu Tapi Dia Tegas-Tegas Menolak Dia Tetap Meminta Kita Mengusungnya, Mencari Orang-Orang Itu Karena Katanya Semua Rahasia Besar Itu Harus Terungkap Dari Mulutnya Sendiri Harus Disampaikan Langsung Pada Salah Satu Dari Orang-Orang Itu Kalau Hal Itu Tidak Dapat Dilakukannya Maka Dia Akan Menanggung Satu Dosa Besar Rohnya Akan Dikutuk Para Dewa Dan Akan Tergantung Sengsara Antara Langit Dan Bumi Teringgiling Yang Batu Terdiam Sejurus Dia Pandangi Sosok Perempuan Tua Di Atas Tandu Lalu Dia Membungkuk Di Samping Sosok Malang Yang Tengah Meregang Nyawa Itu Mulutnya Didekatkan Ke Telinga Kiri Orang Luh Munding Laya, Kau Dapat Mendengar Suaraku Mulut Yang Mengerang Tidak Memberikan Jawaban Metu Yang Tertejam Tidak Begerak Luh Munding Laya, Kau Belumati Kuatkan Dirimu, Tabahkan Hatimu Jika Kau Ingin Bebas Dari Beban Dosa Besar Dengar Apa Yang Akan Kutanyakan Sosok Perempuan Tua Bernama Luh Munding Laya Tetap Tidak Bersuara Dan Tidak Begerak Teringgiling Yang Batu Memandang Pada Cucunya Jatilandak, Bantu Aku Mengalirkan Hawa Sakti Kedalam Tubuh Perempuan Ini Kita Harus Bisa Membuatnya Bicara Mahluk Bersisik Ini Lalu Tempelkan Dua Telapak Tangannya Ke Dada Dia Memberi Isyarat Agar Jatilandak Menempelkan Tangannya Di Atas Kening Orang Jatilandak Segera Melakukan Begitu Keduanya Mengerahkan Hawa Sakti Dan Hawa Ini Menerobos Masuk Kedalam Tubuh Luh Munding Laya Lewat Dada Dan Kening Tubuh Perempuan Tua Itu Mengeliat Keras Dan Mengepulkan Asap Putih Darah Meleleh Di Sela Bibirnya Setelah Mengerang Pendek Sepasang Matanya Kelihatan Bergerak Lalu Mulutnya Terbuka Apa Yang Kalian Lakukan Terhadapku? Mengapa Berbuat Jahat Menambah Kesengsaraanku Luh Munding Laya? Jangankah Salah Paham Berkata Teringgiling Yang Batu Kami Tidak Berbuat Jahat Menambah Deritamu Kami Justru Ingin Menolongmu Lepas Dari Asap Sengsara Ini Dengar Luh Munding Laya Kami Khawatir Kau Tak Bisa Bertahan Dan Melepas Ajal Lebih Dulu Sebelum Menemui Orang-Orang Yang Kau Sebutkan Empat Hari Lalu Itu Keadaanmu Sangat Gawat Luh Munding Laya Teringgiling Yang Batu Kau Tua Bangka Buta Metle Butat Pikiran Ajalku Bukan Di Tangan Kalian Juga Bukan Dalam Diriku Sendiri Ajalku Berada Di Tangan Yang Maha Kuasa Di Atas Sana Aku Yakin Para Dewa Masih Melindungi Diriku Nek, Sebaiknya Kau Katakan Saja Rahasia Apa Yang Hendak Kau Sampaikan Pada Orang-Orang Itu Kakeku Tidak Bicara Dusta Bukan Mustahil Kau Keburu Mati Sebelum Sempat Menemui Luh Cinta Atau Luh Masigi Atau Luh Nik-Nik Kalau Rahasia Itu Memang Ingin Kukatakan Pada Kalian Mengapa Tidak Sejak Empat Hari Lalu Ketika Pertama Kali Bertemu Dengan Kalian? Mengapa Harus Menyengsarakan Diri Dalam Perjalanan Panjang Ini Luh Munding Laya Aku, Teringgiling Yang Batu Aku Mengutuk Dirimu Jika Saat Ini Kau Tidak Segera Melanjutkan Perjalanan Mencari Orang-Orang Itu Hantu Jatilanda Dan Teringgiling Yang Batu Jadi Terdiam Dan Saling Pandang Makhluk Bersisik Gelengkan Kepala Dan Berkata Baiklah, Jika Memang Itu Maumu Mengingat Hubungan Baik Kita Di Masa Lalu Aku Dan Cucuku Akan Mengusungmu Sampai Ke Ujung Dunia Sekalipun Tapi Jika Nyawamu Putus Di Tengah Jalan Jangan Salahkan Aku Dan Cucuku Makhluk Bersisik Ini Memberi Isyarat Pada Jatilanda Keduanya Segera Hendak Mengusung Tandu Namun Gerakan Mereka Tertahan Ketika Tiba-Tiba Di Tempat Itu Menyeruak Santar Sekali Bau Godokan Rempah-Rempah Tidak Menunggu Lama, Satu Sosok Besar Gemuk Muncul Di Depan Hantu Jatilanda Dan Teringgiling Yang Batu Hantu Raja Obat Seru Kakek Dan Cucu Itu Hampir Bersamaan Saat Itu Juga Tempat Itu Dipenuhi Suara Gelak Tawa Keras Hantu Jatilanda Dan Teringgiling Yang Batu Merasa Tanah Yang Mereka Pijak Bergetar Hebat Cepat-Cepat Keduanya Kerahkan Tenaga Dalam Lalu Bangkit Berdiri Sambil Berdiri Teringgiling Yang Batu Berbisik Pada Cucunya Hati-Hati Terhadap Makhluk Satu Ini Dia Bisa Baik Seperti Dewa Tapi Juga Bisa Membedoh Lusus, Mengorek Jantung Atau Merengkah Batok Kepala Mengambil Lotak Kita Untuk Ramuan Obat-Obatnya Orang Gemuk Luar Biasa Yang Tegak Tertawa Di Hadapan Hantu Jatilanda Dan Teringgiling Yang Batu Mengenakan Jubah Putih Gomberang Di Atas Kepalanya Yang Bermuka Bulat Dan Ada Tompel Tahilalat Besar Berbulu Di Pipi Kiri Terdapat Sebuah Sorban Besar Di Atas Sorban Ini Terletak Sebuah Belanga Tanah Mengepulkan Asap Dan Keluarkan Suara Mendidih Dari Dalam Belanga Itu Menebar Bau Rempah-Rempah Laneh Dua Sahabat Lama Hantu Jatilanda Dan Teringgiling Yang Batu Tidak Disangka Kita Bertemu Di Tempat Ini Apa Yang Tengah Kalian Lakukan Di Sini Si Gemuk Hantu Raja Obat Bertanya Hantu Raja Obat Sobat Kulama Kau Datang Di Saat Yang Tepat Kami Butuh Bantuan Bu Untuk Menolong Orang Ini Mendengar Ucapan Teringgiling Yang Batu Sepasang Netusi Gemuk Bersorban Itu Melirik Ke Arah Sosok Luh Munding Laya Di Atas Tandu Hmm Apa Yang Terjadi Dengan Perempuan Ini Kalau Tidak Salah Mataku Melihat Bukankah Dia Yang Bernama Luh Munding Laya Sejak Muda Sampai Tua Suka Bergentayangan Dari Satu Hutan Ke Hutan Lain Dugaanmu Siapa Dia Memang Tepat Seperti Kau Lihat Sendiri Dia Tengah Meregang Nyawa Wahai Kalau Soal Nyawa Mana Ada Obatnya Di Dunia Ini Ujar Hantu Raja Obat Pula Kau Orang Pandai Kau Pasti Bisa Menolongnya Paling Tidak Mencabut Pisau Di Dadanya Lalu Mengobati Lukanya Kata Teringgiling Liang Hatu Pula Hantu Raja Obat Perhatikan Pisau Bergagang Batu Berbentuk Singap Berkepala Dua Yang Menancap Di Dada Kiri Luh Munding Laya Lalu Gelengkan Kepalanya Aku Tak Bisa Menolongnya Pisau Itu Bukan Pisau Biasa Begitu Menembus Sasaran Ujungnya Akan Terbelah Menjadi Tiga Membentuk Cakar Terbalik Jika Dicabut Bagian Tubuh Yang Tertancap Akan Terbongkar Malah Bisa-Bisa Jantungnya Ikut Tertarik Keluar Gana Sekali Hantu Raja Obat Apa Kau Tahu Siapa Yang Mencelakai Nenek Ini Dengan Pisau Itu Tak Bisa Kuduga Tak Pernah Kulihat Senjata Bergagang Dua Kepala Singa Seperti Itu Sebelumnya Tapi Sejak Istana Kebahagiaan Dibangun Oleh Hantu Muka Dua Berbagai Keandahan Dan Angkara Murka Muncul Di Negeri Latana Silam Ini Bukan Mustahil Ini Pekerjaan Hantu Muka Dua Atau Orang-Orangnya Jika Orang-Orang Istana Kebahagiaan Berlaku Sekejam Ini Pasti Ada Sebab Musababnya Apa Kalian Tahu Permusuhan Apa Yang Menguag Antara Luh Munding Laya Dan Hantu Muka Dua Wahai Kami Tidak Tahu Menahu Bahkan Luh Munding Laya Tidak Tahu Siapa Mahluk Jahat Yang Menginginkan Nyawanya Namun Saat Ini Perlu Kau Ketahui Ada Satu Rahasia Besar Yang Harus Disampaikannya Pada Tiga Orang Tertentu Sejak Empat Hari Lalu Kami Mengusungnya Mencari Orang-Orang Itu Yang Kami Khawatirkan Ya Akan Menemui Aja Sebelum Sempat Menemui Salah Satu Dari Ketiga Orang Itu Rahasia Besar Rahasia Apa Tanya Hantu Raja Obat Dia Tidak Mau Mengatakan Menjawab Hantu Jatilandak Katanya Dia Akan Menanggung Beban Dosa Teramat Besar Jika Rahasia Itu Tidak Disampaikannya Langsung Pada Orang-Orang Itu Siapa Tiga Orang Yang Dimaksudkannya Itu Kembali Hantu Raja Obat Bertanya Yang Pertama Seorang Gadis Bernama Luh Cinta Lalu Seorang Nenek Bernama Luh Masih Giden Yang Ketiga Seorang Nenek Lagi Bernama Luh Nik 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 Luh Cinta Kata Hantu Raja Obat Setengah Berseru Wahai Gadis Cantik Sahabatku Itu Walau Banyak Kabar Ku Dengar Tentang Dirinya Dan Dia Pernah Menolong Diriku Namun Entah Dimana Dia Sekarang Berada Jika Memang Luh Munding Laya Punya Satu Rahasia Besar Dan Harus Disampaikannya Langsung Pada Gadis Itu Aku Merasa Punya Kewajiban Untuk Membantu Tapi Sayang Saat Ini Aku Punya Satu Urusan Sangat Penting Ada Seorang Sahabat Yang Perlu Ditolong Soal Nenek-Nenek Bernama Luh Masih Giden Luh Nik Nik Itu Aku Kenal Siapa Mereka Luh Nik Nik Bukan Lain Nenek Bobrok Yang Biasa Dipanggil Dengan Sebutan Hantu Penjunjung Roh Dia Adalah Nenek Luh Cinta Sedang Luh Masih Gilebih Dikenal Dengan Panggilan Hantu Lembah Lah Kata Hijau Dia Adalah Guru Luh Cinta Aku Tidak Begitu Suka Pada Dua Nenek Itu Tapi Mengingat Budi Baik Luh Cinta Di Masa Lalu Biarlah Aku Menolongnya Dengan Care Lain Habis Berkata Begitu Hantu Maa Obat Gerakan Tangan Kirinya Dia Turunkan Belanga Besar Panas Yang Ada Di Atas Sorbannya Mulut Belanga Didekatkannya Ke Bibir Luh Munding Layah Yang Agak Terbuka Lalu Enak Saja Cairan Panas Yang Ada Dalam Belanga Itu Diguyurkannya Kedalam Mulut Si Nenek Hantu Jatilanda Dan Teringgiling Liang Batu Melengap Kaget Mereka Tahu Cairan Yang Ada Dalam Belanga Itu Panasnya Bukan Main Justru Cairan Itu Diguyurkan Kedalam Mulut Nenek Yang Sedang Sekarat Gelek, 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 Ces, Ces, Ces Hantu Raja Obat Tertawa Gelak-Gelak Sementara Jatilanda Dan Teringgiling Liang Batu Sama Tercekat Dari Mulut Luh Munding Layah Tiba-Tiba Menggelegar Satu Jeritan Dasyat Cairan Aneh Bercampur Buku-Buku Darah Menyembur Bersamaan Dengan Itu Sosok Si Nenek Bangki Terduduk Sepasang Matanya Membeliak Kemarahan Sesaat Kemudian Tubuh Itu Terbanting Kembali Ke Atas Tandu Mati Seru Hantu Jatilandak Hantu Raja Obat Tertawa Jangan Khawatir Dia Masih Hidup Mudah-mudahan Para Dewa Memberkatinya Kuharap Obatku Bisa Membuatnya Bertahan Sampai 7 Hari Di Muka Aku Harus Pergi Sekarang Jika Kalian Bertemu Dengan Luh Cinta Katakan Pada Gadis Itu Aku Tengah Menuju Ke Satu Tempat Untuk Menolong Seorang Pemuda Yang Dicintainya Hantu Raja Obat Putar Tubuhnya Yang Gemuk Luar Biasa Tunggu Dulu Berkata Teringgiling Liang Batu Tubuh Gemuk Itu Berputar Kembali Sahabatku Hantu Raja Obat Apakah Kau Telah Mendengar Kabar Mengenai Undangan Dari Istana Kebahagiaan Ada Satu Upacara Besar Di Sana Pada Hari Ke-15 Bulan 12 Apakah Kau Berniat Menghadiri Undangan Itu Hantu Raja Obat Tertawa Gelak-Gelak Upacara Makan Minum Aku Tidak Begitu Suka Tapi Mengingat Di Sana Bakal Banyak Orang Pandai Bermunculan Aku Akan Usahakan Datang Belanga Obatku Perlu Tambahan Isi Perut Orang-Orang Berkepandaian Tinggi Ha, Ha, Ha Si Gemuk Berjubah Putih Ini Berkelebat Walau Tawanya Masih Mengumandang Di Rimba B Lantara Itu Namun Sosoknya Lanya Tak Berbekas Makhluk Luar Biasa, Kata Teringgiling Liang Batu Sambil Gelengkan Kepala Lalu Dia Berpaling Pada Cucunya Jatilandak, Tadi Hantu Raja Obat Berkata Bahwa Dia Tengah Menuju Ke Satu Tempat Untuk Minolong Seorang Pemuda Yang Dicintai Luh Cinta Cucuku, Apakah Kau Tahu Siapa Gerangan Pemuda Itu Hantu Jatilandak Tak Segera Menjawab Dia Seperti Tengah Merenung Teringgiling Liang Batu Pandangi Wajah Cucunya Yang Kuning Ditumbungi Duri-Duri Panjang Dalam Hatinya Mendadak Muncul Satu Perasaan Jangan-Jangan Cucuku Ini Memendam Rasa Menyimpan Cinta Terhadap Gadis Bernama Luh Cinta Itu Kasihan Dia, Sebaiknya Tadi Aku Tidak Bertanya Siapa Pemuda Yang Dicintai Gadis Itu Aku Telah Membuat Hatinya Bersedih Bukan Mustahil Cucuku Ini Hanya Bertepuk Sebelah Tangan Hantu Jatilandak Tatap Wajah Kakeknya Dengan Sayu Lalu Dengan Suara Perlahan Dia Berkala Wiro Sableng Dia Sahabatku Pemuda Asing Itulah Yang Dicintai Luh Cinta Lalu Dalam Batiman Di Jatilandak Ada Suara Lain Ikut Bicara Wiro Memang Lebih Lantas Untuk Dicintai Gadis Itu Daripada Aku Yang Buruk Lupa Begini Sisik Hitam Keras Di Wajah Teringgiling Liang Batu Bergerak Naik Sepasang Matanya Menatap Kearah Hantu Jatilandak Tak Berkedip Wiro Sableng Bukankah Pemuda Itu Yang Dulu Pernah Menolong Kita Sewaktu Hantu Muka Dua Hendak Menghadisi Kita Di Pulau Hantu Jatilandak Mengangguk Teringgiling Liang Batu Menghela Nafas Dalam Hatinya Berkata Memang Tidak Mungkin Gadis Bernama Luh Cinta Itu Mengasehi Cucuku Dibanding Dengan Pemuda Asing Dari Negeri 1200 Tahun Mendatang Cucuku Ketinggalan Segala Galanya Bukan Cuma Ketinggalan Ilmu Kesaktian Dan Kepandaian Silat Tapi Dalam Wujud Nyata Saja Tak Mungkin Minandingi Wiro Sableng Kasihan Cucuku Semoga Para Dewa Menabahkan Hatinya Semoga Rahmat Dan Berkah Akan Jatuh Atas Dirinya Dalam Kera Yang Lain Nenek Berjubah Coklat Yang Di Atas Kepalanya Ada Gulungan Asap Merah Berbentuk Kerucut Hentikan Larinya Berpaling Ke Belakang Pada Nenek Yang Sekujur Tubuhnya Tertutup Ratusan Katak Hijau Luh Mas Sigi Kita Sudah Menghabiskan Banyak Hari Secara Percuma Hanya Gara-Gara Mengikuti Kemauanmu Menyelidik Arti Minti Gilamu Itu Padahal Bukankah Lebih Penting Mencari Luh Munding Laya Orang Yang Konon Hedak Menyampaikan Sesuatu Berita Besar Pada Kita Nenek Bernama Luh Mas Sigi Yang Di Negeri Latanah Silam Dikenal Dengan Sebutan Hantu Lembah Laokata Hijau Pencongkan Mulutnya Lalu Menjawab Ucapan Temannya Luh Nik Nik Kau Masih Saja Mengomotak Karuhan Mimpiku Bukan Bunga Tidur Aku Yakin Apa Yang Aku Lihat Dalam Mimpi Merupakan Satu Kenyataan Apalagi Jika Dihubungkan Dengan Firasatku Suatu Peristiwa Besar Akan Terjadi Di Negeri Ini Ingat Undangan Pertemuan Besar Di Istana Kebahagiaan? Aku Yakin Di Balik Undangan Itu Ada Satu Rahasia Busuk Rahasia Itu Akan Kita Singkapkan Bukankah Kita Sudah Sama Memutuskan Untuk Hadir Di Istana Itu? Jika Hantu Muka Dua Punya Maksud Jahat Hendak Mencelakai Kita Aku Akan Besar Tubuhnya Hingga Hanya Tinggal Tulang Belulang Berkata Nenek Bernama Luh Nik Nik Alias Hantu Penjunjung Roh Yang Merupakan Nenek Kandung Luh Cinta Sudahlah Jangan Bicara Saja Beri Aku Kesempatan Untuk Meneliti Keadaan Rasa-Rasanya Alam Di Kawasan Ini Menyerupai Keadaan Yang Aku Lihat Di Dalam Mimpi Aku Melihat Sesuatu Di Sebelah Sana Hantu Penjunjung Roh Berkata Lalu Membuat Dua Kali Lompatan Di Satu Tempat Di Bawah Sebatang Pohon Dia Membungkuk Mengambil Sesuatu Apa Yang Kau Temukan Tanya Hantu Lako Kata Hijau Yang Ikut Berkelebat Ketempat Hantu Penjunjung Roh Berada Hantu Penjunjung Roh Perlihatkan Pada Sahabatnya Benda Apa Yang Barusan Dipungutnya Ternyata Seuntai Rantai Besi Potongan Rantai Besi Kata Nenek Yang Tubuhnya Dipenuhi Ratusan Katak Hijau Dari Mana Asalnya Benda Ini Bagaimana Bisa Berada Di Sini? Coba Kau Periksa Ketika Luh Masigi Memegang Rantai Besi Itu Dia Merasakan Satu Hawa Dingin Aneh Menjalar Pada Dua Lengannya Terus Singgap Di Kuduknya Aku Merasa Ada Hawa Aneh Aku Yakin Rantai Besi Ini Bukan Benda Sembarangan Agaknya Datang Dari Alam Gaib Mendengar Ucapan Sahabatnya Itu Hantu Penjunjung Roh Pejamkan Dua Matanya Dan Mendungak Kelangit Mungkin Aku Bisa Menduga Kata Nenek Ini Dengan Suara Perlahan Setelah Merenung Beberapa Lamanya Dia Kembali Berucap Menurut Riwayat Yang Pernah Kudengar Menyangkut Diri Orang Bernama Lakasipo Bergelar Hantu Kaki Batu Besar Dugaanku Rantai Besi Ini Adalah Rantai Yang Dulu Pernah Mengikat Dua Kakinya Aku Belum Habis Luh Nik Nik Alias Hantu Penjunjung Roh Berucap Tiba-Tiba Ratusan Katak Hijau Yang Menempel Di Kepala Muka Dan Sekujur Tubuh Kemudian Keluarkan Jeritan Jeritan Aneh Keras Sekali Kata Celaka Kalian Mau Membuat Pecah Gendang-Gendang Peling Aku Teriak Hantu Penjunjung Roh Marah Ratusan Katak Hijau Kembali Menjerit Keras Membeset Udara Lalu Puluhan Binatang Itu Melesat Belasan Tombak Kekiri Dimana Terdapat Satu Kawasan Berumpu Tidak Biasanya Anak-Anakku Bertingkah Aneh Seperti Ini Kata Hantu Lembah Laakata Hijau Terheran-Heran Aku Harus Menyelidiki Agaknya Mereka Melihat Sesuatu Yang Tak Bisa Kulihat Dengan Mataku Lalu Luh Masigi Nenek Yang Adalah Guru Luh Cinta Ini Berkelebat Menyusul Puluhan Kataknya Luh Nik Nik Melompat Pula Mengikuti Di Satu Pedataran Berumput Di Samping Sebuah Batu Besar Yang Tertutup Lumut Tergeletak Tak Bergerak Seekor Katak Hijau Luar Biasa Besarnya Hampir Sebesar Buah Kelapa Dua Matanya Yang Coklat Membeliak Tak Bergeming Di Sekitar Sosok Katak Besar Itu Berkeliling Puluhan Katak Hijau Yang Tadi Melompat Dari Tubuhan Tula Kata Hijau Puluhan Katak Ini Berjongkok Di Tanah Menatap Ke Arah Katak Besar Dengan Sikap Seolah Menghormat Puluhan Katak Yang Masih Menempel Di Tubuh Luh Masigi Tiba-Tiba Berlompatan Dan Bergabung Bersama Teman-Temannya Mengelilingi Katak Besar Kalau Sebelumnya Binatang Binatang Itu Berteriak Teriak Keras Setinggi Langit Kini Semuanya Mendekam Tak Bersuara Dan Juga Tak Bergerak Malah Pandangan Mati Mereka Pun Tidak Berkesip Yang Kita Temukan Hanya Seekor Katak Besar Yang Sudah Jadi Bangkai Apa Anehnya Kata Luh Nik Nik Taacu Lalu Memandang Berkeliling Wahai Justru Aku Melihat Keanehan Apa Matamu Buta Tidak Melihatnya Kata Luh Masigi Pula Apa Maksudmu Tanya Luh Nik Nik Alias Hantu Penjunjung Roh Agak Penasaran Mendengar Kata-Kata Luh Masigi Tadi Aku Sudah Puluhan Tahun Hidup Di Tengah Katak-Katak Hijau Tapi Baru Sekali Ini Aku Melihat Katak Sebesar Ini Katak Besar Itu Memang Sudah Jadi Bangkai Tapi Mengapa Sosoknya Tidak Rusak Dan Mengapa Tidak Membusuk Menebar Bau Busuk Lalu Kasaksikan Sendiri Ratusan Katak Yang Selama Ini Melekat Di Tubuh Kududuk Mengelilingi Katak Hijau Besar Itu Tadinya Mereka Berteriak-teriak Kini Mereka Semua Mendekam Duduk Seperti Menghormat Hantu Penjunjung Roh Hendak Tertawa Gelak-Gelak Mendengar Ucapan Hantu Lak Kata Hijau Itu Namun Niatnya Dibatalkan Karena Khawatir Sahabatnya Akan Tersinggung Dalam Pada Itu Dia Sendiri Diam-Diam Mengakui Memang Ada Keandahan Dengan Katak Besar Yang Telah Mati Itu Seperti Yang Dikatakan Luh Mas Sigi Saat Itu Luh Mas Sigi Telah Melangkah Mendekati Batu Besar Dia Jongkok Di Hadapan Mayat Katak Hijau Besar Tak Ada Kuliat Penyebab Keandahan Pada Kulit Tubuh Binatang Ini Mungkin Keandahan Itu Ada Di Sebelah Dalam Badannya Kalau Tidak Ada Satu Kekuatan Sakti Tidak Mungkin Katak Ini Bisa Bertahan Seperti Ini Kata Ini Menemui Ajalnya Pasti Sudah Lama Sekali Bagaimana Aku Memeriksa Menyingkapkan Keandahan Ini Luh Mas Sigi Merenung Sejenak Dia Melirik Pada Puluhan Katak Yang Berada Di Sekelilingnya Lalu Dia Bangkit Berdiri Anak-Anak Aku Perlu Bantuan Kalian Luh Mas Sigi Berucap Pada Katak-Kataknya Beset Tubuh Katak Hijau Besar Itu Aku Ingin Melihat Apa Yang Ada Dalam Perutnya Luh Mas Sigi Kerenyitkan Kening Setelah Ditunggu Tak Sekor Pun Dari Katak-Katak Hijau Itu Melakukan Apa Yang Tadi Dikatakan Si Nenek Padahal Jangankan Seekor Katak Berbesar Seekor Kudapun Jika Diserbu Dan Dibeset Oleh Ratusan Katak Itu Pasti Akan Berubah Menjadi Tulang Belulang Dalam Waktu Singkat Anak-Anak Apa Kalian Telah Jadi Tulis Semua Hingga Tidak Melakarkan Apa Yang Aku Perintahkan Luh Mas Sigi Alias Hantu Lak Kata Hijau Berucap Dengan Suara Keras Tetap Saja Tak Ada Seekor Katak Pun Yang Bergerak Wahai Luh Mas Sigi Berseru Dan Delikan Matanya Jangan Membuat Aku Marah Puluhan Tahun Aku Bersama Kalian Tak Pernah Ada Satu Perintahku Pun Tidak Kalian Laksanakan Mengapa Hari Ini Kalian Semua Diam Memisu Tak Bersuara Tak Bergerak Tidak Menjalankan Apa Yang Aku Perintahkan Luh Mas Sigi Kurasa Ada Apa-Apanya Antara Katakmu Dan Katak Besar Itu Ada Kaitan Hubungan Yang Tidak Kau Ketahui Berkata Hantu Penjunjung Roh Lihat Saja Gerak-Grik Mereka Semuanya Mendekam Dengan Sikap Seolah Menghormati Katak Besar Yang Sudah Jadi Bangke Itu Sepasang Maceluh Mas Sigi Masih Membeliak Besar Pelipisnya Bergerak-Gerak Untung Saja Aku Tidak Membawa Tongkat Bambu Kuning Lagi Kalau Tidak Sudah Kugebuk Kalian Satu Persatu Luh Mas Sigi Biar Aku Membantumu Biar Aku Yang Membongkar Isi Perut Katak Hijau Itu Luh Nik-Nik Tunggu Luh Mas Sigi Berkata Jika Anak-Anakku Berlaku Hormat Pada Katak Besar Itu Kita Berdua Juga Harus Perduli Jangan Melakukan Sesuatu Yang Menyakitkan Matu Dan Hati Mereka Kalau Begitu Terserah Padamu Bagaimana Kau Mau Melihat Apa Yang Ada Dalam Perut Binatang Itu Kalau Tidak Menjebol Badannya Ujar Hantu Penjunjung Roh Kula Hantu Lak Kata Hijau Kembali Membungkuk Diangkatnya Sosok Katak Hijau Besar Dengan Tangan Kirinya Dipegangnya Tinggi-Tinggi Dua Kaki Belakang Binatang Itu Lalu Dengan Jari-Jari Tangan Kanannya Perlahan-Lahan Dipencetnya Tubuh Katak Di Bagian Punggung Dan Perut Mendadak Si Nenek Tersentak Kakinya Tersurut Dua Langkah Dan Wajahnya Berubah Ada Apa Tanya Hantu Penjunjung Roh Ingin Tau Ada Hawa Aneh Dingin Mencucuk Masuk Kedalam Tubuhku Menerangkan Hantu Lembah Laak Kata Hijau Aku, Aku Merasakan Ada Sesuatu Dalam Perut Bangkai Kata Ini Si Nenek Merasakan Jari-Jari Tangannya Bergetar Dia Kuatkan Hati, Kerahkan Tenaga Dalam Dan Kembali Memencet Punggung Serta Perut Katak Hijau Puluhan Katak Di Sekitarnya Keluarkan Suara Mendesah Panjang Seolah-Olah Mereka Turut Merasakan Sesuatu Saat Itu Memang Hantu Lembah Laak Kata Hijau Merasakan Ada Sesuatu Dalam Perut Bangkai Katak Dia Kerahkan Tangan Ke Ujung-Ujung Jari Benda Di Dalam Perut Terasa Meluncur Ke Bawah, Ke Arah Tenggorokan Katak Hijau Tiba-Tiba Dari Dalam Mulut Katak Hijau Keluar Suara Mendesis Panjang Menyusul Memancarnya Cahaya Aneh Tujuh Warna Lalu Menyusul Keluar Lelehan Cairan Putih Warna Putih Ini Kemudian Berubah Membentuk Tujuh Warna Hantu Laak Kata Hijau Merasakan Tangannya Bergetar Tengguknya Semakin Dingin Jari-Jari Tangannya Menekan Terus Mulut Katak Yang Sudah Jadi Bangkai Bergerak Membuka Secara Aneh Sesaat Kemudian Dari Mulut Itu Menyembul Sebuah Benda Keras Dibalut Tujuh Macam Warna Makin Panjang Makin Panjang Des Benda Aneh Keluar Lepas Dari Mulut Katak Hijau Jatuh Ke Bawah Sesaat Lagi Benda Itu Akan Terhempas Jatuh Di Tanah Berumput Hantu Penjunjung Rohmi Lompat Kedepan Cepat Menyambutnya Ternyata Benda Itu Sebuah Batu Pipi Aneh Sebesar Batu Pengasah Pisau Memiliki Tujuh Macam Warna Pada Bagian Atas Berbentuk Agak Bulat Menyerupai Kepala Manusia Dan Pada Sisi Kiri Kanan Ada Bagian Yang Menonjol Seperti Telinga Mendadak Ratusan Kodok Yang Masih Bertebaran Di Tanah Sekeliling Batu Besar Keluarkan Teriakan-teriakan Keras Hantu Lakukata Hijau Merasa Tidak Enak Dia Melangkah Mendekati Sahabatnya Yang Tengah Memperhatikan Terheran-heran Benda Yang Ada Di Telapak Tangannya Yakni Yang Keluar Dari Perut Katak Besar Pada Saat Itulah Tiba-Tiba Di Langit Ada Suara Menderu Keras Laksana Sambaran Kilat Satu Benda Putih Melesat Rendah Di Udara Pedataran Berumput Seolah Diterpatopan Dua Nenek Terjengkang Di Tanah Bersamaan Dengan Itu Satu Benda Biru Berkelebat Dasyat Menyambar Ketangan Kanan Hantu Penjunjung Roh Yang Memegang Benda Aneh Sebelum Dua Nenek Itu Mengetahui Apa Yang Terjadi Benda Putih Yang Melesat Sebat Dan Benda Biru Yang Barusan Menyambar Membumbung Ke Udara Lalu Lenyap Seolah Menembus Langit Jahanam Ada Yang Merampas Benda Itu Teriak Hantu Penjunjung Roh Hantu Laekata Hijau Terkejut Besar Dua Nenek Ini Cepat Melompat Bangkit Dan Hantamkan Tangan Kanan Masing-Masing Ke Udara Wut Wut Dua Gelombang Angin Melesat Ke Atas Yang Jadi Sasaran Ternyata Sudah Lengyap Walau Demikian Ada Sepotong Benda Putih Tiba-Tiba Melayang Jatuh Dari Atas Langit Hantu Penjunjung Roh Dan Hantu Lembah Laekata Hijau Hantu Laekata Hijau Sama-Sama Melompat Berebut Cepat Menangkap Benda Putih Itu Rontokan Bulu Burung Kata Si Nenek Seraya Memperliatkannya Pada Sahabatnya Hantu Laekata Hijau Hantu Laekata Hijau Ambil Benda Itu Dan Memperhatikan Hem, Si Nenek Bergumam Bulu Burung Tidak Ada Yang Sebesar Ini Dia Memandang Kelangit Aku Sudah Bisa Menduga Siapa Adanya Makhluk Yang Berusaha Merampas Batu Aneh Tuju Warna Itu Siapa Bertanya Hantu Penjunjung Roh Tidak Akanku Katakan Sekarang Aku Tak Ingin Pikiranmu Ikut Bercabang Makhluk Itu Kelak Akan Muncul Sendiri Yang Penting Kita Harus Lebih Dulu Mencari Nenek Bernama Luh Munding Layak Itu Rahasia Apa Konon Yang Hendak Disampaikannya Pada Kita Aku Kecewa Kau Tak Mau Memberitahu Siapa Adanya Si Perampas Batu Berwarna Tuju Itu Apa Boleh Buat Aku Tak Mau Memaksa Tapi Apa Kau Mau Mengatakan Benda Apa Sebenarnya Yang Tadi Keluar Dari Mulut Katak Hijau Itu Tanya Hantu Penjunjung Roh Pula Tak Dapat Kupastikan Apa Adanya Jawab Han Tula Kata Hijau Lalu Dia Menambahkan Tapi Jika Ada Seseorang Merampasnya Pasti Benda Itu Sangat Berharga Jangan-Jangan Si Nenek Mendadak Hentikan Ucapannya Wajahnya Yang Keriput Berubah Kau Tidak Meneruskan Ucapanmu Wajahmu Kuliat Berubah Apa Yang Ada Dalam Pikiranmu Hai Sahabat Kuluh Masigi Aku Ingat Pada Peristiwa Beberapa Waktu Lalu Konon Hantu Tangan Empat Pernah Diutus Hantu Muka Dua Pergi Ke Negeri 1200 Tahun Mendatang Untuk Mencari Sebuah Batu Sakti Bernama Batu Sakti Pembalik Waktu Dengan Mempergunakan Ilmu Itu Siapapun Bisa Menembus Perbedaan Waktu Dan Bisa Muncul Datang Ke Negeri Asing Itu Lalu Kembali Lagi Kesini Setiap Saat Yang Dikehendakinya Aku Memang Pernah Mendengar Riwayat Itu Kata Luh Nik Nik Alias Hantu Penjunjung Roh Pula Tetapi Setahuku Hantu Tangan Empat Tidak Berhasil Mendapatkan Batu Sakti Itu Lalu Bagaimana Batu Itu Bisa Berada Di Sini Jika Dugaanmu Memang Benar Bahwa Benda Yang Tadi Dirampas Orang Itu Adalah Batu Pembalik Waktu Bagaimana Bisa Berada Di Dalam Perut Kapat Hijau Memang Sulit Untuk Dipercaya Namun Bukan Mustahil Batu Itu Tadinya Dibawa Oleh Orang-Orang Dari Negeri 1200 Tahun Mendatang Itu Jika Pendapatmu Benar Mengapa Mereka Tidak Mempergunakan Untuk Kembali Ke Kampung Halaman Mereka Di Tanah Jawa Mengapa Menyengsarakan Diri Dalam Bahaya Di Negeri Ini Aku Tidak Tahu Mau Mengatakan Apa Lagi Kata Luh Mas Sigi Si Nenek Garuk-Garuk Kepalanya Yang Ditumbungi Rambut Putih Lalu Memandang Pada Ratusan Katak Hijau Yang Bertebaran Di Tanah Anak-Anak Kita Akan Segera Tinggalkan Tempat Ini Mendengar Ucapan Si Nenek Ratusan Katak Hijau Segera Berlompatan Ke Kepala Muka Dan Tubuhan Tula Kata Hijau Untuk Mengingatkan Pembaca Pada Riwayat Batu Pembalik Waktu Perlu Kita Kembali Pada Episode Pertama Dari Petualangan Wiro Di Negeri Latanah Silam Berjudul Bola-Bola Iblis Dituturkan Dalam Episode Tersebut Secara Tak Sengaja Naga Kuning Telah Mindekan Bagian Menonjol Di Kiri Kanan Batu Yang Berakibat Membawa Mereka Melesat Ke Alam 1200 Tahun Silam Dan Muncul Di Negeri Latanah Silam Secara Tidak Sengaja Batu Pembalik Waktu Yang Dibawa Oleh Naga Kuning Terjatuh Di Satu Tempat Dan Ditemui Oleh Katak Hijau Besar Yang Langsung Minelannya Pada Saat Menginjakan Kaki Pertama Kali Di Negeri Latanah Silam Wiro Dan Dua Kawannya Bertemu Dengan Lakasipo Alias Hantu Kaki Batu Walau Tadinya Lakasipo Berniat Membunuh Ketiga Orang Itu Namun Persahabatan Kemudian Terjalin Bahkan Lakasipo Menganggap Wiro, Naga Kuning Dan Setan Ngompol Sebagai Saudara-Saudara Angkatnya Lakasipo Juga Berusaha Membantu Mereka Untuk Menemukan Kembali Batu Pembalik Waktu Agar Ketiganya Bisa Kembali Ke Tanah Jawa Namun Usaha Itu Sia-Sia Belaka Karena Seng Batu Tidak Dapat Ditemukan Pada Saat Bersamaan Sampai Nga Wiro Dan Dan Kawan-Kawan Di Negeri Latanah Silam Muncul Pula Seekor Katak Hijau Besar Dinatang Inilah Yang Menemukan Batu Pembalik Waktu Lalu Menelannya Karwine Batu Itu Bukan Benda Biasa Sehari Setelah Menelan Batu Katak Tadi Menemui Kematiannya Anehnya Walau Telah Jadi Bangkai Sosoknya Tidak Rusak Atau Membusuk Apa Yang Terjadi Selanjutnya Adalah Seperti Yang Dituturkan Di Atas Deru Lima Air Terjun Seolah Menjadi Pengantar Kehusukan Samadiang Tengah Dilakukan Kakek Berambut Putih Riap-Riapan Itu Orang Tua Ini Memiliki Kening, Hidung Dan Dagu Samarata Dengan Pipinya Dia Duduk Bersilah Mengapung Satu Jengkal Di Atas Batu Rata Di Dalam Bangunan Berbentuk Gapura Orang Tua Ini Bukan Lain Adalah Hantu Tangan Empat Salah Seorang Tokoh Rimba Persilatan Yang Disegani Di Negeri Latanah Silam Di Langit Matahari Mulai Condong Ke Barat Riang Sap Putih Sampai Saat Itu Masih Saja Tetap Duduk Bersilah Di Hadapan Si Orang Tua Sikapnya Yang Sepanjang Hari Memperlihatkan Kesabaran Kini Mulai Goyah Peri Ini Mulai Gelisah Apalagi Setelah Melihat Petang Mulai Merayap Siap Membawa Seng Surya Ke Titik Penggelamnya Cucuku Peri Angsa Putih, Sifat Manusia Luar Rupanya Mulai Mempengarungi Dirimu Dimana Kasimpan Rasa Kesabaranmu Selama Ini Tiba-Tiba Kesunyian Dan Keresahan Menunggu Dipecahkan Oleh Suara Aneh Yang Seolah Datang Dari Empat Jurusan Hingga Sulit Mengetahui Siapa Adanya Orang Yang Bicara Mulut Si Kakek Tidak Tampak Bergerak Matanya Pun Masih Terpejam Itulah Ilmu Empat Penjuru Angin Menebar Suara Di Negeri Latanah Silam Hanya Ada Tiga Makhluk Yang Memiliki Ilmu Kesaktian Ini Pertama Datuk Tanpa Bentuk Tanpa Wujud Kedua Hantu Tangan Empat Dan Ketiga Adalah Pendekar 212 Wiro Sableng Yang Beruntung Mendapat Ilmu Tersebut Dari Luh Pingitan Istrilah Sedayu Alias Hantu Langit Terjungkir Peri Bermata Biru Itu Terkesiap Kaget Mendengar Suara Tadi Dia Menatap Wajah Hantu Tangan Empat Sesaat Lalu Jatuhkan Diri Berlutut Kek, Harap Maafkan Diriku Kalau Kedatanganku Mengganggu Semedimu Dua Metu Hantu Tangan Empat Yang Sejak Tadi Tertutup Perlahan-lahan Terbuka Dia Pandangi Peri Angsa Putih Sejenak Lalu Berkata Terakhir Sekali Kau Datang Ketempat Kediamanku Ini Dulu Lama Sekali Kau Muncul Membawa Pemuda Asing Dan Dua Kawannya Apakah Kali Ini Kedatanganmu Juga Ada Sangkut Pautnya Dengan Diri Pemuda Itu Peri Angsa Putih Berusaha Tersenyum Untuk Menutupi Perubahan Wajahnya Saya Menemuimu Karena Ada Satu Mimpi Datang Berulang Kali Sejak Beberapa Hari Ini Begitu Alis Putih Hantu Tangan Empat Naik Ke Atas Keningnya Mengernyit Sebelum Kau Menerangkan Mimpi Apa Yang Kau Walami Ada Satu Hal Ingin Kuketahui Di Negeri Latana Silam Sejak Belakangan Ini Tersiar Banyak Berita Satu Di Antaranya Menyangkut Dirimu Yang Dihubungkan Dengan Pemuda Asing Bernama Wirosa Bleng Itu Konon Kabar Itu Mengatakan Bahwa Kau Tergila-Gila Pada Pemuda Itu Dan Melakukan Apa Saja Untuk Mendapatkannya Aku Inginkan Kejujuranmu Apakah Berita Itu Benar Adanya Kakek Hantu Tangan Empat Berbagai Berita Bisa Saja Tersebar Dan Tersiar Kemana-Mana Namun Kebenarannya Perlu Diteliti Dan Dikaji Seingat Saya Sampai Saat Ini Saya Masih Bisa Menjaga Diri Masih Menyadari Bahwa Saya Adalah Bang Sapri Yang Tidak Sama Dengan Manusia Biasa Aku Berharap Kau Tetap Berada Dalam Keadaan Seperti Itu Kata Hantu Tangan Empat Pula Namun Perlu Kau Ketahui Wahai Cucuku Pengaruh Zaman Mendatangkan Banyak Perubahan Di Alam Kehidupan Kita Perubahan Ini Berpengaruh Pula Pada Sifat Dan Sikap Serta Tindakan Kita Termasuk Kalian Bang Sapri Perbedaan Antara Kaum Pri Dan Makhluk Biasa Semakin Menipis Pengaruh Dunia Luar Semakin Terasa Kuharap Kau Berlaku Hati-Hati Termasuk Berhati-Hati Dengan Pemuda Asing Bernama Wiro Sableng Itu Aku Mendengar Banyak Sekali Kabar Buruk Menyangkut Diri Pemuda Itu Semua Ucapan Kakek Akan Saya Perhatikan Kata Priang Saputih Pula Bagus, Sekarang Kau Boleh Menceritakan Padaku Perihal Mimpimu Saya Kedatangan Mimpi Tiga Malam Berturut-Turut Dalam Mimpi Itu Muncul Seorang Tua Memperlihatkan Sebuah Benda Berbentuk Segi Empat Agaknya Merupakan Sebuah Batu Setiap Dia Hendak Memberikan Batu Itu Kepada Saya Saya Tersentak Bangun Dan Mimpi Saya Terputus Saya Lalu Mernung Apa Arti Mimpi Itu Tidak Bisa Saya Memecahkannya Lalu Saya Ingat Pada Peristiwa Beberapa Waktu Lalu Ketika Kakek Diperintahkan Oleh Hantu Muka Dua Untuk Berangkat Menembus Waktu Pergi Ke Tanah Jawa Bukankah Saat Itu Kakek Ditugaskan Untuk Mencari Sebuah Benda Bernama Batu Sakti Pembalik Waktu Kau Benar Hantu Muka Dua Memang Menugaskan Diriku Mencari Benda Itu Sampai Ke Negeri 1200 Tahun Mendatang Yang Disebut Tanah Jawa Aku Terpaksa Melakukannya Karena Dia Menculik Dan Menyekap Istri Kulubar Ini Mengenai Batu Pembalik Waktu Itu Kek Dapatkah Kau Mengatakan Bagaimana Bentuknya Bertanya Peri Angsa Putih Aku Sendiri Belum Pernah Melihatnya Seperti Kau Ketahui Aku Tidak Berhasil Mendapatkan Batu Tersebut Hanya Dari Hantu Muka Dua Aku Pernah Diberitahu Bentuk Dan Ciri-Cirinya Coba Kau Katakan Mungkin Sama Dengan Batu Yang Saya Lihat Dalam Mimpi Menurut Hantu Muka Dua Batu Itu Berbentuk Empat Persegi Salah Satu Ujungnya Agak Bulat Memiliki Tujuh Warna Apakah Penjelasanku Cocok Dengan Batu Yang Kau Lihat Dalam Mimpimu Peri Angsa Putih Menggeleng Bentuknya Mungkin Sama Tapi Mengenai Warnanya Tidak Terlalu Jelas Hantu Tangan Empat Tetap Wajah Peri Angsa Putih Sejenak Lalu Bertanya Mengenai Orang Tua Dalam Mimpi Itu Yang Katamu Hendak Menyerahkan Batu Tersebut Padamu Apakah Kau Mengenali Siapa Dia Adanya Atau Pernah Melihat Sebelumnya Saya Tidak Mengenali Siapa Dia Juga Belum Pernah Melihatnya Kalau Begitu Tidak Banyak Hal Lain Yang Bisa Kuberitahu Padamu Penjelasan Kakek Sudah Lebih Dari Cukup Saya Sangat Berterima Kasih Sekarang Izinkan Saya Mohon Diri Berpamit Pergi Sebentar Lagi Hari Akan Malam Mengapa Kau Tidak Menginap Saja Di Sini Mungkin Banyak Hal Lain Yang Bisa Kita Bicarakan Saya Ingin Sekali Bermalam Di Sini Tapi Masih Ada Beberapa Urusan Penting Lainnya Yang Harus Saya Lakukan Mungkin Kakek Sudah Mendengar Kabar Bahwa Peribunda Tengah Ditimpa Musibah Aku Mendengar Aib Besar Bagi Bangsa Peri Lagi-Lagi Karena Perbuatan Pemuda Bernama Wirosa Bleng Itu Peribunda Sampai Hamil Jika Tiba Saatnya Pemuda Itu Perlu Dimintai Pertanggungan Jawabnya Dengan Darah Bahkan Kalau Perlu Dengan Nyawanya Aku Mengerti Cucuku Pergilah Selalu Berlaku Hati-Hati Dimana Kau Berada Dengan Siapapun Kau Berhadapan Peri Angsap Putih Bersujud Di Hadapan Hantu Tangan Empat Lalu Tinggalkan Bangunan Berbentuk Gapura Itu Sesaat Setelah Peri Angsap Putih Meninggalkan Tempat Kediamannya Hantu Tangan Empat Usapusap Janggut Putihnya Menatap Ke Arah Pedataran Berumput Di Seberang Sana Rumput Di Pedataran Itu Tidak Berwarna Hijau Seberapa Lazimnya Warna Rumput Melainkan Berwarna Biru Batu Sakti Pembalik Waktu Desis Hantu Tangan Empat Batu Keramat Itu Tidak Berhasil Aku Dapatkan Tidak Ada Yang Tahu Dimana Beradanya Cucuku Datang Membawa Cerita Tentang Mimpini Lihat Batu Sakti Itu Apakah Dia Berkata Benar Bukankah Sejak Beberapa Lama Belakangan Ini Cara Berpikir Dan Gerak Geriknya Banyak Dipengaruhi Oleh Orang-Orang Dari Negeri 1200 Tahun Mendatang Itu Aku Curiga Jangan-Jangan Batu Itu Mungkin Sudah Ada Padanya Paling Tidak Dia Mengetahui Dimana Beradanya Cuma Dia Tidak Tahu Pasti Bagaimana Bentuknya Itu Sebabnya Dia Datang Kesini Mencari Keterangan Untuk Memastikan Hantu Tangan Empat Menyeringai Dan Usap-Usap Janggup Putihnya Cucuku Priangsa Putih Kau Sudah Pandai Bercardik Diri Tapi Kau Tidak Bisa Menipu Kekekmu Ini Hantu Tangan Empat Tepukan Tangannya Tiga Kali Berturut-Turut Saat Itu Juga Muncullah Satu Makhluk Luar Biasa Yang Sekujur Sosoknya Mulai Dari Kepala Sampai Ke Kaki Dikobari Api Selain Itu Bagian Tubuhnya Sebelah Kanan Sangat Mengerikan Untuk Dipandang Karena Bagian Tubuh Ini Hanya Berbentuk Satu Lobang Besar, Menggeroak Demikian Rupa Hingga Tulang-Tulang Iga, Isi Dada Dan Isi Perutnya Kelihatan Dengan Nyata Siapa Gerangan Adanya Makhluk Dasyat Ini Sebelumnya Dalam Episode Berjudul Hantu Muka Dua Telah Diriwayatkan Mengenai Seorang Utusan Atau Wakil Para Dewa Bernama Lama Nyala Yang Bertempur Habis-Habisan Melawan Lase Dayu Alias Hantu Langit Terjungkir Lama Nyala Berusaha Mengambil Jimat Hati Dewa Yang Dilarikan Lase Dayu Tapi Lase Dayu Keburu Menelan Jimat Itu Hingga Kesaktiannya Berlipat Ganda Lama Nyala Tidak Berdaya Menghadapi Lase Dayu, Akhirnya Melarikan Diri Setelah Tubuhnya Sebelah Kanan Dihantam Hancur Oleh Lawan Dengan Pukulan Sakti Bernama Pukulan Tangan Dewa Warna Kuning Sejak Peristiwa Itu Dengan Sendirinya Lama Nyala Mendekam Dendam Kesumat Besar Terhadap Lase Dayu Alias Hantu Langit Terjungkir Di Dalam Episode Berjudul Hantu Langit Terjungkir Dia Muncul Kembali Pada Saat Lase Dayu Berusaha Mengejar Hantu Kaki Batu, Lakasyipo, Yang Diduganya Adalah Putra Kandungnya Sendiri Lama Nyala Berani Menghadang Lase Dayu Karena Dia Mengetahui Bahwa Seluruh Kesaktian Yang Ada Pada Lase Dayu Telah Dirampas Oleh Hantu Muka Dua Lewat Sendok Pemasung Nasib Dugaan Lama Nyala Meleset Karena Selama Berada Di Lembah Seribu Kabut Diam Diam Lase Dayu Menciptakan Satu Ilmu Kesaktian Yang Didasarkan Pada Kekuatan Alam Sekitarnya Dalam Keadaan Terdesak Lama Nyala Bermaksud Hendak Melarikan Diri Namun Tidak Terduga Munculah Hantu Lumpur Hijau Membantu Di Keroyok Dua Lase Dayu Jadi Tak Berdaya Apalagi Setelah Lama Nyala Mengeluarkan Ilmu Kesaktian Yang Berupa Kobaran Api Raksasa Menelikung Seputar Lase Dayu Pada Saat-saat Dimana Lase Dayu Akan Ditumpas Habis Dan Menemui Ajal Tiba-tiba Munculah Pendekar 212 Wiro Sableng Bersama Dua Kawannya Yakni Naga Kuning Dan Setan Ngompol Untuk Menyelamatkan Si Kakek Wiro Keluarkan Ilmu Kesaktian Bernama Angin Es Kobaran Api Gana Selama Nyala Bukan Saja Padam Tapi Kakek Jahat Ini Bersama-sama Hantu Lumpur Hijau Serta Merta Berubah Menjadi Patung Es Penuh Kagum Akan Kehebatan Ilmu Kesaktian Wiro Yang Sanggup Membuat Lama Nyala Dan Hantu Lumpur Hijau Berubah Menjadi Patung Es Hantu Langit Terjungkir Bertanya Berapa Lama Dia Akan Jadi Patung Es Seperti Itu Wiroh Menjawab Jika Mereka Tetap Berada Di Udara Terbuka Tapi Terkena Cahaya Matahari Mereka Baru Bisa Bebas Sekitar 7 Hari Jika Tidak Terkena Matahari Bisa-Bisa 20 Hari Tapi Jika Mereka Berada Dalam Air Bisa-Bisa 40 Hari Sambil Menyeringai Naga Kuning Lalu Menyambung Ucapan Wiroh Itu Kek, Waktu Kau Kesini, Kami Melihat Ada Satu Comberan Busuk Dalamnya Sekitar Seleher Di Dalamnya Ada Macam-Macam Kotoran, Ular Air, Kodok Dan Lintah Mengapa Tidak Dijebloskan Saja Dua Kakek Jahat Itu Kesana Hantu Langit Terjungkir Menyeringai Geli Memang, Ada Baiknya Aku Mengikuti Usulmu Itu Wahai Sahabat Kecil Yang Nakal Ha, Ha, Ha Apa Yang Dikatakan Naga Kuning Itu Kemudian Benar-Benar Dilaksanakan Diikuti Dari Belakang Oleh Hantu Langit Terjungkir, Wiroh, Naga Kuning Dan Setan Ngompol Menyeret Sosok Lama Nyala Dan Hantu Lumpur Hijau Ke Sebuah Kubangan Busuk Yang Bukan Saja Penuh Berbagai Kotoran Tapi Juga Banyak Dinarangnya Dua Kakek Itu Mereka Cempelungkan Kedalam Kubangan Masih Untung Kepalanya Sengaja Dibiarkan Timbul Kalau Sampai Diceburkan Kaki Ke Atas Kepala Ke Bawah Niscaya Keduanya Akan Menemui Kematian Secara Mengenaskan Lama Nyala Dan Hantu Lumpur Hijau Memaki Menyumpah Habis-Habisan Seperti Yang Dikatakan Wiroh Jika Mereka Terpendam Dalam Kubangan Atau Comberan Busuk Itu Maka Baru Empat Puluh Hari Kemudian Lapisan Esaneh Yang Membuat Tubuh Mereka Kaku Akan Mencair Dan Mereka Bisa Bebas Kembali Ternyata Nasib Keduanya Tidak Seburuk Itu Baru Tiga Hari Mendekam Dalam Kubangan Busuk Hantu Tangan Empat Yang Kebetulan Lewat Di Tempat Itu Menemukan Mereka Keduanya Ditarik Keluar Dari Dalam Kubangan Selama Satu Hari Satu Malam Hantu Tangan Empat Mengerahkan Kesaktiannya Baru Dia Berhasil Melelahkan Lapisan Es Yang Membungkus Sosok Dua Kakek Itu Setelah Mengucapkan Terima Kasih Hantu Lumpur Hijau Meninggalkan Tempat Itu Sedang Lama Nyala Yang Merasa Berhutang Budi Dan Yawa Terhadap Hantu Tangan Empat Memutuskan Untuk Mengabdi Dan Mengikuti Hantu Tangan Empat Kemana Pun Kakek Itu Pergi Tapi Diam Diam Sebenarnya Lama Nyala Mempunyai Satu Maksud Rahasia Dalam Memperhambakan Diri Pada Tokoh Utama Negeri Latan Asilam Itu Begitu Berhadapan Dengan Hantu Tangan Empat Lama Nyala Segera Menghormat Menjura Dalam Hantu Tangan Empat Kau Memanggil Ku Tentu Ada Urusan Penting Harap Kau Memberitahu Agar Aku Bisa Segera Melaksanakan Lama Nyala Kau Tentu Tahu Barusan Saja Aku Mendapat Kunjungan Cucuku Makhluk Peri Bernama Peri Angsa Putih Dia Datang Kemari Menanyakan Perihal Sebuah Batu Bernama Batu Pembalik Waktu Kurasa Kau Pernah Mendengar Tentang Batu Keramat Itu Sedikit Banyaknya Aku Memang Sudah Pernah Mendengar Jawab Lama Nyala Apa Yang Harus Aku Lakukan Wahai Hantu Tangan Empat Ikuti Peri Angsa Putih Selidiki Sampai Kau Mengetahui Apakah Dia Memiliki Batu Sakti Itu Atau Tidak Jika Benda Itu Memang Berada Di Tangannya Kau Harus Dapat Merampasnya Perintahmu Akan Segera Aku Lakukan Namun Sebelum Pergi Aku Ada Dua Pertanyaan Kata Lama Nyala Pula Ajukan Apa Pertanyaanmu Pertama Apakah Cucumu Peri Angsa Putih Tahu Kalau Aku Telah Menjadi Abdimu Tidak Peri Angsa Putih Tidak Mengetahui Juga Tidak Ada Orang Lain Yang Tahu Mungkin Hantu Lumpur Hijau Karena Dia Yang Melihat Kau Dan Aku Bersama-sama Terakhir Sekali Tapi Itu Pun Baru Dugaan Apa Pertanyaanmu Yang Kedua Jika Batu Pembalik Waktu Itu Ternyata Memang Ada Di Tangan Peri Angsa Putih Namun Dia Menolak Menyerahkan Padaku Apa Yang Harus Aku Lakukan Wahai Kau Tahu Apa Yang Harus Kau Lakukan Lama Nyala Nyawa Manusia Dan Nyawa Seorang Peri Tak Ada Bedanya Kuharap Kau Mengerti Maksud Ucapanku Itu Aku Mengerti Hantu Tangan Empat Tapi Untuk Menghindarkan Kesalahpahaman Biar Aku Bertanya Berterus Terang Apakah Kau Mengizinkan Aku Membunuhnya Hantu Tangan Empat Menatap Tajam Ke Sepasang Meta Lama Nyala Yang Dikobari Api Lalu Kakek Ini Tertawa Gelak-Gelak Kau Sudah Tahu Apa Yang Aku Inginkan Lama Nyala Apakah Aku Harus Bicara Sejelas Kilat Di Langit Mendung Ha 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 Hal Lama Nyala Merenung Lalu Setelah Anggukan Kepala Dan Menjura Dalam Makhluk Yang Sosoknya Dikobari Api Ini Berkelebat Pergi Dari Hadapan Hantu Tangan Empat Dalam Episode Sebelumnya Muka Tanah Liat Diceritakan Bagaimana Luh Cinta Mengalami Bencana Dikeroyok Oleh Kaki Tangan Hantu Muka Dua Yakni Luh Jailio Dan Lajahilio Yang Dikenal Dengan Julukan Sepasang Hantu Bercinta Dalam Pertempuran Hebat Dua Kakek Nenek Jahat Ini Menyerang Dengan Mempergunakan Sejenis Bubuk Beracun Sehingga Luh Cinta Roboh Tingsan Tak Sadarkan Diri Sebelum Bencana Lebih Hebat Menimpa Gadis Murid Hantu Lembah Laakata Hijau Ini Munculah Si Penolong Budiman Alias Latampi Memberikan Pertolongan Orang Yang Wajahnya Selama Ini Selalu Ditutup Tanah Liat Hitam Itu Kini Menampakkan Diri Dengan Wajah Aslinya Hantu Muka Dua Yang Ada Di Tempat Itu Coba Menghadang Ketika Si Penolong Budiman Menyelamatkan Luh Cinta Tapi Gagal Penguasa Istana Kebahagiaan Ini Kemudian Melarikan Diri Menghindari Bentrokan Dengan Pendekar 212 Wiro Sableng Wiro Senindiri Yang Merasa Khawatir Akan Keselamatan Luh Cinta Bersama Hantu Selaksa Angin Alias Luh Pingitan Segera Melakukan Pengejaran Sementara Naga Kuning Setan Wompol Dan Betina Bercula Menyusu Belakangan Latampi Baru Memperlambat Larinya Ketika Seng Surya Yang Condong Ke Barat Mulai Memudar Sinarnya Sudah Cukup Jauh Pasti Aman Sekarang Aku Harus Mencari Tempat Yang Baik Gadis Ini Harus Segera Diselamatkan Latampi Perhatikan Wajah Luh Cinta Yang Pucat Pasih Sedang Bibirnya Yang Selama Ini Merah Menawan Kini Kelihatan Kebiru-Biruan Pertanda Ada Racun Jahat Merasuk Dalam Aliran Darahnya Memandang Berkeliling Lelaki Berjubah Hitam Itu Melihat Satu Bukit Kecil Di Ujung Sana Tak Jauh Dari Kaki Bukit Tampak Beberapa Ekor Belibis Hutan Jika Ada Belibis Berarti Ada Metu Air Tak Jauh Dari Tempat Ini Membatin Si Penolong Budiman Lalu Dia Melarikan Luh Cinta Ke Arah Bukit Benar Saja Sebelum Dia Mencapai Kaki Bukit Di Tengah Jalan Dia Menemui Satu Telaga Kecil Belasan Ekor Belibis Coklat Berenang Seputar Telaga Latampi Mencari Tempat Yang Kering Dan Baik Lalu Membaringkan Luh Cinta Bira Banyak Kening Gadis Itu Terasa Panas Lalu Ditempelkannya Telinganya Ke Dada Dia Mendengar Suara Detak Jantung Yang Tidak Teratur Si Penolong Budiman Menarik Nafas Dalam Luh Cinta Belasan Tahun Mengarungi Negeri Akhirnya Kutemui Juga Dirimu Sayang Pertemuan Ini Tidak Dalam Suasana Menggembirakan Tidak Mungkin Akan Menggembirakan Karena Si Penolong Budiman Merasakan Dadanya Sesak Kemudian Dia Sadar Aku Tak Boleh Hanyut Dalam Perasaan Aku Harus Segera Bertindak Para Dewa Beri Aku Petunjuk Dan Kekuatan Untuk Menyelamatkan Gadis Ini Si Penolong Budiman Berdoa Lalu Dia Memijit Turat Besar Di Atas Dua Tumit Luh Cinta Hal Yang Sama Dilakukannya Pada Urat Besar Di Ilekukan Siku Serta Rangka Leher Dari Balik Pakaiannya Dia Mengeluarkan Sebuah Kantong Kecil Berisi Bubuk Berwarna Biru Bubuk Ini Dituangkannya Ke Atas Daun Yang Dibentuk Menyerupai Corong Lalu Kedalam Corong Daun Dimasukkannya Air Telaga Kemudian Sedikit Demi Sedikit Air Bercampur Bubuk Biru Itu Dituangkannya Sampai Habis Kedalam Mulut Luh Cinta Latampi Menunggu Dia Mulai Khawatir Ketika Sosok Luh Cinta Masih Belum Bergerak Dan Hembusan Nafasnya Tidak Berubah Dipegangnya Kening Gadis Itu Diusapnya Beberapa Kali Masih Panas Kalau Obat Itu Tidak Mampu Membuat Dia Memuntahkan Racun Jahat Yang Ada Dalam Tubuhnya Terpaksa Aku Mempergunakan Caroline Si Penolong Budiman Menunggu Beberapa Saat Lagi Di Samping Tidak Sabar Kini Dia Mulai Merasa Cemas Tak Ada Jalan Lain Aku Harus Mengambil Tindakan Pertolongan Secara Langsung Aku Harus Menyedot Racun Yang Ada Di Dalam Tubuhnya Sesaat Latampi Tatap Wajah Luh Cinta Yang Telah Diketahuinya Sebagai Anak Kandungnya Sendiri Sepasang Matanya Berkaca-kaca Kalau Aku Tidak Dapat Menolong Anak Ini Aku Relamati Bersamanya Derita Sengsaranya Selama Ini Menjadi Beban Tambahan Di Atas Derita Sengsara Deriku Sendiri Wahai Para Dewa Tolong Kami Yang Menderita Ini Latampi Merunduk Mencium Kening Luh Cinta Air Matanya Jatuh Mengucur Di Atas Pipi Si Gadis Lalu Dengan Memejamkan Matu Dia Susupkan Dua Tangannya Ke Balik Dada Pakaian Luh Cinta Meraba Mencari Letak Urat Besar Di Arah Jantungnya Perlahan-Lahan Dia Kerahkan Hawa Sakti Yang Ada Dalam Tubuhnya Begitu Jari-Jarinya Dapat Menjajagi Letak Urat Besar Itu Latampi Membungkuk Dekatkan Wajahnya Ke Wajah Luh Cinta Bibir Mereka Saling Bertempelan Lalu Latampi Menyedot Sekujur Tubuh Lelaki Ini Bergetar Mukanya Merah Keringatan Tiba-Tiba Sosok Luh Cinta Menggeliat Dua Matanya Yang Sejak Tadi Terpejam Mendadak Terpentang Lebar Dia Melihat Satu Wajah Dekat Sekali Di Atasnya Gadis Ini Menjerit Keras Bersamaan Dengan Jeritannya Itu Menyembur Cairan Diru Berlendir Menyusul Muntahan Darah Kehitam-Hitaman Munkrat Membasai Wajah Orang Yang Menedungi Mukanya Manusia Kurang Ajar Siapa Kau Luh Cinta Gerakan Kaki Kanannya Buklak Tampi Mencelat Mental Sampai Dua Tombak Ketika Dia Berusaha Bangkit Berdiri Di Hadapannya Tau-Tau Telah Tegak Dua Orang Yang Memandang Padanya Dengan Pandangan Penuh Hamarah Penolong Budiman Kemesumanmu Rupanya Tidak Berhenti Pada Hanya Mengintip Saja Sekarang Kau Berani Menggerayangi Tubuh Gadis Yang Sedang Pingsan Menciumnya Manusia Sepertimu Tidak Ada Tempat Di Negeri Latanah Silam Ini Salah Seorang Dari Yang Tegak Di Hadapan Penolong Budiman Membentak Lalu Pancarkan Kentut Berut Peret Sobatku Aku Tidak Menyangka Sekeji Ini Budi Pekertimu Menggagai Gadis Yang Tidak Berdaya Orang Kedua Ikut Membentak Hantu Selaksa Angin Wiro Tidak Tunggu Biar Aku Bayangan Kuning Berkelebat Satu Tendangan Melabrak Ke Arah Dada Si Penolong Budiman Untung Orang Ini Bertindak Cepat Jatuhkan Diri Dia Berguling Menjauh Namun Mendadak Satu Sinar Kuning Menyerupai Tombak Berkiblat Meneru Ke Arah Batok Kepala Si Penolong Budiman Tahan Serangan Teriak Latampi Tahan Serangan Teriak Latampi Alias Si Penolong Budiman Tapi Tombak Kuning Itu Terus Meneru Malah Dari Samping Satu Tangan Datang Melesat Menjambak Rambutnya Membuat Latampi Tak Mungkin Menghindarkan Diri Dari Hantaman Cahaya Kuning Berbentuk Tembak Yang Adalah Ilmu Pukulan Sakti Milik Hantu Selaksa Angin Bernama Tombak Kuning Pengantar Mayat Wiro Lepaskan Jambakan Bu Teriak Latampi Kau Dan Nenek Itu Salah Sangka Pendekar 212 Hanya Menyeringai Dia Sengaja Menarik Rambut Latampi Hingga Sosok Orang Ini Terbetot Ke Arah Datangnya Sinar Kuning Tak Ada Jalan Lain Bagi Si Penolong Budiman Daripada Menemui Ajal Secara Mengenaskan Begitu Rupa Mau Tak Mau Dia Harus Menyelamatkan Diri Dengan Balas Menghantam Tangan Kanannya Bergerak Muut Selarik Sinar Hitam Berbentuk Kipas Dipenuhi Cahaya-Cahaya Terang Seperti Tebaran Bunga Api Berkiblat Di Udara Pukulan Menebar Budi Teriak Pendekar 212 Tau Keganasan Pukulan Sakti Itu Dia Segera Lepaskan Jembakannya Pada Rambut Si Penolong Budiman Lalu Melompat Satu Tombak Ke Belakang Saya Lepaskan Pukulan Benteng Topan Melanda Samudera Bum-bum Dua Letusan Menggelegar Di Tempat Itu Air Telah Gambun Kerat Setinggi 3 Tombak Belasan Burung Belibis Menjerit Keras Ketakutan Lalu Beterbangan Ke Udara Wiro Jatuh Terhenyak Di Tanah Mukanya Pucat Dan Dadanya Berdenyut Sakit Hantu Selaksa Angin Tersandar Ke Sebatang Pohon Lututnya Goyah Lalu Nenek Ini Jatuh Berlutut Di Bagian Lain Si Penolong Budiman Terpental Dan Terguling-guling Di Tanah Mukanya Ming Lam Sosoknya Menghuyung Ketika Dia Coba Berdiri Di Sela Bibirnya Tampak Lelahan Darah Masih Hidup Manusia Keji Ini Rupanya Kertak Hantu Selaksa Angin Dia Menggebrak Kedepan Sambil Kembali Menghantam Kali Ini Tidak Kepalang Tenggung Dia Lepaskan Pukulan Salju Putih Latingge Merul Nenek Jubah Kuning Harap Kasuka Mundur Biar Aku Yang Menyingkirkan Kekejian Dari Bumi Negeri Latanah Silam Ini Satu Suara Membentak Nyaring Satu Bayangan Biru Berkelebat Ke Arah Si Penolong Budiman Orangnya Bukan Lain Adalah Luh Cinta Mut Prat Wahai Kau Yang Diperlakukan Keji Memang Pantas Kalau Kau Yang Menghabisinya Kata Hantu Selaksa Angin Lalu Menarik Pulang Serangannya Dan Menyingkir Ke Samping Memberi Jalan Pada Luh Cinta Luh Cinta Tahan Seranganmu Jangan Teruskan Aku Harus Menerangkan Sesuatu Padamu Teriaksi Penolong Budiman Berikan Keteranganmu Pada Semua Roh Jahat Yang Tergantung Antar Langit Dan Bumi Jawab Luh Cinta Lalu Gadis Ini Hamburkan Serangan Berantai Yang Hebat Sekali Buk, Buk, Buk Si Penolong Budiman Tidak Berkelit Tidak Pula Menangkis Sepertinya Dia Pasrah Menerima Hantaman Lawan Tiga Pukulan Keras Melanda Tubuh Si Penolong Budiman Membuatnya Kembali Terjengkang Di Tanah Dan Muntahkan Darah Segar Dengan Muka Pucat, Mulut Dan Pakaian Berselomot Darah Si Penolong Budiman Merangkak Di Tanah Lalu Bangkit Berdiri Luh Cinta, Kau Tidak Memberi Kesempatan Untuk Ku Bicara Aku Tidak Menyesal Kalau Harus Mati Di Tanganmu Bunuhlah, Aku Tidak Akan Melawan Mungkin Ini Satu-Satunya Care Untuk Menebus Kekeliruan Dan Dosa Besarku Di Masa Lalu Kalau Saja Luh Cinta Tidak Sedang Dilanda Amarah Kata-Kata Si Penolong Budiman Itu Pasti Akan Menjadi Satu Tanda Tanya Besar Baginya Namun Saat Itu Luapan Amarah Tengah Menyungkup Dirinya Dia Melihat Senin Diri, Juga Ada Beberapa Orang Menyaksikan Betapa Tadi Si Penolong Budiman Berbuat Keji Terhadapnya Kata-Kata Yang Diucapkan Si Penolong Budiman Itu Malah Dianggap Sebagai Tantangan Oleh Luh Cinta Selama Ini Kasih Sayang Adalah Pegangan Hidupku Tapi Aku Tidak Akan Pernah Menyesal Membunuh Makhluk Keji Sepertimu Didahului Satu Pekik Dasyat Luh Cinta Melesat Kedepan Dua Tangannya Bergerak Satu Menghantamkan Pukulan Tangan Dewa Merajam Bumi Satunya Lagi Melepas Pukulan Bernama Kasih Mendorong Bumi Sekalipun Si Penolong Budiman Memiliki Ilmu Kesaktian Setinggi Langit Sedalam Samudera Namun Tidak Mungkin Baginya Menyelamatkan Diri Dari Dua Pukulan Maut Itu Apalagi Saat Itu Dia Seperti Memang Sengaja Memasang Diri Siap Untuk Dihabisi Sesaat Lagi Si Penolong Budiman Akan Dibantai Oleh Dua Pukulan Sakti Yang Dilepaskan Luh Cinta Anak Kandungnya Sendiri Tiba-Tiba Dua Bayangan Berkelebat Sebat Satu Teriakan Keras Menggelegar Di Seantro Tempat Luh Cinta Tahan Seranganmu Jangan Bunuh Orang Itu Dialah Tampi Ayahmu Sendiri Semua Orang Yang Ada Di Tempat Itu Tersentak Kaget Luh Cinta Sendiri Merasa Kalau Ada Setan Kepala Tujuh Menghambur Keluar Dari Dalam Tanah Hendak Menjekitnya Atau Ada Halilintar Turun Dari Langit Minyambar Di Puncak Hidungnya Tidak Akan Seluar Biasa Itu Kaget Dirinya Gerakan Dua Tangan Si Gadis Rata Merta Tertahan Mukanya Sepucat Kain Kafan Dua Matanya Memandang Memeliak Kearah Lat Tampi Yang Dari Merangka Dengan Susah Payah Berusaha Bangkit Berdiri Tapi Hanya Mampu Tegak Berlutut Mukanya Tak Kalah Pucat Dan Pandangannya Mengarah Sayu Pada Luh Cinta Luh Cinta Kau Si Penolong Budi Mantak Kuasa Meneruskan Ucapannya Dua Tangannya Diulurkan Kedepan Dua Lututnya Beringsut Di Tanah Dua Matanya Berkaca-Kaca Luh Cinta Seperti Melihat Hantu Gadis Ini Bersurut Ke Belakang Tubuhnya Huyung Dia Tak Kuat Lagi Menahan Diri Tubuhnya Tersungkur Kedepan Tiba-Tiba Ada Sepasang Tangan Merangkulnya Memandang Kesamping Luh Cinta Melihat Satu Wajah Dan Tubuh Yang Dipenuhi Katak-Katak Hijau Guru, Desis Luh Cinta Muridku, Tabahkan Hatimu, Kuatkan Jiwamu Menghadapi Kenyataan Ini Luh Cinta Menarik Kesamping Kiri Dia Melihat Sosok Hantu Penjunjung Roh Memandang Padanya Nenek Ini Kelihatan Tersenyum, Tapi Senyum Itu Begitu Sayu Sambil Memegang Kepala Gadis Itu Si Nenek Berkata Cucuku, Kau Telah Sampai Di Akhir Perjalananmu Rahasia Besar Yang Selama Ini Menjadi Beban Kehidupanmu Kini Telah Tersingkap Nek, Suara Luh Cinta Bergetar Orang Itu Dia, Hantu Penjunjung Roh Usap Kepala Cucunya Lalu Ditolongnya Gadis Itu Bangkit Berdiri Ya, Dia Dia Adalah Latampi Dia Anak Kandungku Dia Ayah Yang Selama Ini Kau Cari Aku Akan Memapahmu Kepadanya Bersimpuhlah Di Hadapannya Lalu Peluk Dan Rangkul Dia Ayah Yang Kau Cari Selama Ini Kau Temukan Berkah Para Dewa Telah Sampai Atas Diri Kalian Berdua Waktu Berkata Itu Hantu Penjunjung Roh Tidak Dapat Lagi Menahan Kucuran Air Matanya Luh Cinta Merasa Dua Kakinya Seolah Seberat Batu Raksasa Dia Tak Sanggup Melangkah Bibirnya Bergetar Sepasang Matanya Mulai Basah Nek Saya Saya Tidak Bisa Mempercayai Semua Ini Simu Kata Nahliat Ini Sebelumnya Dia Telah Berbuat Keji Atas Diri Saya Tak Mungkin Nek Tak Mungkin Saya Tidak Pernah Mengharapkan Seorang Ayah Sekeji Dirinya Luh Cinta Aku Dan Gurungmu Hantu Lak Kata Hijau Sudah Menyelidik Sudah Mendapat Bukti-Bukti Bahwa Orang Itu Adalah Lak Tampi Ayah Kandungmu Jangan Kau Berani Berkata Tidak Mungkin Yang Kuasa Telah Memperlihatkan Kebesaran Dan Kasih Sayangnya Pada Kalian Hingga Hari Ini Kalian Dipertemukan Satu Sama Lain Hantu Penjunjung Roh Terus Memapah Luh Cinta Di Depan Sana Pendekar 212 Wiro Sableng Garuk-Garuk Kepala Sesaat Dia Tampak Bimu Lalu Dia Melangkah Mendekati Si Penolong Budiman Dan Menolong Orang Ini Berdiri Seperti Apa Yang Dilakukan Hantu Penjunjung Roh Wiro Kemudian Membantu Si Penjunjung Roh Melangkah Mendekati Luh Cinta Hantu Selaksa Angin Menyaksikan Apa Yang Terjadi Di Hadapannya Itu Dengan Meca Basah Sejak Tadi Dia Menahan Kiri Agar Tidak Memancarkan Kentut Sementara Hantu Lak Kata Hijau Guru Luh Cinta Tersengguk-Sengguk Menahan Tangis Beberapa Saat Kemudian Ayah Dan Anak Itu Tegak Berhadap-Hadapan Hanya Terpisah Dua Langkah Keduanya Saling Memandang Berhamburan Air Mata Anak Kuluh Cinta Ucap Lak Tampi Dengan Suara Bergetar Dan Dada Menggemuruh Dua Tangannya Di Ulurkan Hendak Menyentuh Bahu Gadis Itu Apa Yang Aku Lakukan Bukan Kekejian Berselubung Nafsum-Mesum Aku Terpaksa Menekan Durat Besar Di Dadamu Aku Terpaksa Harus Menyedot Racun Jahat Lewat Mulutmu Hanya Itu Satu-Satunya Jalan Menolong Dirimu Dari Racun Jahat Yang Ditebar Kaki Tangan Hantu Muka Dua Luh Cinta Sendiri Tegak Tak Bergerak Telinganya Terbuka Tapi Dia Seolah Tidak Mendengar Apa Yaru Diucapkan Lak Tampi Mulutnya Ikut Terbuka Bibirnya Bergeletar Ingin Dia Mengucapkan Kata Ayah Tetapi Lidahnya Serasa Kelu Tak Ada Ucapan Tak Ada Suara Yang Keluar Pada Saat Itulah Tiba-Tiba Sekilas Bayangan Hitam Masa Lalu Terpampang Di Depan Matanya Menghujam Di Dalam Benak Luh Cinta Yakni Berupa Kenyataan Bahwa Ayah Kandungnya Itu Sebenarnya Adalah Kakak Kandung Dari Ibunya Sendiri Seng Ibu Yang Bernama Luh Piranti Memang Melahirkan Dirinya Tapi Dia Merupakan Anak Yang Terlahir Di Luar Nikah Lalu Seng Ayah Sendiri Tidak Pula Syah Menjadi Ayahnya Karena Dia Adalah Kakak Kandung Ibu Yang Melahirkannya Luh Cinta Memandang Ke Arah Pendekar 212 Wiro Sableng Dalam Keadaan Seperti Itu Ingin Sekali Dia Berlari Kedalam Pelukan Pemuda Itu Bicara Dengannya Agaknya Hanya Wirolah Satu-Satunya Tempat Dia Menceritakan Kemalangan Hidup Mengadukan Nasib Namun Hatinya Menjadi Perih Bila Dia Ingat Bahwa Wiro Telah Kawin Dengan Luh Rembulan Dan Menjadi Milik Orang Lain Air Mati Semakin Deras Mengucur Jatuh Ke Pipi Luh Cinta Tubuhnya Bergetar Hebat Tiba-Tiba Satu Teriakan Keras Keluar Dari Mulutnya Tidak Tidak Seperti Ada Kekuatan Gap Memasuki Dirinya Luh Cinta Merontak Keras Melepaskan Pegangan Dua Nenek Di Kiri Kanannya Lalu Melompat Meninggalkan Tempat Itu Luh Cinta Teriak Hantu Penjunjung Rohmi Manggil Hantu La Akata Hijau Coba Mengejar Pendekar 212 Tak Tinggal Diam Dia Berusaha Menghalangi Tapi Hanya Sempat Menyentuh Punggung Gadis Itu La Tampi Sendiri Jatuh Berlutut Di Tanah Menutupi Wajahnya Dengan Dua Tangan Menahan Gemuruh Tangis Yang Seolah Hendak Meledakan Tubuhnya Luh Masigi Kata Hantu La Akata Hijau Pada Hantu Penjunjung Roh Cucumu Berada Dalam Keadaan Kalut Kacau Pikiran Keadaannya Bisa Berbahaya Kita Harus Mengejarnya Tanpa Banyak Bicara Lagi Dua Nenek Itu Segera Berkelebat Ke Arah Lenyap Nyaluh Cinta Hantu Selaksa Angin Memandang Pada Wiro Kau Tidak Ikutan Mengejar Gadis Itu Wiro Tak Bisa Menjawab Dia Memang Ingin Sekali Mengejar Luh Cinta Bukan Saja Untuk Menyelamatkan Si Gadis Tapi Juga Untuk Membicarakan Masalah Perkawinannya Dengan Luh Rembulan Tanpa Setau Hantu Selaksa Angin Dan Wiro Ataupun Lak Tampial Masih Berlutut Menahan Tangis Di Balik Serumpun Semak Melukar Tiga Sosok Saling Berdesakan Bersembunyi Mengintai Mereka Adalah Naga Kuning, Betina Bercula Dan Si Kakek Tukang Kencing Si Setan Ngompol Aneh Apa Yang Terjadi Sebelumnya Di Tempat Ini Orang Berjubah Hitang Yang Berlutut Di Tanah Sesenggukan Itu Bukankah Dia Si Muka Tanah Liat Yang Dikenal Dengan Julukan Si Penolong Buriman Setan Apa Yang Masuk Ke Dalam Tubuhnya Hingga Dia Berlaku Aneh Seperti Itu Mendengar Ucapan Naga Kuning Betina Bercula Kepalkan Dua Tinjunya Memang Dia Terakhir Sekali Kita Melihatnya Waktu Dia Menolong Luh Cinta Waktu Itu Lapisan Tanah Liat Hitam Tidak Lagi Menutupi Wajahnya Aku Mengenali Wajahnya Ingat Bagaimana Dia Menggebuki Kita Beberapa Waktu Lalu Biar Aku Ganti Menghajarnya Saat Ini Juga Tunggu Bisik Setan Ngompol Sambil Menahan Punda Dua Temannya Kita Intip Saja Dulu Agaknya Telah Terjadi Satu Peristiwa Besar Di Tempat Ini Jika Kita Keluar Mungkin Semua Keandahan Ini Tidak Akan Tersingkap Saat Itu Si Nenek Muka Kuning Terdengar Berkata Wiro Kata Orang Gadis Itu Mencintaimu Apa Kau Tidak Mencintai Dirinya Kau Harus Mengejar Dan Menolongnya Aku Tidak Akan Mengadu Pada Istrimu Yang Bernama Luh Rembulan Itu Hik, Hik, Hik Hantu Selaksa Angin Tertawa Menggoda S.S.T.T. Nenek Itu Bicara Tentang Seorang Gadis Kau Bisa Menduga Siapa Gadis Itu Adanya Naga Kuning Memandang Pada Setan Ngompol Kakek Ini Menggeleng, Jangan-Jangan Sebelumnya Luh Cinta Berada Di Tempat Ini Si Nenek Muka Kuning Tadi Menyebut Nama Luh Rembulan Rupanya Dia Juga Sudah Tahu Kalau Wiro Sudah Kawin Dengan Gadis Itu Kata Betina Bercula Perlahan Hai, Gadis Itu Sudah Lari Jauh Kau Tidak Mau Mengejar Dan Menolongnya Hantu Selaksa Angin Kembali Bertanya Pada Pendekar 212 Wiro Sableng Murid Yang Sinto Gendeng Ini Jadi Garuk-Garuk Kepala Berulang Kali Dalam Bingungnya Gadis Itu Bisa Saja Melihat Deriku Seperti Hantu Tadi Kita Berdua Telah Menolongnya Saat Ini Kita Tidak Bisa Berbuat Banyak Dua Nenek Tadi Sudah Mengejar Lagi Pula Aku Punya Kewajiban Padamu Untuk Mencarilah Sedayu Nenek Suamimu Itu Belum Kita Temukan Nenek Muka Kuning Tersenyum Tidak Aku Sangka Hatimu Sebaik Itu Sampai-Sampai Mengorbankan Gadis Cantik Yang Mencintaimu Demi Menolong Nenek Keriput Sepertiku Aku Berbuat Baik Kepada Siapa Saja Yang Aku Suka Nek Kata Pendekar 212 Pula Hmm Begitu Aku Suka Pada Orang Yang Mau Dicara Jujur Sepertimu Lalu Bagaimana Dengan Lelaki Malang Itu Tanya Si Nenek Sambil Memandang Padalah Tampi Wiro Menarik Nafas Dalam Lalu Melangkah Mendekati Si Penolong Budiman Dipandangnya Pundak Lak Tampi Seraya Berkata Sahabat Ku Maafkan Kesalahpahaman Kami Berdua Hidup Ini Memang Penuh Dengan Hal Tak Terduga Tidak Semuanya Sesuai Dengan Kehendak Kita Aku Percaya Gusti Allah Yang Maha Kuasa Akan Menolong Mulat Tampi Tidak Dapat Lagi Menahan Tangisnya Tubuhnya Berguncang Keras Lelaki Ini Akhirnya Meratap Memilukan Sambil Bersujuk Di Tanah Wiro Dan Si Nenek Memperhatikan Dengan Perasaan Sedih Murid Sinto Gendeng Memandang Dengan Sangat Haru Dia Lalu Meraba Ke Balik Pakaiannya Dan Merasa Lega Untung Obat Ini Masih Ada Padaku Dari Balik Pakaiannya Wiro Keluarkan Satu Kantong Kecil Kantong Itu Diletakkannya Di Tanah Di Depan Kepala Si Penolong Budiman Sahabat Ku Kau Tertuka Parah Dalam Kantong Kecil Ini Ada Dua Butir Obat Mudah-mudahan Mujarat Menyembuhkan Lukamu Aku Tau Luka Di Tubuh Akan Sanggup Kau Hadapi Namun Luka Hati Agaknya Memang Sulit Ditahan Kuatkan Jiwamu Tabahkan Hatimu Sahabat Ku Tangis Si Penolong Budiman Meledak Ratapannya Menyayat Hati Karena Tidak Tahan Melihat Semua Itu Wiro Segera Memberi Isyarat Pada Hantu Selaksa Angin Keduanya Lalu Tinggalkan Tempat Itu Belum Jauh Berjalan Si Nenek Berkata Kau Memang Pantas Berbuat Baik Pada Si Penolong Budiman Itu Siapa Tau Satu Hari Di Aklak Akan Menjadi Ayah Mertuamu Hik, Hik, Hik Butret Mulutmu Enak Saja Bicara Nek Gerutu Wiro Mendengar Ucapan Si Nenek Muka Kuning Hantu Selaksa Angin Tersenyum Geli Tadi Aku Dengar Kau Lagi-Lagi Menyebut Nama Gusti Allah Yang Maha Kuasa Kapan Kau Mau Menerangkan Siapa Adanya Gusti Allah Itu Lalu Dimana Aku Bisa Menemuinya Kini Wiro Yang Tertawa Nanti Nek, Kalaukah Sudah Bertemu Dengan Suami Melah Sedayu Pada Saat Itulah Kau Akan Merasakan Kekuasaan Dan Kasihnya Gusti Allah Jadi Aku Harus Bertemu Dulu Dengan Kakek Sial Itu Baru Bisa Tau Gusti Allah Wiro Tersenyum Sulit Baginya Menerangkan Pada Hantu Selaksa Angin Sebaliknya Karena Tidak Mendapat Jawab Si Nenek Muka Kuning Lalu Pancarkan Kentutnya Bud Pret Habis Kentut Tiba-Tiba Si Nenek Berbalik Wiro Memandang Dengan Heran Lalu Bertanya Ada Apa Nek Bicara Soal Gusti Aliahmu Itu Aku Jadi Ingat Pada Perintah Guruku Datuk Tanpa Bentuk Tanpa Wujud Bukankah Aku Harus Mewariskan Semua Ilmu Kepandaianku Padamu Sampai Saat Ini Tidak Satu Ilmu Kesaktiam Pun Yang Aku Berikan Aku Takut Melanggar Perintah Kau Tak Usah Keluat Memikir Hal Itu Nek Jawab Wiro Yang Sejak Sebelumnya Memang Tidak Mau Menerima Ilmu Kepandaian Apapun Dari Si Nenek Kau Sudah Punya Niat Menjalankan Perintah Tapi Aku Berterima Kasih Dan Menolak Pemberian Ilmu Itu Berarti Kau Tidak Melanggar Perintah Apalagi Merasa Berdosa Aku Memang Tidak Merasa Berdosa Tapi Merasa Berhutang Ini Membuat Aku Merasa Tidak Tenteram Bagaiku Hutang Jauh Lebih Berat Daripada Dosa Aku Tau Kau Orangnya Suka Jahil Jadi Yang Cocok Untukmu Adalah Ilmu Menahan Darah Memindah Jazad Nek Jangan Kau Bergurau Aku Sudah Bilang Aku Ngeri Dengan Ilmu Kepandaianmu Yang Satu Itu Si Nenek Mendungak Kelangit Mendung Dimana Mana Katanya Sebentar Lagi Pasti Hujan Akan Turun Dengar Wiro Aku Akan Berikan Ilmu Itu Padamu Sebelum Hujan Mencurah Tidak Nek Terima Kasih Tapi Saat Itu Hantu Selaksa Angin Tiba-Tiba Sekali Telah Merangkul Tubuh Pendekar 212 Wiro Berusaha Meronta Lepaskan Diri Tapi Anehnya Semakin Dia Bersikeras Mengeluarkan Tenaga Semakin Dia Tak Bisa Bergerak Malah Nafasnya Mulai Megap-Megap Apa Yang Hendak Kau Lakukan Nek? Kau Mau Membunuh Aku Tanya Wiro Perlu Apa Aku Membunuhmu Kau? Mungkin, Mungkin Kau Tiba-Tiba Kemasukan Setan Mesum Kau Hendak Berbuat Tidak Senonoh Padaku Tanda Seru Anak Gila Kau Kira Aku Ini Nenek Bejat Seperti Hantu Santet Lak Natah Wiro Jadi Tersentak Mendengar Si Nenek Menyebut Nama Itu Dengar Wiro Aku Akan Memberikan Ilmu Menahan Darah Memindah Jasad Sekarang Juga Padamu Nek Jangan Paksa Diri Kuku Keremukan Tulang Belulangmu Jika Kau Berani Membantah Mengancam Hantu Selaksa Angin Lalu Budprep Nenek Ini Pancarkan Kentutnya Bersamaan Dengan Itu Dia Memperkencang Pelukannya Hingga Wiro Merasa Sekujur Tubuhnya Seperti Mau Remuk Ilmu Menahan Darah Memindah Jasad Tidak Susah Menguasainya Kerahkan Tenaga Dalamu Pusatkan Ke Perut Tahan Nafas Sambil Menggosokkan Ibu Jari Tangan Kiri Atau Tangan Kananmu Pada Empat Jari Lainnya Kalau Sudah Kau Lakukan Bagian Tubuh Manusia Yang Mana Saja Bisa Kau Pindahkan Kemana Kau Suka Kau Dengar Wiro Di Balik Semak Beluk Karena Gakuning Dan Kawan-Kawannya Yang Gambian Terus Menguntit Wiro Dan Si Nenek Menggamit Si Setan Ngompol Kau Dengar Apa Yang Dikatakan Nenek Tukang Kentut Itu Ternyata Tidak Sulit Menguasai Ilmu Menahan Darah Memindah Jasad Itu Aku Juga Pasti Bisa Melakukannya Kalau Orang Tidak Memberikan Ilmu Langsung Padamu Jangan Jahil Mencoba-Coba Nanti Bisa Kapiram Salah Kaprah Kata Setan Ngompol Pula Ah Kau Cuma Iri Kau Pun Sebenarnya Inginkan Ilmu Itu Menggoda Nega Kuning Jangan Kau Bicara Tak Karuan Bentak Setan Ngompol Delikan Mete Dengar Kek Naga Kuning Masih Belum Berhenti Mengganggu Orang Kalau Aku Dapatkan Ilmu Itu Nanti Barangmu Akan Aku Tukar Dengan Barang Kuda Agar Kau Semibuh Tidak Ngompol-Gompol Lagi Hik 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 Setan Alas Kau Rutuk Setan Ngompol Betina Bercula Ikut-Ikutan Mengganggu Si Kakek Naga Kuning Kalau Barangnya Sudah Kau Tukar Dengan Punya Kuda Jangan Lupa Memberitahu Aku Ingin Sekali Aku Melihatnya Hik 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 Sementara Itu Murid Sento Gendeng Tidak Menjawab Pertanyaan Si Nenek Muka Kuning Saat Itu Dia Sudah Kelagapan Tak Bisa Melepaskan Diri Dari Pelukan Kencang Si Nenek Hantu Selaksa Angin Kembali Kerahkan Tenaganya Kreek Tulang Punggung Wiro Bergemeletak Seng Pendekar Mengeluh Kesakitan Sudah Nek, Aku Terserah Padamu Saja Tapi Lepaskan Pelukanmu Aku Tak Tahan Heh, Kau Tak Tahan? Tak Tahan Apa? Kau Mulai Terangsang Rupanya Dalam Pelukanku Dasar Pemuda Cabul Si Nenek Membentak Bukan Terangsang Nek Tapi Tak Tahan Bau Ketiakmu Hidungku Mau Tanggal Rasanya Jawab Puh Wiro Hih, Hih, Hih Hantu Selaksa Angin Tertawa Cekikikan Mendengar Kata-Kata Wiro Itu Sekarang Aku Akan Tunjukkan Bagaimana Kerah Mengembalikan Bagian Tubuh Atau Benda Apa Saja Kau Pindahkan Naga Kuning Memasang Telinganya Tajam-Tajam Berusaha Mencuri Dengar Petunjuk Apa Yang Hendak Dikatakan Si Nenek Pada Wiro Tapi Saat Itu Tiba-Tiba Di Langit Mendung Berkiblat Petir Cahaya Putih Bersabung Laksana Merobek Langit Bersamaan Dengan Itu Suara Guntur Menghunjam Menggetarkan Bumi Memekatkan Telinga Naga Kuning Tidak Dapat Mendengar Apa Yang Dikatakan Nenek Muka Kuning Pada Pendekar 212 Wiro Sableng Geledek Jahanam Budek Telingaku Aku Tak Bisa Mendengar Apa Yang Diucapkan Nenek Itu Naga Kuning Memaki Marah Sambil Bantingkan Kaki Setan Wompol Menyeringai Sejak Tadi Kakek Ini Sudah Jengkel Pada Si Bocah Sekarang Dia Siap Melakukan Pembalasan Dia Susupkan Telapak Tangan Kirinya Kedalam Celananya Yang Basah Oleh Air Kencing Lalu Tangan Yang Berselomotan Air Kencing Pesing Itu Dipeperkannya Kemuka Naga Kuning Saya Berkata Makanya Jangan Suka Jahil Mencuri Rejeki Mendengar Ucapan Orang Mendingan Kau Terima Dulu Hadiah Dariku Kakek Sialan Rutuk Naga Kuning Sambil Mi Ludah-Ludah Dan Sika Mukanya Berulang Kali Satu Cahaya Merah Melesat Dari Langit Membuat Periang Sap Putih Yang Tengah Duduk Di Bawah Keteduhan Pohon Besar Di Tepi Kelokan Sungai Terkejut Cepat-Cepat Dan Menyembunyikan Benda Yang Sejak Tadi Dipegangnya Kebalik Pakaian Putihnya Satu Sosok Terbungkus Gulungan Kain Sutera Merah Tau-Tau Sudah Berada Di Hadapan Periang Sap Putih Bau Harum Mewangi Memenuhi Udara Di Tempat Itu Wahai, Kau Terkejut Melihat Kehadiranku Yang Tiba-Tiba Ini Periang Sap Putih Satu Suara Parau Menegur Peri Sesepuh Seru Periang Sap Putih Ketika Menyadari Siapa Yang Tegak Di Hadapannya Lalu Dia Menjura Memberi Hormat Keterkejutanku Rasanya Sangat Beralasan Wahai Peri Sesepuh Aku Berada Di Tempat Terpencil Begini Rupa Bagaimana Kau Bisa Mengetahui Kehadiranku Di Sini Kemudian, Bukankah Sejak Beberapa Purnama Ini Kau Diketahui Mengucilkan Diri Menjauhi Alam Manusia Dan Alam Peri? Mengapa Kini Kau Mendadak Muncul? Apakah Pengucilan Dirimu Telah Berakhir Yang Tegak Di Hadapan Periang Sap Putih Adalah Seorang Perempuan Luar Biasa Gemuk, Berkulit Putih Mukanya Yang Bulat Gemrot Sungguh Tidak Sedap Untuk Dipandang Selain Hidung Yang Pesek Lebar Serta Bibir Tebal Pada Pipi Kirinya Ada Tahil Alat Hitam Sebesar Telur Burung Dara Makhluk Ini Mengenakan Kain Berwarna Merah Tipis Yang Digelungkan Ke Sekujur Tubuhnya Secara Sembrono Hingga Beberapa Bagian Lekuk Tubuhnya Yang Terlarang Kadang-kadang Tersingkap Jelas Ketika Dia Tersenyum Kelihatan Gigi-Giginya Yang Besar Ketika Dia Mengangkat Tangan Kirinya Agak Tinggi Untuk Mematik Gulungan Rambutnya Bulu Ketiaknya Kelihatan Berserabutan Seperti Iju Dalam Kisah Di Negeri Latanah Silam Si Gemuk Berpakaian Sutera Merah Tipis Ini Dikenal Sebagai Peri Sesepuh Yang Merupakan Peri Pimpinan Dari Segala Peri Yang Ada Di Negeri Atas Langit Dalam Episode Berjudul Rahasia Mawar Beracun Dikisahkan Bagaimana Peri Sesepuh Terbongkar Rahasianya Sebagai Peri Yang Hendak Mencelakai Pendekar 212 Wirosa Bleng Dengan Sekuntum Mawar Kuning Beracun Akibat Perbuatannya Itu Peri Angsap Kutih Dan Peri Bunda Juga Lu Menjelita Hampir Terkena Tuduhan Sebagai Pelaku Malu Karena Perbuatan Jahatnya Diketahui Peri Sesepuh Akhirnya Meninggalkan Negeri Atas Angin Dan Memencilkan Diri Di Satu Tempat Yang Tidak Satu Orang Atau Peri Pun Mengetahui Kerabatku Peri Angsap Kutih Tidak Heran Kalaukah Sampai Terkejut Diriku Ini Memang Sengaja Muncul Dari Alam Pengasingan Karena Beberapa Hal Aku Harap Kau Mau Membagi Waktu Bersabar Hati Mendengar Apa Yang Hendak Aku Katakan Aku Akan Mendengar Apa Yang Akan Kau Ucapkan Wahai Peri Sesepuh Kata Peri Angsap Kutih Pula Namun Dalam Hati Peri Angsap Kutih Merasa Curiga Jangan-Jangan Dia Mengetahui Kalau Batu Pembalik Waktu Berada Di Tanganku Pikir Peri Angsap Kutih Pertama Sekali Aku Merasa Risau Mendengar Apa Yang Terjadi Dengan Peri Bunda Sewaktu Aku Meninggalkan Negeri Atas Langit Kepadanya Lah Aku Percayakan Untuk Mewakili Diriku Selama Aku Bersunyi Diri Di Tempat Pengucilan Ternyata Kini Satu Musibah Besar Menimpa Dirinya Dia Diketahui Hamil Berbadan Dua Diketahui Pula Bahwa Pemuda Asing Bernama Wirosa Bleng Itulah Yang Telah Melakukan Perbuatan Keji Itu Peri Sesepuh Terdiamat Sebentar Lalu Melanjutkan Ucapannya Dengan Pertanyaan Wahai Peri Angsap Kutih Gerangan Tindakan Apakah Yang Telah Atau Atau Akan Dilakukan Oleh Kita Kaum Peri Peri Angsap Kutih Tak Segera Menjawab Wahai Apakah Ada Keraguan Dalam Melubuk Hatimu Untuk Melakukan Sesuatu Pada Pemuda Itu Tanya Peri Sesepuh Peri Angsap Kutih Masih Diam Hmm Atau Mungkin Rasa Cintamu Terhadapnya Semakin Mendalam Hingga Kau Peri Sesepuh Aku Sudah Lama Melupakan Pemuda Itu Kata Peri Angsap Kutih Pula Begitu Peri Sesepuh Menatap Tajam Kedalam Sepasang Metle Biru Peri Angsap Kutih Hatinya Tak Percaya Akan Apa Yang Barusan Dikatakan Kerabatnya Itu Terus Terang Aku Juga Telah Melupakan Semua Kejadian Di Masa Lalu Tetapi Hati Sanubari Kita Tidak Terlalu Jauh Berbeda Dengan Hati Nurani Manusia Biasa Hal-Hal Yang Lama Tetap Akan Menjadi Kenangan Sedang Semua Hal Yang Kita Hadapi Saat Ini Merupakan Satu Kenyataan Lalu Segala Hal Di Masa Mendatang Merupakan Satu Tantangan Kerabatku Peri Angsap Kutih Saat Ini Aku Tidak Berkewenangan Untuk Turun Tangan Mengambil Tindakan Peri Bunda Yang Menjadi Wakil Kujusru Yang Ditimpa Musibah Memalukan Itu Berarti Hanya Kau Seorang Kini Yang Bisa Dipercaya Untuk Berbuat Sesuatu Kau Harus Mencari Pemuda Asing Itu Kau Harus Meminta Pertanggungjawabnya Kalau Peri Bunda Sampai Melahirkan Sungguh Sangat Memalukan Dan Seribu Kali Lebih Memalukan Kalau Tidak Diketahui Atau Tidak Dapat Dipastikan Siapa Ayah Anak Yang Dilahirkannya Itu Walau Kemudian Orang Itu Harus Menemui Kematiannya Peri Angsap Kutih Tanggungjawab Besar Terletak Di Pundakmu Aku Memang Sudah Berniat Mencari Pemuda Itu Membawanya Kepuri Kebahagiaan Mempertemukannya Dengan Peri Bunda Sebelum Peri Bunda Mi Lahirkan Aku Gembira Mendengarkah Sudah Memasang Niat Begitu Rupa Kata Peri Sesepuh Sambil Angguk-Anggukan Kepala Sebenarnya Peri Angsap Kutih Ingin Agar Peri Gembuk Itu Cepat-Cepat Meninggalkannya Namun Peri Sesepuh Malah Kembali Membuka Ucapan Aku Pernah Mengimpikan Dirimu, Peri Angsap Kutih Dalam Mimpiku Lihat Kau Duduk Di Atas Sebuah Tebing Tinggi Di Sebuah Teluk Bulampurnama 14 Hari Bersinar Indah Di Langit Tiba-Tiba Bulan Itu Meluncur Turun Ke Pangkuanmu Agaknya Satu Berkah Atau Satu Anugerah Berupa Sebuah Benda Sangat Berharga Akan Jatuh Keharibaanmu Atau Mungkin Benda Itu Sudah Berada Di Tanganmu Benda Apa Maksudmu Peri Sesepuh? Bisakah Kau Menerangkan Balik? Bertanya Peri Angsap Kutih Suaranya Datar Dan Agak Tercekat Hal Ini Karena Kekhawatiran Yang Muncul Mendadak Khawatir Peri Sesepuh Benar-Benar Telah Mengetahui Kalau Batu Pembalik Waktu Itu Ada Di Tangannya Wahai, Benda Itu Bisa Saja Berupa Sebuah Logam Berbentuk Sebilah Senjata Mungkin Juga Berupa Benda Yang Kelihatannya Tidak Berharga Sama Sekali Seperti Sebuah Batu Padahal Benda Itu Menyimpan Satu Kesaktian Mahadasyat Peri Angsap Kutih Tersenyum Kalau Aku Memiliki Benda Atau Senjata Sakti Pasti Akanku Beritahu Semua Sahabat Para Peri Dan Akanku Simpan Di Dalam Almari Penyimpanan Benda-Benda Pustaka Di Negeri Atas Langit Kalau Begitu Mimpiku Hanya Merupakan Bunga Tidur Yang Tak Ada Artinya Kata Peri Sesepuh Pula Sambil Tersenyum Di Mata Peri Angsap Kutih Senyum Peri Gemuk Itu Seperti Satu Isyarat Rasa Tidak Percaya Peri Sesepuh Aku Ingin Pergi Kepuri Kebahagiaan Tempat Peri Bunda Mengasingkan Diri Selama Kehamilannya Maafkan Kalau Aku Tidak Bisa Bicara Berlama-Lama Peri Sesepuh Mengangguk Kau Boleh Segera Pergi Wahai Kerabatku Namun Ada Satu Hal Lagi Yang Ingin Kukatakan Pada Hari 15 Bulan 12 Mendatang Pergilah Ke Istana Kebahagiaan Atas Undangan Hantu Muka 2 Di Situ Akan Berkumpul Semua Tokoh Utama Negeri Latanah Silam Tapi Berhati-Hatilah Satu Hal Besar Menurut Firasatku Akan Terjadi Di Tempat Itu Aku Memang Sudah Mendengar Berita Undangan Itu Dan Aku Juga Sudah Memutuskan Untuk Pergi Peri Sesepuh Tersenyum Selama Tinggal Peri Angsap Kutih Aku Akan Kembali Ketempat Pengasinganku Jangan Lupa Kewajibanmu Mencari Pemuda Yang Telah Mencemari Kehidupan Kita Bangsa Peri Sudah Sejak Lama Kaum Kita Dipermalukan Dan Dipaksa Bertekuk Lutut Di Depan Kaki Laki-Laki Bangsa Manusia Kalau Tidak Diambil Tindakan Tegas Kejadian Seperti Itu Akan Terulang Berkali-Kali Aku Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Kata Peri Angsap Kutih Pula Lalu Menjura Lebih Dahulu Sebelum Peri Sesepuh Meninggalkan Tempat Itu Sikap Peri Angsap Kutih Ini Dirasakan Oleh Peri Sesepuh Sebagai Satu Ker Halu Sengaja Menyuruhnya Pergi Lebih Cepat Peri Angsap Kutih Menghela Nafas Lega Peri Sesepuh Katanya Dalam Hati Apakah Semua Ucapanmu Itu Bisa Kau Jamin Kebenarannya Aku Tahu Sampai Saat Ini Kau Masih Menaruh Hati Terhadap Pemuda Asing Bernama Wiro Sableng Itu Aku Sendiri Selama Ini Selalu Hidup Menipu Diri Kebencian Yang Kuperlihatkan Di Depan Semua Orang Seolah Membakar Diriku Sendiri Wiro Kalau Kau Tahu Bagaimana Sebenarnya Hati Ini Aku Bahkan Tidak Perduli Kau Sekarang Ini Milik Siapa Aku Tidak Akan Perduli Sekalipun Kau Kawin Sepuluh Kali Dalam Sehari Hatiku Telah Terlanjur Luluh Seolah Melebur Masuk Kedalam Aliran Garahmu Dewa Manapun Tak Ada Yang Sanggup Untuk Menarik Melepas Mengeluarkannya Lama Peri Angsap Putih Duduk Termenung Dalam Kesendiriannya Di Bawah Pohon Di Kelokan Sungai Itu Begitu Dia Ingat Akan Batu Sakti Yang Ada Di Balik Pakaian Putihnya Benda Itu Segera Dikeluarkannya Sambil Memandangi Batu Berwarna Tujuh Itu Dalam Hatinya Peri Angsap Putih Berkata Wiro, Aku Terlalu Cinta Padamu Tubuh Dan Cintaku Saat Ini Seolah Terbelah Dua Belahan Pertama Ingin Memberikan Batu Ini Padamu Agar Kau Bisa Kembali Ke Negeri 1200 Tahun Mendatang Tanah Jawa Tanah Kelahiranmu Tetapi Belahan Kedua Tidak Menginginkan Aku Kehilangan Dirimu Wiro, Maafkan Diriku Kalau Batu Pembalik Waktu Ini Tidak Akanku Berikan Padamu Apapun Yang Akan Terjadi Aku Terlalu Takut Kehilanganmu Peri Angsap Putih Cium Batu Sakti Itu Sambil Tejamkan Matanya Penuh Himat Namun Dia Tersentak Kaget Ketika Mendadak Di Tempat Itu Membahana Satu Suara Tawa Bergelak Satu Bayangan Merah Berkelebat Udara Di Tikungan Sungai Itu Mendadak Menjadi Panas Memandang Kedepan Terkejutlah Peri Angsap Putih Yang Tegak Di Depannya Adalah Seorang Kakek Dengan Sekujur Tubuh Mulai Dari Kepala Sampai Kaki Dikobari Api Lama Nyala Desis Peri Angsap Putih Angsap Putih Besar Yang Mendekam Tak Jauh Dari Tempat Itu Mengeluarkan Suara Halus Suara Binatang Tunggangannya Ini Merupakan Satu Pertanda Kurang Baik Bagi Seng Peri Dia Segera Mengawasi Kedepan Kobaran Api Dalam Mat Makhluk Bernama Lama Nyala Menjilat Keluar Ketika Dia Membuka Mulutnya Kobaran Api Juga Melesat Keluar Dari Mulut Itu Peri Angsap Putih Peri Tercantik Dari Peri Yang Ada Di Negeri Latanah Silam Sungguh Heran Aku Menemukan Kau Bersunyi Diri Di Tempat Seperti Ini Gerangan Apakah Yang Tengah Menyelimuti Hatimu Hingga Bersepi-Sepi Seorang Diri Peri Angsap Putih Tetap Sosok Makhluk Yang Dikobari Api Itu Dalam Hati Dia Berkata Puluhan Tahun Diketahui Makhluk Ini Bukan Makhluk Yang Ramah Puluhan Tahun Dikenal Dirinya Berhati Culas Tugasnya Menyelamatkan Jimat Hati Dewa Gagal Lasedayu Alias Hantu Langit Terjungkir Berhasil Merampas Dan Minelan Jimat Sakti Itu Tidak Heran Kalau Para Dewa Menarik Kembali Jabatannya Sebagai Wakil Para Dewa Di Negeri Latanah Silam Kini Di Ang Muncul Bersikap Ramah Setelah Setian Lama Tidak Diketahui Dimana Beradanya Keadaan Dirinya Sungguh Mengerikan Setahuku Di Ang Mempunyai Hubungan Sangat Dekat Dengan Hantu Muka Dua Di Ayang Konon Memberi Ilmu Kesaktian Pada Hantu Muka Dua Menyuruh Membangun Istana Kebahagiaan Dan Memberikan Gelar Hantu Segala Keji Segala Tipu Dan Segala Napsu Pada Hantu Muka Dua Kini Tau-Tau Di Ang Muncul Di Sini Aku Harus Berlaku Hati-Hati Wahai Berucap Lamanyalah Benar Rupanya Ada Sesuatu Menutupi Hati Dan Mengganjal Jalan Pikiranmu Hingga Aku Menyapa Dan Bertanya Tidak Juga Kansah Huti Peri Angsa Putih Jika Ada Kesulitan Harap Kau Suka Memberitahu Padaku Siapa Menduga Kalau Aku Bisa Menolongmu Peri Angsa Putih Akhirnya Tersenyum Kau Sangat Baik Lamanyalah Lama Kita Tidak Bertemu Apa Kabar Beritamu Apa Pula Yang Membuatmu Tau-Tau Sampai Di Tempat Ini Langkah Orang Memang Tidak Bisa Diduga Aku Mencarimu Untuk Menanyakan Apakah Kau Sudah Mendengar Kabar Yang Tersiar Mengenai Undangan Besar Di Istana Kebahagiaan Pada Hari 15 Bulan 12 Mendatang Aku Memang Sudah Mendengar Jawab Peri Angsa Putih Apakah Kau Berkehendak Menghadirinya Wahai Mengapa Kau Bertanyakan Hal Itu Lamanyalah Tidak Ada Maksud Buruk Tersemini Mengingat Kini Kau Satu-Satunya Peri Yang Dianggap Sebagai Pimpinan Tertinggi Di Negeri Atas Langit Maka Hal Itu Mendorong Diriku Ingin Mengetahui Aku Memang Sudah Memutuskan Untuk Hadir Kecuali Jika Terjadi Sesuatu Yang Tidak Memungkinkan Kedatanganku Kesana Bagaimana Dengan Dirimu Sendiri? Apakah Kau Akan Pergi Kesana Lamanyalah Mengangguk? Kobaran Api Di Atas Batok Kepalanya Naik Ke Atas Peri Angsa Putih Bangkit Dari Duduknya Dia Menatap Kedalam Sungai Lalu Melangkah Mendekati Angsa Putih Tunggangannya Sambil Mengusap Punggung Binatang Itu Peri Angsa Putih Berkata Lamanyalah, Aku Senang Bertemu Denganmu Namun Karena Ada Kepentingan Lain Aku Minta Izin Meninggalkan Tempat Ini Lebih Dulu Wahai, Kau Rupanya Sedang Terburu-Buru Agaknya Banyak Hal Yang Harus Kau Lakukan Sejak Tanggungjawab Negeri Atas Langit Berada Di Pundakmu Peri Angsa Putih, Aku Melihat Bulu Angsa Tungganganmu Ada Yang Rusak Agaknya Pernah Terjadi Sesuatu Dengan Binatang Itu Beberapa Waktu Lalu Peri Angsa Putih Terkejut Mendengar Pertanyaan Manyalah Seperti Diceritakan Sebelumnya Akibat Pukulan Dua Nenek Sakti Hantu Penjunjung Roh dan Hantu Lembah Lakata Hijau Memang Ada Bagian Sayap Angsa Putih Itu Yang Cedera Mece Makhluk Ini Tajam Sekali Agaknya Dia Tengah Menyelidiki Diriku Membatin Peri Angsa Putih Lalu Dah Menjawab Angsa Putih Tungganganku Tidak Kurang Suatu Apa Hanya Memang Beberapa Waktu Lalu Bulunya Sempat Rusak Akibat Angin Keras Selagi Terbang Di Udara Tentu Saja Peri Angsa Putih Tidak Mau Menerangkan Denterokannya Dengan Dua Nenek Sakti Itu Selamat Tinggal Lama Nyalah Mudah Mudahan Kita Bisa Bertemu Di Istana Kebahagiaan Pada Hari 15 Bulan 12 Peri Angsa Putih Tunggu Dulu Seru Lama Nyalah Dua Kali Melangkah Makhluk Ini Sudah Berada Di Depan Seng Peri Aku Belum Menjelaskan Maksud Pertemuan Kita Ini Kalau Begitu Kau Hadir Karena Sengaja Mencari Diriku Tidak Salah Tapi Jangan Kau Menaruh Curiga Aku Datang Membawa Maksud Baik Katakanlah Maksud Baik Yang Bagaimana Dari Balik Pakaiannya Yang Dikobari Api Lama Nyalah Keluarkan Seuntai Kalung Terbuat Dari Butir-Butir Batu Yang Dikobari Nyalah Api Berwarna Biru Aneh Peri Angsa Putih Terkejut Melihat Benda Itu Kalung Api Buana Biru Katanya Menyebut Nama Benda Itu Setahu Peri Angsa Putih Kalung Itu Adalah Benda Keramat Milik Para Dewa Yang Semasa Jabatan Lama Nyalah Sebagai Wakil Para Dewa Memang Pernah Diberikan Pada Lama Nyalah Kini Setelah Dia Tidak Menjabat Sebagai Wakil Para Dewa Apakah Kalung Itu Masih Boleh Berada Di Tangannya Kobaran Api Dalam Benda Lama Nyalah Menjilat Keluar Peri Angsa Putih, Melihat Ayamu Kamu, Mendengar Dasah Ucapanmu, Aku Bisa Membaca Apa Yang Ada Dalam Hatimu Dan Apa Yang Terlintas Dalam Pikiranmu Kau Tentu Bertanya-Tanya Mengapa Pusaka Para Dewa Ini Masih Berada Di Tanganku Bukankah Harusku Kembalikan Karena Aku Tidak Lagi Menjadi Wakil Para Dewa Peri Angsa Putih Tidak Menjawab Dan Lama Nyalah Menjawab Sendiri Ucapannya Tadi Kalung Api Buana Biru Ini Masih Berada Di Tanganku Belum Sempat Aku Kembalikan Pada Para Dewa Ketika Aku Punya Niat Untuk Mengembalikannya Seorang Utusan Dewa Minemuliku Dia Memberitahu Agar Benda Sakti Keramat Ini Diberikan Padamu Aku Terkejut Mendengar Ucapanmu Itu Aku Tidak Menyangka Kata Peri Angsa Putih Pula Karena Dia Tau Kalung Di Tangan Lama Nyalah Bukan Benda Sembarangan Aku Sudah Menduga Kau Pasti Akan Terkejut Kata Lama Nyalah Namun Agaknya Begitu Garis Tangan Nasib Peruntunganmu Rejekimu Besar Sekali Dan Aku Mana Berani Menahan Kalung Ini Lebih Lama Makanya Saat Ini Aku Akan Menyerahkannya Padamu Peri Angsap Kutih Menatap Kalung Di Tangan Lama Nyalah Hatinya Kembali Membatin Setahuku Telah Berulang Kali Para Dewa Meminta Mahluk Ini Mengembalikan Kalung Itu Dicari-cari Mahluk Ini Entah Menyembunyikan Diri Dimana Adalah Aneh Kalau Hari Ini Katanya Para Dewa Meminta Agar Kalung Itu Diserahkan Padaku Lamanyalah Maju Satu Langkah Dan Mengulurkan Kalung Api Buana Biru Itu Pada Seng Peri Peri Angsap Kutih Tidak Berani Menyambutinya Malah Ajukan Pertanyaan Lamanyalah Kalau Aku Boleh Bertanya Siapa Adanya Orang Yang Dipercaya Menjadi Utusan Para Dewa Yang Membawa Berita Bahwa Kalung Ini Harus Diberikan Pada Kuahai Aku Ingin Sekali Mengatakan Siapa Orangnya Padamu Tapi Para Dewa Berpesan Agar Hal Itu Tidak Kukatakan Pada Siapapun Termasuk Padamu Perlahan-lahan Peri Angsap Kutih Gelengkan Kepalanya Dan Berkata Aku Tidak Berani Menerima Kalung Keramat Itu Harap Kau Tidak Memaksa Seng Peri Lalu Hendak Bertindak Naik Ke Punggung Angsap Kutihnya Peri Angsap Kutih Tunggu Jangan Pergi Dulu Aku Belum Mengatakan Keseluruhan Pesan Utusan Dewa Itu Kata Lamanyalah Peri Angsap Kutih Berbalik Dia Tegak Tak Bergerak Menunggu Apa Yang Akan Dikatakan Selanjutnya Oleh Mahluk Kobaran Api Agaknya Para Dewa Sudah Memaklumi Kalau Kau Akan Merasa Tidak Enak Atau Keberatan Menerima Benda Begini Berharga Itu Sebabnya Pada Seng Utusan Para Dewa Berkata Bahwa Kalung Ini Diberikan Padamu Dengan Syarat Kau Balas Menyerahkan Sesuatu Pada Para Dewa Sepasang Alis Peri Angsap Kutih Naik Ke Atas Aku Harus Menyerahkan Sesuatu Sesuatu Apa Mohon Maafkan Utusan Para Dewa Tidak Mengatakan Benda Apa Yang Harus Kau Serahkan Yang Jelas Sesuatu Apa Saja Yang Kau Miliki Aku Tidak Memiliki Benda Berharga Yang Bisa Dijadikan Penukar Kalung Keramat Itu Kalaupun Aku Punya Apa-Apa Tetap Saja Aku Tidak Berani Menerima Kalung Itu Harap Kau Bisa Memaklumi Lamanyalah Harap Kau Suka Menyampaikan Pada Utusan Para Dewa Itu Peri Angsap Kutih Aku Tidak Mengaksa Tapi Harap Kau Mau Berpikir Sebentar Mungkin Kau Terlupa Kau Pasti Memiliki Sesuatu Yang Sangat Berharga Lamanyalah Aku Tidak Ingin Meneruskan Pembicaraan Ini Kata Peri Angsap Kutih Pula Hatinya Mulai Tidak Enak Wahai Kerabatku Aku Hanya Menjalankan Perintah Bagaimana Jadinya Jika Aku Tidak Berhasil Melakukan Tugas Ini Harap Kau Mau Berpikir Di Dirimu Pasti Ada Sesuatu Yang Sangat Berharga Kau Tidak Meminta Aku Memberikan Diriku Atau Kehormatanku Bukan Lidah Api Membersit Dari Metu Dan Mulut Lamanyalah Maafkan Diriku Peri Angsap Kutih Maka Aku Berani Berbuat Dan Meminta Seperti Itu Terus Terang, Para Dewa Pasti Melihat Sesuatu Dalam Dirimu Yang Aku Tidak Dapat Melihatnya Cobalah Kau Memikirkan Sekali Lagi Peri Angsap Kutih Terdiam Dalam Kejengkelan Hatinya Jangan-Jangan Makhluk Ini Meminta Batu Pembalik Waktu Yang Ada Padaku Sebagai Penukar Kalung Api Buana Biru Pikir Seng Peri Lebih Baik Aku Tidak Memperdulikan Dirinya Peri Ini Lalu Melompat Ke Atas Angsap Kutihnya Melihat Hal Ini Lamanyalah Cepat Gerakan Tangan Kirinya Mulutnya Menghemis Kedepan Black Up Mulut Selingkaran Api Setinggi Kepala Mengurung Peri Angsap Kutih Dan Angsap Tunggangannya Kejut Seng Peribukan Alang Kepalang Lamanyalah Mengapa Kau Melakukan Ini? Apa Mau Mu Sebenarnya Berseru Peri Angsap Kutih? Wahai Aku Hanya Menjalankan Tugas Kemurkaan Para Dewa Yang Yang Aku Takutkan Jika Aku Tidak Berhasil Melakukan Tugas Menyerahkan Kalung Ini Dan Meminta Sesuatu Darimu Kau Carilah Utusan Dewa Itu Biar Nanti Aku Yang Bicara Dengan Dia Saat Ini Aku Tidak Punya Waktu Lagi Peri Angsap Kutih Mengusap Keduk Angsap Tunggangannya Seraya Berkata Naik Melesap Ke Atas Angsap Kutih Itu Keluarkan Suara Mengui Siap Melayang Naik Karena Memang Bagian Atas Lah Yang Aman Sementara Kobaran Api Mengurung Sekelilingnya Us Bleet Lamanyalah Kembali Meniup Dan Gerakan Tangan Kirinya Kini Kobaran Api Menggebubu Di Sebelah Atas Kepala Peri Angsap Kutih Marahlah Peri Cantik Ini Sepasang Matanya Yang Biru Siap Membersipkan Dua Larik Cahaya Biru Untuk Menghantam Sosok Lamanyalah Tapi Dia Masih Bisa Bersabar Diri Sambil Merabah Ketinggangnya Dia Berkata Padaku Ada Selendang Biru Kau Boleh Ambil Benda Ini Dan Kau Tidak Perlu Menyerahkan Kalung Sakti Itu Padaku Peri Angsap Kutih Menarik Gulungan Selendang Biru Panjang Yang Melilit Di Pinggangnya Ah Hati Dan Pikiranmu Rupanya Mulai Terbuka Tapi Harap Maafkan Deriku Hai Peri Angsap Kutih Menurut Dewa Itu Aku Tidak Boleh Menerima Apapun Yang Berbentuk Kain Atau Pakaian Darimu Berarti Kau Harus Menyerahkan Benda Lain Pengganti Kalung Keramat Ini Lamanyalah Silat Lidahmu Hanya Menghabiskan Waktuku Saja Jika Utusan Dewa Tidak Mau Menerima Pemberianku Berupa Selendang Biru Ini Maka Harap Dia Suka Menerima Dua Bola Mataku Habis Berkata Begitu Peri Angsap Kutih Kedipkan Dia Matanya Dan Putar Kepalanya Begitu Metu Dikedipkan Maka Melesatlah Dua Larik Cahaya Biru Begitu Kepala Diputar Maka Cahaya Biru Itu Bergulung Menghantam Kobaran Api Di Sekeliling Dan Di Atas Peri Angsap Putih Muus Muus Buum Buum Cahaya Biru Menyabung Menyambar Kobaran Api Dua Letusan Dasyat Menggoncang Tempat Itu Air Sungai Memercik Sampai Setengah Tombak Daun-Daun Pohon Yang Kering Berkobar Diterjang Api Peri Angsap Putih Menggebrak Tunggangannya Berusaha Menerobos Kobaran Api Yang Terkuak Lebar Di Sisi Sebelah Kanan Namun Baru Saja Dia Berhasil Berkelebat Keluar Selagi Tunggangannya Mengapung Setinggi Satu Tombak Di Udara Tiba-Tiba Satu Benda Minyala Menghantam Dari Kanan Ternyata Lama Nyala Telah Menerjangnya Dengan Satu Serangan Dasyat Mau Tak Mau Peri Angsap Putih Tertaksa Selamatkan Diri Dengan Melompat Turun Dari Punggung Angsanya Dia Tegak Berkacak Pinggang Dengan Mete Membeli Akmarah Pada Makhluk Kobaran Api Di Depannya Peri Angsap Putih Kau Sungguh Bodoh Tidak Mau Menerima Kalung Sakti Ini Berarti Aku Terpaksa Meminta Benda Yang Aku Inginkan Itu Secara Cuma-Cuma Dari Dirimu Makhluk Ketarat Aku Sudah Tahu Keculasanmu Yang Aku Belum Tahu Benda Apa Yang Kau Inginkan Dariku Membentak Peri Angsap Putih Lama Nyala Tertawa Bergelak Aku Inginkan Batu Pembalik Waktu Kaget Peri Angsap Putih Bukan Alang Kepalang Bagaimana Makhluk Ini Bisa Tahu Kalau Batu Pembalik Waktu Ada Padaku? Mungkin Dia Berserikat Dengan Peri Sespuh? Tapi Peri Itu Sendiri Tidak Tahu Kalau Batu Tersebut Ada Padaku Atau Mungkin Aku Salah Menduga Kau Menyebut Batu Apa Tanya Peri Angsap Putih? Lama Nyala Tertawa Bergelak Kau Tidak Tuli Tapi Biarku Ulang Sekali Lagi Serahkan Padaku Batu Pembalik Waktu Aku Tidak Mengerti Kau Meminta Sesuatu Yang Tidak Aku Miliki Kembali Lama Nyala Tertawa Gelak-Gelak Kobaran Api Melesat Dari Dua Mata, Dua Liang Telinga Dan Mulutnya Setahu Kubang Sapri Tidak Pernah Berdusta Entah Dirimu Ha, Ha, Halam Nyala Memasukkan Kalung Batu Biru Kebalik Pakaiannya Siapa Berdusta Bentak Peri Angsap Putih Gelak Tawa Lama Nyala Semakin Menjadi-Jadi Peri Angsap Putih, Dengar Ucapanku Ini Wajahmu Cantik, Tubuhmu Mulus Aku Tidak Ingin Membuatmu Menjadi Seorang Peri Cacat Keluarkan Cepat Batu Sakti Itu Serahkan Padaku Aku Akan Tinggalkan Tempat Ini Kau Juga Boleh Pergi Dengan Aman Makhluk Dajjal Tak Tau Di Untung Gerlak Di Badanmu Rupanya Tidak Cukup Membuatmu Ingat Diri Atau Mungkin Kau Minta Sisi Tubuh Kirimu Aku Buat Berlubang Besar Seperti Sisi Sebelah Kanan Peri Angsa Putih Kau Berani Mengancam Aku Jadi Tidak Ragu-Ragu Lagi Menjatuhkan Tangan Keras Terhadapmu Cuma Aku Masih Berbaik Hati Aku Tau Batu Pembalik Waktu Itu Ada Padamu Serahkan Padaku Apa Sulitnya, Peri Angsap Putih Mendengus Sekarang Aku Tau Semua Yang Kau Ucapkan Tadi Hanya Karanganmu Belaka Kau Sebenarnya Perampok Yang Mencoba Berbasah Basi Terima Kasih Atas Pujianmu Itu Ha, Ha, Ha Habis Berkata Begitu Lama Nyala Dorongkan Dua Tangannya Dua Gelombang Angin Panas Datang Minerpa Peri Angsa Putih Peri Ini Berteriak Keras Selagi Dia Melesat Ke Udara Dua Gelombang Api Menyusul Menggulung Ke Arahnya Makhluk Durjana Kau Minta Barang Bukan Milikmu Biar Aku Memberikan Ini Padamu Peri Angsa Putih Silangkan Dua Lengannya Lalu Saling Digosokkan Satu Sama Lain Begitu Kepalanya Dianggukan Maka Laksana Air Bah Melesatlah Cahaya Biru Pekat Mi Mapas Ke Arah Dua Gelombang Kobaran Api Pukulan Membalik Langit Menggulung Gumil Teriak Lama Nyala Makhluk Kobaran Api Ini Cepat Mi Lesat Ke Udara Tengkuknya Bergidik Ketika Melihat Bagaimana Cahaya Biru Dengan Dasyatnya Menggulung Dua Gelombang Kobaran Apinya Kobaran Api Ini Kemudian Melesat Membalik Menghantam Ke Arah Dirinya Sendiri Us Us Untungnya Lama Nyala Telah Lebih Dulu Melompat Ke Udara Selamatkan Diri Di Belakangnya Rumpunan Semak Belukar Sebuah Batu Besar Dan Dua Pohon Langsung Tenggelam Disapu Dua Gelombang Api Emblah Sita Menjadi Arang Peri Angsap Kutih Tegak Berkacak Pinggang Kau Masih Bisa Selamatkan Diri Jangan Harap Kali Kedua Aku Menghantam Kau Bisa Lolos Dari Kematian Peri Sombong Jangan Kira Aku Takut Padamu Makan Ini Teriak Lama Nyala Lalu Tangan Kanannya Dipukulkan Ke Arah Seng Peri Tak Ada Cahaya Tak Ada Sinar Atau Suara Tapi Peri Angsap Kutih Tau Satu Serangan Dasyat Menghantam Ke Arahnya Sambil Kibaskan Ujung Lengan Pakaian Putihnya Peri Ini Cepat Singkirkan Diri Kesamping Kiri Set, Wut Belas Batu Setinggi Pinggang Di Sebelah Sana Kelihatan Bergetar Sesaat Lalu Diam Lagi Lama Nyala Meniup Ke Arah Batu Itu Batu Besar Langsung Mengepul Dan Menebar Menjadi Debu Itulah Ilmu Yang Disebut Penghancur Karang Membentuk Debu Ilmu Kesaktian Ini Pernah Diajarkan Lama Nyala Pada Hantu Muka Dua Ketika Hantu Muka Dua Masih Bertapa Di Satu Pulau Karang Baka Episode Berjudul Hantu Muka Dua Aku Kagum Melihat Permainan Sulap Muka Tata Peri Angsap Putih Mengejek Kehebatan Ilmu Pukulan Sakti Lama Nyala Tadi Tapi Sayang Aku Bukan Anak Kecil Yang Bisa Dibuat Kelembira Dengan Ilmu Murahan Begitu Rupa Walau Hatinya Sakit Diejek Begitu Rupa Namun Lama Nyala Keluarkan Suara Tertawa Jika Kau Tidak Senang Dengan Ilmu Sulapku Kau Pasti Akan Senang Melihat Hantu Api Menari Peri Angsap Putih Buka Matamu Lihat Baik-Baik Lama Nyala Susun Dua Tangannya Di Atas Kepala Ketika Perlahan-lahan Tangan Itu Diturunkan Kobaran Api Di Kepala Dan Sekujur Tubuhnya Menjadi Menipis Sosoknya Yang Cacat Berubah Menjadi Sosok Utuh Tapi Pakaiannya Lenyap Entah Kemana Hingga Di Balik Api Tipis Itu Lama Nyala Terlihat Bertelanjang Bulat Dengan Sepasang Met Memandang Galak Tak Berberkesip Pada Peri Angsap Putih Lama Nyala Mulai Menggerakkan Dua Kaki Dan Sepasang Tangannya Dia Benar-Benar Menari Melihat Keadaan Tubuh Lelaki Yang Serba Bugil Walau Tertutup Api Tipis Peri Angsap Putih Menjadi Merah Mukanya Makhluk Kurang Ajar Ilmu Iblis Apa Yang Kau Perlihatkan Padaku Mentak Seng Peri Justru Disinilah Kesalahan Peri Angsap Putih Siapa Saja Yang Menyaksikan Sosok Hantu Api Menari Sekali-Kali Tidak Boleh Terpengaruh Kalau Sampai Terpengaruh Maka Hawa Aneh Akan Merasuk-Masuk Kedalam Tubuhnya Dan Dalam Malam Diluar Sadar Orang Itu Akan Ikut Menari Lebih Celakanya Dia Akan Membuka Pakaiannya Satu Persatu Agar Dapat Bersama Bugil Dengan Seng Hantu Perlahan-lahan Peri Angsap Putih Mulai Menggerakkan Kaki Dan Sepasang Tangannya Menirukan Gerak Tari Lama Nyala Sesaat Kemudian Ketika Lama Nyala Menari Mengelilinginya Peri Angsap Putih Gerakan Dua Tangannya Membuka Ikatan Pinggang Pakaian Sutra Putihnya Sebagian Dada Dan Perutnya Yang Putih Mulus Tersingkap Pada Saat Itu Pula Sebuah Benda Yang Sejak Tadi Disimpannya Di Balik Pinggang Meluncur Jatuh Ketahan Sepasang Mata Lama Nyala Yang Telah Berubah Menjadi Hantu Api Menari Mengawasi Benda Yang Jatuh Itu Ternyata Adalah Batu Pembalik Waktu Sebaliknya Peri Angsap Putih Sendiri Tidak Menyadari Apa Yang Terjadi Dia Terus Saja Menari Lemah Gemulai Dan Kini Siap Membuka Dada Pakaiannya Hampir Tubuh Sebelah Atas Seng Peri Tersingkap Lebar Tiba-Tiba Satu Hawa Dingin Menyeruak Dan Sekelompok Kabut Aneh Berwarna Kebiru-Biruan Memenuhi Tempat Itu Saat Itu Juga Gerak Hantu Api Menari Mendadak Berubah Menjadi Kaku Semakin Dingin Udara Semakin Bertahan Gerakannya Pada Puncaknya Sosok Lama Nyala Hanya Bisa Tertegun Sementara Itu Peri Angsap Putih Yang Kembali Pulih Kesadarannya Terpeki Keras Cepat-Cepat Dia Menutup Dadanya Yang Hampir Tersingkap Lalu Mengikat Pinggang Pakaiannya Kembali Tidak Menunggu Lebih Lama Peri Ini Melompat Kedepan Kirimkan Dua Pukulan Keras Ke Kepala Dan Dada Lama Nyala Lama Nyala Mencelak Dua Tombak Terguling Di Tanah Laluus Sosok Lama Nyala Kembali Ke Wujudnya Semula Kobaran Api Besar Kembali Terlihat Membungkus Tubuhnya Dari Mulutnya Ada Darah Mingucur Pipi Kiri Makhluk Ini Di Bekas Yang Terkena Jotosan Peri Angsap Putih Kelihatan Menggembung Biru Dua Tulang Iganya Sebelah Kiri Patah Remuk Peri Jahanam Kau Tak Bakai Selamat Dari Tanganku Teriak Lama Nyala Marah Dia Menggebrak Kedepan Melompati Lawan Selagi Peri Angsap Putih Bertindak Mundur Tiba-Tiba Lama Nyala Berbalik Dan Membungkus Apalah Yang Dilakukannya Tidak Lain Menyambar Batu Pembalik Waktu Yang Tadi Jatuh Dari Balik Pakaian Peri Angsap Putih Namun Belum Sempat Dia Menyentuh Batu Sakti Itu Tiba-Tiba Satu Tangan Aneh Dingin Mencekal Pergelangan Tangan Kanannya Yang Hendak Mengambil Batu Seperti Diketahui Sekujur Tubuh Lama Nyala Termasuk Lengannya Diselubungi Api Jangankan Dipegang Berada Dekat Saja Orang Lain Pasti Sudah Kepanasan Namun Nyatanya Tangan Yang Mencekalnya Itu Tidak Cedera Dengan Kertakan Rahang Dan Mencek Melotot Lama Nyala Ulurkan Tangan Kiri Untuk Mengambil Batu Pembalik Waktu Tapi Lagi-Lagi Sebelum Dia Sempat Menyentuh Tiba-Tiba Tangan Kanannya Di Betot Keras Sesaat Kemudian Tubuhnya Mencelat Jungkir Balik Di Udara Satu Tangan Kurus Mengambil Batu Pembalik Waktu Yang Tergeletak Di Tanah Lalu Terdengar Suara Orang Berseru Peri Angsa Putih Cepat Kasimpan Benda Itu Baik-Baik Belum Habis Kata-Kata Itu Terucap Peri Angsa Putih Melihat Batu Tujuh Arna Melesat Ke Arahnya Dengan Cepat Dia Segera Menyambuti Batu Pembalik Waktu Kini Kembali Berada Di Tangan Peri Angsa Putih Sebenarnya Saat Itu Dia Bisa Segera Meninggalkan Tempat Itu Namun Seng Peri Yang Merasa Menerima Budi Orang Tidak Mau Berlaku Begitu Sebagai Makhluk Berkepandaian Tinggi Walau Dilempar Ke Udara Dan Terbanting Ke Tanah Seharusnya Lamanya Lamasih Sanggup Jatuh Dengan Dua Kaki Menjejak Tanah Lebih Dulu Tapi Anehnya Saat Itu Dia Tidak Mampu Berbuat Begitu Persendian Tangan Dan Kakinya Laksana Kaku Dia Terkapar Tertelungkup Di Tanah Dadanya Serasa Remuk Dengan Pandangan Macu Kelihangan Rahang Menggemung Dia Memandang Beringas Kedepan Dia Melihat Satu Kepala Hampir Menyentuh Tanah Dia Tak Bisa Jelas Melihat Wajah Orang Itu Karena Tertutup Janggut, Kumis Dan Rambut Putih Lamanyalah Kerahkan Seluruh Tenaga Dalamnya Hingga Kobaran Api Di Kepala Dan Sekujur Tubuhnya Mengeluarkan Suara Berdesir-desir Makhluk Aneh Mengapa Kepalanya Ada Di Bawah Jangan-Jangan Dia Adalah Lamanyalah Merutuk Dalam Herannya Perlahan-lahan Dia Berusaha Bangkit Berdiri Saat Itulah Meledak Tawa Berkekehan Memandang Kedepan Lamanyalah Terkesiap Kaget Melihat Seorang Kakek Yang Berdiri Kaki Ke Atas Kepala Ke Bawah Dua Tangannya Di Pergunakan Sebagai Kaki Lasedayu Hantu Langit Terjungkir Benar Biar Rupanya Lamanyalah Menyebut Nama Itu Sampai Lidah Apinya Bergetar Saking Geramnya Makhluk Api Lamanyalah Kau Beruntung Rupanya Ada Orang Yang Menolongmu Keluar Dari Kumangan Busuk Ha 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 Kita Bertemu Lagi Hari Ini Hari Penentuan Kau Atau Aku Yang Bakal Mampus Kakek Hantu Langit Terjungkir Harap Kau Jangan Mencampuri Urusan Kami Berseru Peri Angsa Putih Peri Cantik Dosa Makhluk Api Ini Atas Diriku Setinggi Langit Sedalam Lautan Jadi Biar Aku Yang Memberi Pelajaran Padanya Kata Makhluk Yang Barusan Muncul Dan Bukan Lain Memang Hantu Langit Terjungkir Alias Lasedayu Kalau Tidak Merasa Segan Terhadap Hantu Langit Terjungkir Mungkin Saat Itu Peri Angsa Putih Tidak Perdulikan Ucapan Si Kakek Dan Terus Saja Menyerang Lamanyalah Walau Demikian Peri Angsa Putih Segera Loloskan Selendang Birunya Bagaimanapun Juga Dia Tidak Ingin Lamanyalah Lolos Dari Tangannya Makhluk Salah Kaprah Hardik Lamanyalah Kau Hanya Bisa Menghitung Dosa Orang Dosamu Sendiri Berserabutan Tidak Heran Kalau Kutuk Menyengsarai Dirimu Hari Ini Biar Deritamu Ku Habisi Bersama Nyawamu Hantu Langit Terjungkir Tertawa Gelak-Gelak Wujudmu Lebih Buruk Dari Setan Alas Tapi Kesombonganmu Lebih Tinggi Dari Gunung Latinggi Maru Sungguh Kau Makhluk Tak Tahu Diri Setelah Menyiksaku Dengan Kutukanmu Kini Kau Inginkan Nyawaku Ha 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 Kau Terlambat Bertindak Lama Nyala Hari Ini Kau Yang Lebih Dulu Mendapat Kesempatan Menemui Para Kerabatmu Di Alam Roh Ha 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 Makhluk Salah Wujud Makhluk Semacamu Tidak Pantas Hidup Di Negeri Latanah Silam Ini Kebetulan Kau Datang Mencari Mati Kertak Lama Nyala Lalu Didahului Dengan Melancarkan Satu Pukulan Tangan Kosong Dia Berkelebat Melompati Hantu Langit Terjungkir Satu Gelombang Api Menyambar Ke Arah Si Kakek Selagi Hantu Langit Terjungkir Berusaha Menghindar Lama Nyala Kirim Tendangan Ganas Ketempat Berbahaya Di Bawah Perut Lawan Dua Kaki Hantu Langit Terjungkir Membuat Gerakan Bersilang Kabut Kebiruan Menebar Lalu Bukh Kekuatan Hawa Dingin Saling Bentrokan Dengan Hawa Panas Lewat Beradunya Dua Kaki Ces Hantu Langit Terjungkir Terbalik Tunggang Langgang Lama Nyala Sendiri Terpental Jauh Ketika Dia Bangkit Berdiri Tubuhnya Tampak Miring Kaki Kanannya Yang Tadi Beradu Dengan Kaki Lawan Kini Tidak Dikobari Api Lagi Dan Kelihatan Bengkot Hitam Kebiruan Lama Nyala Tidak Bisa Mempercayai Bagaimana Musuh Yang Telah Kehilangan Seluruh Ilmu Kesaktiannya Dan Sengsara Berpuluh Tahun Dalam Kutukannya Ternyata Masih Memiliki Ilmu Kesaktian Yang Bisa Membuat Dirinya Cidra Begitu Rupa Sudah Dua Kali Sebelum Ini Dia Dipecundangi Sekali Ini Dia Harus Bisa Melumat Menghabisi Musuh Besarnya Ini Lama Nyala Membentak Keras Dua Tangannya Digerakan Dua Larik Kobaran Api Bergulung Di Seputar Tubuh Hantu Langit Terjungkir Sekali Lagi Lama Nyala Menggerakkan Dua Tangan Seperti Tadi Waktu Dia Berhadapan Dengan Peri Angsa Putih Kali Ini Kembali Lama Nyala Menutup Gerak Lawan Dengan Membuat Kobaran Api Di Atas Kaki Hantu Langit Terjungkir Ha Ha Permainan Apa Yang Hendak Kau Perlihatkan Padaku Lama Nyala Berseru Hantu Langit Terjungkir Lama Nyala Kertakan Rahang Dia Membatin Aku Harus Memasukkan Hawa Sakti Penyedot Kekuatan Dalam Kobaran Apiku Kalau Tidak Pasti Dia Masih Akan Bisa Menembus Hilmu Kesaktianku Diam Diam Lalu Lama Nyala Merapal Satu Aji Kesaktian Yang Selama Ini Jarang Dipergunakannya Karena Belum Sempurna Dikuasainya Setelah Merapal Sambil Menyeringai Dia Kembali Menggerakkan Dua Tangannya Kali Ini Gerakan Tangan Itu Bukan Cuma Menghantam Lurus Kedepan Tapi Diputar Demikian Rupa Sehingga Dua Gelombang Api Yang Menyerbu Hantu Langit Terjungkir Seperti Dua Buah Metlebo Raksasa Menderu Ganas Kearah Lawan Yang Dituju Adalah Dua Tangan Hantu Langit Terjungkir Yang Berada Di Sebelah Bawah Dipergunakan Sebagai Kaki Hantu Langit Terjungkir Berseru Kaget Ketika Melihat Bagaimana Tanah Dekat Dua Tangannya Berubah Menjadi Lobang-Lobang Besar Terbongkar Oleh Serangan Dua Larik Kobaran Api Kakek Ini Cepat Mengapung Naik Namun Gerakannya Tertahan Karena Di Sebelah Atas Telah Menunggu Pula Dinding Kobaran Api Dan Secara Perlahan-Lahan Kobaran Api Ini Turun Ke Bawah Sementara Kobaran Api Yang Bergulung Mengelilinginya Bergerak Menciut Kurang Ajar Makhluk Jahanam Itu Hendak Memanggang Tubuh Kukertak Hantu Langit Terjungkir Dia Kerahkan Tenaga Dalamnya Yang Kini Berpusat Dekening Dengan Cepat Dia Alirkan Tenaga Dalam Mengandung Hawa Sakti Dingin Ke Sekujur Tubuhnya Lalu Dua Kakinya Digerakkan Seperti Sepasang Meti Gunting Dua Larik Cahaya Kebiruan Menggebubu Menutupi Tubuhnya Dengan Bertameng Kabut Sakti Dingin Ini Hantu Langit Terjungkir Kemudian Melesat Ke Udara Tapi Dia Jadi Kaget Ketika Tubuhnya Mendadak Terpental Ke Bawah Dua Kakinya Ciderak Kemerahan Dijilat Api Celaka Bagaimana Mungkin Aku Tidak Sanggup Menembus Kobaran Api Itu Si Kakek Mengeser Tubuhnya Ke Kanan Kembali Dia Kerahkan Tenaga Dalam Dan Kerahkan Kabut Biru Melindungi Tubuhnya Lalu Dia Coba Menerobos Kesisi Kanan Ces Bahu Hantu Langit Terjungkir Berubah Merah Di Sambar Kobaran Api Lamanya Allah Tertawa Bergelak Merasa Sudah Bisa Menguasai Lawan Maka Makhluk Api Ini Memutuskan Untuk Segera Menghabisi Tangan Kanannya Perlahan-lahan Diangkat Ke Atas Di Dalam Kobaran Api Hantu Langit Terjungkir Menyumpah-nyumpah Habis-habisan Jahanam Biar Aku Mengadu Jiwah Dengan Bangsat Itu Hantu Langit Terjungkir Kerahkan Seluruh Tenaga Dalamnya Sampai Sekujur Tubuhnya Mengeluarkan Cahaya Kebiruan Bahkan Hawa Yang Membersit Dari Haidung Dan Mulutnya Pun Tampak Berwarna Biru Tubuhnya Bergerak Naik Mengapung Demikian Rupa Hingga Tampak Melayang Sama Rata Satu Jengkal Di Atas Tanah Didahului Bentakan Keras Kakek Ini Kemudian Pukulkan Dua Tangan Dan Hentakan Dua Kakinya Di Saat Bersamaan Lamanya Allah Sabetkan Tangan Kanannya Kebawah Dua Kilatan Cahaya Biru Bersabung Dengan Dua Kiblatan Nyala Api Merah Untuk Kesetian Kalinya Tempat Itu Digoncang Den Tuman Keras Hantu Langit Terjungkir Terguling-guling Beberapa Kali Lalu Terhantar Dekat Pohon Hangus Tubuhnya Kelihatan Merah Dan Kulitnya Mengelupas Di Beberapa Bagian Peri Angsap Putih Tercekat Kaget Cepat Berlari Menghampiri Kakek Ini Tapi Lama Nyala Datang Menghadang Padahal Keadaan Makhluk Api Ini Saat Itu Mengerikan Luar Biasa Keningnya Sebelah Kiri Kelihatan Berlubang Darah Mengucur Tiada Henti Ususnya Merorot Keluar Lewat Lobang Di Sisi Kanannya Kalau Tidak Terkait Pada Patahan Salah Satu Tulang Iganya Usus Ini Pasti Akan Jebol Menjelas Sampai Ketanah Batu Pembalik Waktu Lekas Serahkan Padaku Suara Lama Nyala Berubah Serak Dan Sember Kobaran Api Yang Biasanya Menyembur Keluar Setiap Dia Bicara Kini Hanya Bergulung-Bulung Di Dalam Mulutnya Untuk Sesaat Peri Angsap Putih Tertegun Tak Bergerak Saking Gerinya Melihat Keadaan Makhluk Api Bernama Lama Nyala Itu Kelengahan Seng Peri Tidak Disiasiakan Oleh Lama Nyala Tadi Dia Sempat Melihat Dimana Peri Angsap Putih Menyembunyikan Batu Pembalik Waktu Maka Dengan Satu Gerakan Kilat Tangan Kanannya Menyambar Ke Pinggang Beret Pakaian Peri Angsap Putih Robek Di Bagian Tinggang Batu Berwarna Tujuh Menyembul Di Atas Perutnya Yang Putih Peri Angsap Putih Terpakik Baru Sadar Apa Yang Terjadi Dan Dilakukan Orang Terhadapnya Dia Cepat Menghantam Kedepan Tapi Terlambat Batu Pembalik Waktu Telah Berada Dalam Genggaman Lama Nyala Begitu Dapatkan Batu Sakti Tersebut Tanpa Minunggu Lebih Lama-Lama Nyala Segera Putar Tubuh Siap Berkelebat Kabur Pada Saat Itulah Tiba-Tiba Ada Suara Perempuan Menggerung Keras Lasedayu Suamiku Siapa Yang Berani Mencelakai Dirimu Satu Bayangan Kuning Berkelebat Satu Tendangan Keras Melabrak Dada Lama Nyala Hingga Tubuhnya Mencelak Mental Sampai Tiga Tombak Dan Batu Pembalik Waktu Yang Ada Dalam Genggaman Tangan Kanannya Terlempar Ke Udara Lalu Jatuh Ke Tanah Peri Angsap Putih Cepat Memuru Gulingkan Dirinya Di Tanah Dan Menyambar Batu Sakti Itu Dengan Cepat Dengan Cepat Pula Benda Itu Disisipkannya Kebalik Pinggang Pakaian Ketika Dia Bangkit Berdiri Terkejutlah Seng Peri Beberapa Langkah Di Hadapannya Tegak Pendekar 212 Wiro Sableng Menatap Kearahnya Wahai Apakah Dia Tau Apakah Tadi Dia Sempat Melihat Batu Pembalik Waktu Itu Pikir Peri Angsap Putih Seng Peri Tidak Tau Mau Berkata Atau Berbuat Apa Dia Berpaling Kekiri Disitu Terkapar Sosok Lamanyalah Megap-megap Seperti Mau Sakarat Menoleh Kesebelah Kanan Dia Melihat Seorang Nenek Berjubah Kuning Duduk Bersimpuh Di Tanah Terisak-Isak Menahan Tangis Sambil Memangku Sosok Hantu Langit Terjungkir Pandangan Peri Angsap Putih Kembali Pada Wiro Untuk Sesaat Lamanya Dua Orang Ini Saling Menatap Tanpa Ada Kata Yang Terucat Kemudian Wiro Bergerak Peri Angsap Putih Mengira Seng Pendekar Hendak Mendatanginya Ternyata Wiro Mendekati Sosok Nenek Berjubah Kuning Dalam Kecewa Peri Angsap Putih Merasa Lega Dia Tidak Mendatangiku Dia Tidak Mengatakan Apa-Apa Berarti Dia Tidak Melihat Dia Tidak Tau Kalau Batu Pembalik Waktu Ada Padaku Luk Pingitan Alias Hantu Selaksa Kentut Terduduk Memeluk Dan Menangisi Sosok Hantu Langit Terjungkir Yang Diletakkan Yang Di Atas Pangkuannya Beberapa Bagian Kulit Tubuh Kakek Ini Tampak Terkelupas Merah Saat Itu Naga Kuning, Setan Wompol Dan Betina Berculah Yang Mengikuti Perjalanan Wiro Telah Sampai Pula Di Tempat Itu Mereka Tidak Tau Mau Berbuat Apa Lebih-lebih Ketika Melihat Peri Angsap Putih Sejak Peristiwa Peri Angsap Putih Menganiayalah Kasipo Tempoh Hari Ketiga Orang Itu Tidak Lagi Menaruh Hormat Pada Seng Peri Baka Episode Berjudul Rahasia Perkawinan Wiro Akhirnya Mereka Bergerak Mendekati Nenek Muka Kuning Yang Tengah Meratap Puluhan Tahun Aku Hidup Tersiksa Dan Kau Menderita Puluhan Tahun Kita Berpisah Kini Setelah Bertemu Dirimu Hanya Tinggal Jasad Tak Bernafas Lagi Lasedayu, Buka Matamu, Bicaralah Berucaplah Walau Hanya Barang Sepatah Lasedayu Kalau Kau Tak Bisa Bersuara Senyum Pun Jadilah Lasedayu Suamiku, Mengapa Buruk Nian Nasib Peruntungan Kita Empat Orang Anak Kita Lenyap Tak Diketahui Dimana Rimbanya Kalau Masih Hidup Berada Dimana Kalau Memang Sudah Meninggal Dimana Kuburnya Kini Aku Juga Kehilangan Dirimu Selama-Lamanya Wiro Tegak Terdiam Sambil Sesekali Menggaru Kepala Setan Wompol Tertunduk Menahan Kencing Betina Bercula Usap Matanya Yang Berkaca-Kaca Sedang Naga Kuning Sesekali Melirik Memperhatikan Periang Sap Putih Yang Kini Jadi Dibencinya Itu Nenek, Biar Aku Memeriksa Kakek Itu Mungkin Masih Bisa Ditolong Wiro Berkata Seraya Berjongkok Di Samping Hantu Selaksa Angin Mau Ditolong Bagaimana Lagi? Jangankan Kau Para Dewa Pun Tidak Mungkin Mengembalikan Nyawanya Menjawab Si Nenek Lalu Meratap Tambah Keras Wiro Pegang Bahu Hantu Selaksa Angin Dan Berkata Kalau Dia Memang Sudah Mati, Memang Tidak Siapapun Tidak Bisa Menolongnya Tapi Aku Melihat Masih Ada Denyutalus Pada Urat Nadi Di Leharnya Lagi Pula Apa Kau Lupa Pada Gusti Allah Nek Si Nenek Sesaat Hentikan Tangisnya Dengan Metu Basah Dia Berpaling Pada Pendekar 212 Gusti Allah Temanmu Itu, Apakah Dia Bisa Menolong Suamiku Ini Wiro Tersenyum? Gusti Allah Bukan Temanku Nek Dia Adalah Junjungan Kita Satu-Satunya Tempat Kita Meminta Tolong Karena Dia Maha Pengasih Maha Penyayang Dan Maha Kuasa Hantu Selaksa Angin Usap Matanya Yang Basah Kalau Begitu Kau Minta Tolonglah Padanya Hidupkan Suamiku Ini Biar Kami Bisa Menghabiskan Sisa Hidup Di Hari Tua Ini Bersama-sama Mudah-mudahan Dia Memang Belum Mati Nenek Muka Kuning Itu Hendak Beringsut Dan Membaringkan Lase Dayu Alias Hantu Langit Terjungkir Di Tanah Agar Wiro Bisa Memeriksanya Namun Sebelum Hal Itu Sempat Dilakukannya Tiba-Tiba Ada Suara Berucap Kalian Tolol Semua Siapa Bilang Aku Sudah Mati Hantu Selaksa Angin Tersentak Kaget Dia Sampai Tersurut Ke Belakang Hingga Tubuh Hantu Langit Terjungkir Terguling Ke Tanah Memandangi Wajah Kakek Itu Si Nenek Melihat Metukiri Hantu Langit Terjungkir Terbuka Sedikit Wahai Dia Memang Masih Hidup Tapi Mengapa Hanya Satu Matanya Saja Yang Terbuka Si Nenek Kembali Terisak Metukiri Hantu Langit Terjungkir Yang Terbuka Itu Mengedit Tiga Kali Si Nenek Kembali Terkejut Wahai Kalaukah Sudah Mati Jangan Rohmu Mempermainkan Diriku Lasedayu Siapa Yang Sudah Mati Tiba-Tiba Sosok Lasedayu Bergerak Bangkit Lalu Duduk Di Tanah Betina Bercula Terpekik Dan Melangkah Mundur Hantu Selaksa Angin Sendiri Beringsut Menjauh Dengan Mata Pucat Naga Kuning Menyelingap Ke Belakang Karena Dia Juga Mengira Si Kakek Tadinya Sudah Menemui Ajal Setan Ngompol Mendelik Memperhatikan Sambil Pegangi Bagian Bawah Perutnya Dari Jauh Peri Angsap Kutiham Diam Juga Memperhatikan Semua Yang Terjadi Dengan Perasaan Heran Lasedayu, Suamiku Kau Ini Benar-Benar Masih Hidup Atau Bagaimana? Jangan Berani Mempermainkan Diriku Sudah Cukup Aku Puluhan Tahun Menderita Sengsara Jangan Berani Berlaku Kurang Ajar Hantu Langit Terjungkir Berpaling Dan Menatap Si Nenek Sejurus Nenek Muka Kuning Katanya, Kita Pernah Berjumpa Beberapa Kali Terakhir Sekali Kau Menolong Tanganku Yang Patah Walau Kita Mungkin Bersahabat Tapi Jarang Bicara Yang Bukan-Bukan Jangan Berani Mengada-ada Apalagi Memanggil Diriku Suami Kek Biar Aku Menerangkan, Kata Wiro Hantu Langit Terjungkir Kini Berpaling Pada Pendekar 212 Hemm, Kau Pasti Orangnya Aku Sudah Tahu Perangai-Mu Yang Suka Bergurau Dan Bercanda Tapi Jangan Keterlaluan Anak Muda Kau Pasti Yang Menjadi Biang Keladi Semua Ini Wiro Menggaru Kepala Kek, Ingat Saat Sehabis Nenek Ini Menolong Tanganmu Dan Kau Bercakap-cakap Dengan Si Penolong Budiman Dan Di Tepi Telaga Aku Setengah-Setengah Ingat Jawab Hantu Langit Terjungkir Memangnya Ada Apa Kau Bertanya Begitu Menurut Apa Yang Didengar Nenek Ini Waktu Itu Kau Berkata Pada Si Penolong Budiman Kau Bersedia Kawin Dengannya Ayo, Kau Pasti Ingat Jangan Berani Berdusta Hantu Langit Terjungkir Memandang Pada Hantu Selaksa Angin Aku Tidak Ingat Tapi Mungkin Saja Saat Itu Aku Memang Bicara Begitu Karena, Karena Dia Berbuat Baik Menolong Tanganku Yang Patah Lagi Pula Sudah Puluhan Tahun Aku Hidup Menyendiri Tapi Aku Tidak Mengerti Kalian Semua Tahu Aku Masih Belum Kawin Dengannya Mengapa Dia Berani-Beranian Menyebut Deriku Suaminya Wiro Tertawa Coba Kau Lihat Wajahnya Baik-Baik Kek, Apa Kau Tidak Ingat Siapa Dirinya Hantu Langit Terjungkir Ikuti Apa Yang Dikatakan Wiro Setelah Menatap Beberapa Juru Selamanya Kakek Ini Berkata Aku Memang Mengenalinya Dia Nenekmu Kakuning Yang Menolong Diriku Maksudku Bukan Itu Kek Maksudku Apakah Wajahnya Mengingatkanmu Pada Wajah Seseorang Di Masa Puluhan Tahun Silam Maksudku Ketika Kau Masih Muda Sulit Aku Mengingat Hantu Selaksa Angin Hampir Terpancar Kentutnya Sambil Menahan Diri Nenek Ini Bertanya Waktu Di Telaga Kau Berkata Pada Si Penolong Budiman Bahwa Kau Kawin Dengan Aku Apakah Saat Ini Perasaan Itu Masih Ada Dalam Hatimu Aku Aku Tau Kau Nenek Baik Aku Menanam Budi Padamu Tapi Wajah Nenek Muka Kuning Itu Mendadak Jadi Muram Dia Berpaling Pada Wiro Wiro Lantas Berkata Terlalu Banyak Orang Di Sini Mungkin Kakek Ini Malu Mengatakan Bahwa Dia Memang Suka Padamu Kalau Suka Saja Tak Ada Artinya Yang Aku Inginkan Adalah Kauin Juga Dia Sendiri Dulu Yang Jelas-Jelas Ku Dengar Berkata Mau Kauin Dengan Ku Si Nenek Meraju Mendengar Ucapan Si Nenek Itu Naga Kuning Dan Betina Bercula Jadi Tersenyum Geli Wiro Tertawa Lebar Dia Memandang Pada Si Kakek Lalu Berkata Kek, Apa Ikan Asap Atau Ikan Pindang Mengingatkan Kau Pada Seseorang Wajah Tua Hantu Langit Terjungkir Langsung Berubah Kakek Ini Usap Janggupnya Berulang Kali Dan Basahi Bibirnya Dengan Ujung Lidah Kau Membuat Air Liurku Keluar Itu Makanan Kesayanganku Sejak Muda Tapi Sudah Puluhan Tahun Aku Tak Pernah Mencicipinya Nenek Muka Kuning Memegang Lengan Wiro Dan Berbisik Kau Dengar Sendiri Dia Hanya Ingat Pada Ikannya Bukan Padaku, Kek Kalau Kau Memang Suka Ikan Pindang Atau Ikan Asap Apa Kau Masih Ingat Siapa Yang Paling Pandai Memasakannya Untukmu Tentu Saja Istriku Tapi Dia Entah Dimana Sekarang Puluhan Tahun Kami Berpisah Juga Empat Orang Anaku Mendengar Ucapan Si Kakek Hantu Selaksa Angin Jadi Sesengguhkan Menahan Tangis Wiro Pegang Bahu Nenek Ini Dan Goyangkan Kepalanya Memberi Isyarat Si Nenek Ambil Kantong Perbekalannya Dari Kantong Ini Diakluarkan Satu Bungkusan Daun Pisang Dan Diletakkan Yang Di Atas Pangkuannya Dengan Tangan Gemetaran Hantu Selaksa Angin Buka Bungkusan Daun Pisang Itu Hantu Langit Terjungkir Memperhatikan Dengan Matl Tak Berkesip Dan Hidungnya Membaui Sesuatu Hingga Tampak Kembang Kempis Mengendus-endus Ketika Bungkusan Daun Pisang Akhirnya Terbuka Hantu Langit Terjungkir Keluarkan Suara Tertahan Tubuhnya Seperti Didorong Ke Belakang Saat Itu Dia Masih Terduduk Di Tanah Matanya Berkilat-kilat Lidahnya Terjulur Tak Berkeputusan Tangannya Serta Merta Diulurkan Hendak Mengambil Salah Satu Dari Dua Potong Ikan Asap Berbumbu Cabai Hijau Yang Ada Di Atas Daun Itu Tapi Tiba-Tiba Dia Tarik Pulang Tangannya Kembali Dia Memandang Pada Hantu Selaksa Angin Apakah Kau Yang Membuat Ikan Asap Ini Nek Tanya Hantu Langit Terjungkir Si Nenek Menjawab Dengan Anggukan Kepala Dua Matanya Kembali Basah Oleh Air Mata Kau Membawa Dua Potong Ikan Itu Untuk Siapa Kembali Hantu Langit Terjungkir Bertanya Untuk Kau, Suamiku Lagi-Lagi Kau Menyebut Deriku Suamimu Siapakah Kau Sebenarnya Nenek Muka Kuning Aku Luh Pingitan Apa Kau Tidak Ingat Lagi Padaku Jawab Hantu Selaksa Angin Dengan Suara Bergetar Dan Tak Kuat Menahan Tangis Sosok Hantu Langit Terjungkir Meleset Satu Tombak Ke Udara Lalu Turun Kaki Ke Atas Kepala Ke Bawah Jangan Kau Berani Menyebut Nama Itu Jangan Kau Berani Mengada-ada Kau Tau Luh Pingitan Adalah Nama Orang Yang Pernah Menjadi Istriku Aku Memang Luh Pingitan Istrimu Yang Terpisah Selama Puluhan Tahun Kau Hantu Selaksa Angin Menatap Lekat-Lekat Pada Si Nenek Lalu Dia Memandang Pada Wiro Sesaat Kemudian Meledaklah Tawanya Wiro Kau Benar-Benar Hebat Pandai Sekali Mengatur Semua Ini Kek Tidak Ada Yang Mengatur Nenek Ini Memang Luh Pingitan Orang Yang Pernah Menjadi Istrimu Dan Sampai Sekarang Tetap Menjadi Istrimu Tidak Mungkin Wajah Dan Kulit Istriku Tidak Kuning Seperti Dia Lasedayu Suamiku Sejak Kita Terpisah Puluhan Tahun Silam Banyak Hal Telah Terjadi Dengan Diriku Suaraku Berubah Inataku Hilang Aku Senang Pada Warna Kuning Hingga Setiap Saat Aku Selalu Melumuri Wajah Dan Tubuhku Dengan Sejenis Cairan Jika Kau Bersedia Menunggu Di Dekat Sini Ada Satu Danau Kecil Aku Akan Membersihkan Diri Di Sana Untuk Melunturkan Lapisan Kuning Di Muka Dan Tubuhku Ini Nanti Akan Kau Lihat Sendiri Wajahku Akankah Saksikan Apakah Aku Ini Benar Luh Pingitan Atau Bukan Hantu Langit Terjungkir Hantu Langit Terjungkir Jadi Terngangah Mendengar Kata-Kata Si Nenek Dia Masih Terpanah Ketika Hantu Selaksa Angin Bangkit Berdiri Lalu Meninggalkan Tempat Itu Ketika Dia Sadar Kakek Ini Segera Hendak Mengikuti Tapi Pinggang Celananya Cepat Dipegang Naga Kuning Dilarang Mengintai Perempuan Mandi Kek Termasuk Mengintai Nenek-Nenek Anak Lanjang Mengapa Aku Tidak Boleh Mengintai Istriku Sendiri Menyahuti Hantu Langit Terjungkir Hik 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 Betina Bercula Tertawa Geli Kau Sendiri Tadi Belum Yakin Apa Nenek Itu Benar-Benar Istrimu Jadi Kau Harus Menunggu Dulu Di Sini Harap Bersabar Sobat Kata Setan Ngompol Pula Nenek Itu Mandi Tidak Akan Lama Paling-Paling Satu Hari Satu Malam Kalian Gila Semua Maki Hantu Langit Terjungkir Lalu Kakek Ini Melesat Ke Atas Melewati Orang-Orang Yang Mengelilinginya Hai Dia Hendak Menuju Ke Danau Teriak Betina Bercula Sudah Tidak Sabaran Dia Rupanya Kata Naga Kuning Pula Semua Orang Yang Ada Di Tempat Itu Segera Menggejar Karena Ingin Tahu Apa Yang Hendak Dilakukan Hantu Langit Terjungkir Ketika Si Kakek Sampai Di Tepi Danau Hantu Selaksa Angin Baru Saja Hendak Keluar Dari Danau Saat Itu Air Masih Setinggi Dadanya Mukanya Yang Sebelumnya Kuning Kini Kelihatan Bersih Memperlihatkan Wajah Aslinya Hantu Langit Terjungkir Terkesiap Begitu Dia Melihat Wajah Si Nenek Demi Para Dewa Katanya Dengan Suara Gemetar Kek Apa Nenek Dalam Danau Itu Memang Luh Pingitan Perempuan Yang Pernah Menjadi Istrimu Betina Bercula Bertanya Lama Hantu Langit Terjungkir Tak Bisa Menjawab Saking Terkesimanya Sesaat Kemudian Meluncur Ucapannya Dengan Suara Bergetar Walau Wajahnya Kini Sudah Begitu Tua Tapi Aku Masih Bisa Mengenali Dia Benar Luh Pingitan Istriku Ibu Dari Anak-Anakku Hantu Langit Terjungkir Lantas Lari Memasuki Danau Mencebur Ke Dalam Air Sambil Tiada Berhentinya Berteriak Luh Pingitan Luh Pingitan Di Dalam Air Luh Pingitan Hentikan Langkahnya Menuju Tepian Danau Wajahnya Tersenyum Wajahnya Tersenyum Walau Air Macu Kembali Membasai Pipinya Perempuan Tua Ini Mengembangkan Dua Tangannya Ketika Lase Gayu Mendatanginya Keduanya Lalu Saling Berangkulan Dalam Air Sama-sama Bertangisan Betina Bercula Jadi Ikut-ikutan Menangis Dan Cepat-cepat Mengusut Air Matanya Sebelum Ketawan Yang Lain-Lain Wiro Menarik Nafas Lega Dia Berkata Pada Naga Kuning, Setan Wompol Dan Betina Bercula Ayo Kita Tinggalkan Tempat Ini Biarkan Sepasang Kakek Nenek Itu Melepas Kerinduan Hati Mereka Setelah Puluhan Tahun Berpisah Betapa Bahagianya Mereka, Kata Betina Bercula Lalu Menarik Nafas Lega Apakah Kau Inginkan Kebahagiaan Seperti Itu Naga Kuning Bertanya Anak Setan, Kau Pasti Mau Menggoda Diriku Kata Betina Bercula Sambil Delikan Mata Aku Cuma Bertanya, Jawab Naga Kuning Kalau Kau Memang Ingin Merasakan Bahagia Seperti Dia, Turun Saja Ke Danau Kakek Setan Wompol Pasti Mau Menemanimu Apalagi Dia Sudah Seminggu Tidak Pernah Mandi Hik, Hik, Hik Anak Sambal Ucapanmu Selalu Tidak Karuan Mengomel Setan Wompol Kau Mau Aku Peperi Lagimu Kamu Dengan Air Kencing Mendengar Ancaman Si Kakek Naga Kuning Cepat Menjauhkan Diri Melangkah Cepat-Cepat Tiba-Tiba Anak Ini Hentikan Langkahnya Dia Memandang Berkeliling Aku Tidak Melihat Peri Angsa Putih Kemana Perginya Peri Itu Berucap Naga Kuning Pasti Dia Pergi Ketika Kita Menuju Danau Tadi Berkata Betina Bercula Makhluk Api Lama Nyala Juga Tak Ada Lagi Di Tempat Ini Kata Setan Wompol Walah Jangan-Jangan Dua Makhluk Itu Sudah Mencari Danau Lain Untuk Bermesraan Menimpali Betina Bercula Lalu Tertawa Cekikikan Tiba-Tiba Satu Benda Putih Melesat Rendah Di Atas Rombongan Orang-Orang Itu Satu Cahaya Biru Berkelebat Naga Kuning Dan Betina Bercula Berseru Kaget Si Setan Wompol Langsung Terkencing Benda Biru Itu Ternyata Menyambar Ke Arah Pendekar 212 Wiro Sableng Sebelum Murid Sento Gendeng Ini Sempet Merunduk Ujung Benda Biru Telah Menerpa Urat Besar Di Leher Kirinya Langsung Wiro Menjadi Kaku Tak Bisa Bergerak Tak Bisa Bersuara Ternyata Bukan Itu Saja Yang Terjadi Di Udara Benda Putih Tadi Bergerak Berbalik Bersamaan Dengan Itu Benda Biru Ikut Bergulung Ke Bawah Membuntal Tubuh Wiro Di Udara Terdengar Suara Menguik Panjang Dilain Saat Sosok Wiro Terangkat Ke Atas Dan Lenyap Di Langit Tinggi Angsa Putih Yang Melesat Itu Angsa Putih Berteriak Si Setan Wompol Peri Angsa Putih Melarikan Wiro Betina Bercula Ikut Berseru Astaga! Mengapa Peri Itu Berbuat Begitu Ujar Naga Kuning Sambil Kepalkan Tinjunya? Ketiga Orang Itu Hendak Mengejar Tapi Tidak Tahu Mau Mengejar Kemana Ketika Seng Surya Muncul Di Ufuk Timur Menerangi Jagad Segala Sesuatunya Terlihat Indah Mulai Dari Lembah Sampai Ke Puncak Bukit Di Kejauhan Namun Semua Keindahan Itu Seolah Tidak Tertangkap Oleh Sepasang Mece Biru Bagus Peri Angsa Putih Dia Duduk Di Depan Mulut Gowa Kecil Merenung Gundah Hati Dan Pikirannya Bergalau Kacau Sejak Malam Tadi Boleh Dikatakan Dia Tidak Memicinkan Mati Sekejapun Dia Juga Tidak Berani Masuk Ke Dalam Gowa Dimana Terbaring Sosok Pendekar 212 Wirosa Bleng Masih Dalam Keadaan Kaku Tak Bisa Bersuara Tak Dapat Bergerak Berkali-Kali Peri Angsa Putih Menarik Nafas Dalam Rasa Bingung Membuat Dia Tidak Dapat Mengambil Keputusan Matanya Memandang Ke Arah Puncak Bukit Di Kejauhan Di Balik Kerapatan Pepohonan Samar-Samar Tampak Satu Bangunan Putih Kecil Yang Atapnya Berbentuk Rembulan Setangan Lingkaran Itulah Puri Kebahagiaan Tempat Dimana Peri Bunda Mengasingkan Diri Dan Dikabarkan Berada Dalam Keadaan Hamil Akibat Hubungan Gelapnya Dengan Pendekar 212 Wirosa Bleng Sampai Sore Kemarin Tekadnya Begitu Kiat Untuk Membawa Wiro Kepuri Kebahagiaan Guna Meminta Pertanggungan Jawa Pemuda Itu Atas Apa Yang Telah Dilakukannya Terhadap Peri Bunda Namun Menjelang Akan Sampai Kepuri Kebahagiaan Mendadak Hatinya Mulai Kacau Bagaimana Mungkin Nggak Akan Menyerahkan Wiro Padahal Dia Menyadari Betapa Dia Sangat Mencintai Pemuda Itu Di Dalam Hati Sanubari Seng Peri Terjadi Semacam Peperangan Kalau Dia Tidak Membawa Wiro Kepuri Kebahagiaan Maka Dia Akan Dituduh Melakukan Kesalahan Besar Melanggar Perintah Apalagi Sebelumnya Dia Sempat Bertemu Dengan Peri Sesepuh Sebaliknya Jika Dia Meneruskan Membawa Wiro Maka Mungkin Nggak Akan Kehilangan Pemuda Itu Untuk Selama-Lamanya Dalam Kekacauan Pikiran Begitu Rupa Ada Sekelumit Bisikan Agar Dia Menyerahkan Saja Batu Pembalik Waktu Pada Wiro Hingga Memungkinkan Pemuda Itu Selamat Dari Tuntutan Dan Kembali Ke Tanah Jawa Bersama Teman-temannya Tetapi Itu Sama Juga Berarti Dia Tetap Akan Kehilangan Orang Yang Dikasehinya Itu Ketika Sinar Matahari Mulai Terasa Menyengat Kulitnya Yang Halus Peri Angsap Kutih Baru Menyadari Bahwa Dia Tidak Mungkin Duduk Merenung Terus Di Depan Gowa Itu Apapun Yang Akan Terjadi Dia Harus Melakukan Sesuatu Setelah Memejamkan Matu Dan Berdoa Agar Para Dewa Meneguhkan Hatinya Peri Angsap Kutih Akhirnya Masuk Ke Dalam Gowa Di Dalam Gowa Ternyata Dia Tidak Bisa Bertindak Cepat Beberapa Lamanya Dia Hanya Berdiri Tegak Membelakangi Wiro Yang Terbaring Di Lantai Hatinya Kombali Bimbang Betapapun Terkadang Kebencian Menyelinap Di Hati Ini Terhadapnya Tapi Aku Harus Mengakui Aku Sangat Mencintainya Aku Sangat Takut Kehilangan Dirinya Kalau Saja Aku Ini Tidak Dilahirkan Sebagai Peri Mungkin Labih Mudah Bagiku Untuk Mengambil Keputusan Sesuai Dengan Suara Hatiku Sesuai Dengan Rasa Cinta Kasihku Terhadapnya Perlahan-lahan Peri Angsap Kutih Balikan Tubuhnya Dua Matanya Yang Biru Saling Bertatapan Dengan Sepasang Meta Pendekar 212 Wiro Sableng Dia Tak Dapat Bertahan Lama Dengan Menundukan Kepala Dan Memandang Kejurusan Lain Peri Angsap Kutih Menekan Bagian Leher Wiro Yang Kemarin Dilumpuhkannya Dengan Ujung Selendang Biru Miliknya Saat Itu Juga Wiro Mampu Bergerak Dan Bersuara Kembali Kau Bebas Kau Boleh Pergi Murid Yang Sinto Gendeng Cepat Bergerak Duduk Ketika Peri Angsap Kutih Hendak Bangkit Berdiri Pula Dia Segera Memegang Bahu Peri Itu Seraya Berkata Duduklah Kita Perlu Bicara Peri Angsap Kutih Jadi Bertambah Bingung Tapi Dia Tidak Bisa Berbuat Lain Setelah Duduk Berhadap-Hadapan Terpisah Tiga Langkah Wiro Bertanya Peri Angsap Kutih Mengapa Kau Lakukan Hal Ini Aku Melakukan Apa Wiro Balik Bertanya Peri Angsap Kutih Tidak Seperti Biasanya Sekali Suara Seng Peri Terdengar Bergetar Pendekar 212 Tersenyum Mungkinkah Sedang Bingung Kacau Pikiran Disebabkan Banyak Hal Yang Kau Hadapi Biar Aku Ulangi Pertanyaanku Tadi Lebih Jelas Kemarin Kau Melumpuhkan Aku Di Tepi Danau Aku Tak Tau Apa Tujuanmu Melakukannya Kau Membawaku Ke Gowa Ini Aku Juga Tidak Tau Apa Maksudmu Kini Kau Bebaskan Aku Dan Menyuruh Pergi Mengapa Kau Melakukan Semua Ini Dan Apa Sebenarnya Maksud Tujuanmu Aku Tidak Bermaksud Apa-Apa Mungkin Ini Karena Kesalahpahamanku Atau Ketololanku Sendiri Tidak Jangan Mendusai Diri Sendiri Peri Angsap Kutih Kau Bukan Saja Peri Tercantik Di Negeri Atas Langit Tapi Juga Seorang Peri Cerdik Dan Tidak Tolol Seperti Katamu Peri Angsap Kutih Menatap Wajah Pendekar 212 Sesaat Ketika Sepasang Meti Mereka Saling Beraduk Pandang Seng Peri Pak Kuasa Bertahan Dia Palingkan Wajah Lalu Bangkit Berdiri Ikuti Aku Aku Akan Menunjukkan Sesuatu Padamu Wiro Berdiri Melangkah Mengikuti Peri Angsap Kutih Keluar Dari Goa Di Mulut Goa Peri Itu Hentikan Langkahnya Lalu Menunjuk Ke Arah Bangunan Kutih Di Puncak Bukit Di Kejauhan Kau Lihat Bangunan Itu Tanya Peri Angsap Kutih Wiro Memandang Ke Bukit Lalu Anggukan Kepala Itu Puri Kebahagiaan Puri Atau Istana Kebahagiaan Wiro Bertanya Ingin Ketegasan Istana Kebahagiaan Adalah Kediamannya Hantu Muka 2 Yang Di Bukit Sana Adalah Puri Kebahagiaan Tempat Saat Ini Peri Bunda Berada Wiro Garu Kepalanya Kini Aku Bisa Menduga Apa Sebenarnya Yang Hendak Kau Lakukan Kau Milumpuhkan Aku Karena Ingin Membawaku Kepuri Itu Bukankah Dikabarkan Peri Bunda Mengalami Kehamilan Karena Melakukan Hubungan Denganku Peri Angsap Kutih Tidak Menyaut Aku Tidak Melakukan Hal Itu Peri Angsap Kutih Aku Tidak Pernah Berhubungan Dengan Peri Bunda Ini Menjadi Satu Tanda Tanya Besar Bagiku Mana Mungkin Seorang Perempuan Hamil Tanpa Melakukan Hubungan Dengan Lawan Jenisnya Kau Tidak Mengaku Melakukan Hubungan Dengan Peri Bunda Sebaliknya Peri Bunda Sendiri Selalu Menyebut Namamu Aneh Aku Berkata Sejujurnya Tapi Terkadang Kejujuran Tidak Ada Artinya Apa-Apa Dalam Kancah Fitnah Hanya Ada Satu Keila Kau Harus Mengantarkan Aku Kepuri Itu Mempertemukan Aku Dengan Peri Bunda Tadinya Itu Maksudku Melumpuhkanmu Agar Kau Bisa Kubawa Kepuri Kebahagiaan Tapi Malam Tadi Diriku Dilanda Kebimbangan Aku Memutuskan Tidak Akan Membawamu Kepuri Itu Mengapa Tanya Pendekar 212 Aku Tak Ingin Terjadi Sesuatu Dengan Dirimu Kata Peri Angsap Kutih Pula Lalu Dalam Hati Dia Menambahkan Aku Tak Ingin Kehilanganmu Wiro Saat Ini Aku Ingin Sekali Menyerahkan Batu Pembalik Waktu Padamu Tapi Aku Takut Itu Hanya Akan Mempercepat Kepergian Dirimu Dari Sisiku Peri Angsap Putih Kulihat Bibirmu Bergerak Tapi Tak Satu Patah Pun Meluncur Dari Mulutmu Kata Wiro Tangannya Diulurkan Memegang Lengan Peri Angsap Putih Seng Peri Pandangkan Jari-Jari Yang Memegang Lengannya Itu Wajahnya Yang Cantik Kelihatan Mi Merah Namun Sepasang Matanya Bercahaya Indah Dan Hatinya Berbunga-Bunga Peri Angsap Putih Jika Kau Tidak Mau Mengantarkan Aku Kepuri Sana Tak Jadi Apa Tapi Apakah Itu Tidak Mendatangkan Kecurigaan Bahwa Kau Berserikat Atau Membantu Diriku Karena Ditunggu Peri Angsap Putih Tidak Memberikan Jawaban Wiro Akhirnya Berkata Kalau Kau Tidak Mau Mengantar Apakah Kau Bersedia Mi Nunggu Kudis Ini? Aku Akan Segera Kepuri Selagi Hari Masih Pagi Makin Cepat Urusan Ini Diselesaikan Makin Baik Pergilah Aku Menunggumu Di Sini Kata Peri Angsap Putih Lirih Sesaat Dipegangnya Tangan Wiro Yang Masih Menempel Di Lengannya Tak Lama Setelah Wiro Meninggalkan Dirinya Ada Rasa Menyesal Di Hati Peri Angsap Putih Mengapa Tadi Dia Tidak Pergi Saja Bersama Pemuda Itu? Bagaimana Kalau Terjadi Apa-Apa Dengan Wiro Siapa Yang Akan Menolongnya? Dia Memandang Ke Arah Kejauhan Saat Itu Dilihatnya Sosok Wiro Telah Sampai Di Kaki Bukit Siap Mendaki Ke Atas Tiba-Tiba Bau Aneh Menusuk Hidung Peri Angsap Putih Belum Sempat Dia Memperkirakan Bahwa Pak Iyu Adanya Atau Dari Mana Dalang Sumbernya Tiba-Tiba Satu Sosok Gemuk Luar Biasa Mengenakan Jubah Rumput Kering Gombrong Tegak Di Hadapannya Orang Ini Mengenakan Sorban Dan Di Atas Sorban Dia Menjunjung Sebuah Belangan Mengepulkan Asap Tebal Menebar Bau Aneh Hantu Raja Obat Berucap Peri Angsap Putih Begitu Dia Mengenali Siapa Adanya Orang Gemuk Di Hadapannya Itu Hantu Raja Obat Yang Mukanya Ada Tompel Besar Tertawa Lebar Nasibku Sedang Nujur Bertemu Kerabat Tempat Bertanya Peri Angsap Putih Aku Tidak Menyangka Kau Berada Di Sini Aku Mohon Petunjuk Di Mana Arah Jalan Menuju Puri Kebahagiaan Wahai Apa Maksud Tujuanmu Mencari Puri Itu Balik Bertanya Peri Angsap Putih Menolong Seorang Sahabat Yang Akan Mendapat Selaka Jawab Hantu Raja Obat Siapa Orang Itu Kembali Peri Angsap Putih Bertanya Pemuda Kata Yang Dulu Pernah Aku Tolong Menjadi Besar Kau Pasti Kenal Dirinya Namanya Wirosa Bleng Dia Berasal Dari Negeri 1.200 Tahun Mendatang Peri Angsap Putih Menunjuk Ke Arah Bukit Kau Lihat Bangunan Putih Di Atas Bukit Sana Itulah Puri Kebahagiaan Hantu Raja Obat Letakkan Tangannya Di Atas Meta Agar Tidak Silau Hem, Bangunan Itu Di Sana Rupanya Eh, Aku Melihat Ada Seseorang Berlari Cepat Menuju Puncak Bukit Itu Pemuda Kerabat Yang Hendak Kau Tolong Dia Barusan Dari Sini Menerangkan Peri Angsap Putih Ah, Kuharap Aku Tidak Terlambat, Aku Juga Akan Kesana Kita Pergi Sama-sama Kutu Peri Angsap Putih Pula Terima Kasih Kau Kuanggap Sebagai Tuan Rumah Jadi Berjalanlah Di Sebelah Depan Dua Orang Itu Lalu Segera Tinggalkan Tempat Tersebut Sambil Lari Peri Angsap Putih Memperhatikan Hantu Raja Obat Di Sampingnya Walau Gemuk Luar Biasa Orang Ini Cepat Dan Ringan Gerakan Larinya Bagaimanapun Peri Angsap Putih Mempercepat Larinya Raja Obat Tetap Saja Berada Di Sebelahnya Padahal Si Gemuk Ini Berlari Seperti Melangkah Biasa Hanya Pakaiannya Saja Yang Mengeluarkan Suara Berdesir Pertanda Dia Sebenarnya Memang Berlari Cepat Luar Mana Di Atas Kepalanya Belangah Berisi Cairan Obat Tidak Bergerak Sedikitpun Pendekar 212 Wirosa Bleng Sampai Di Depan Bangunan Putih Di Puncak Bukit Pintu Kayu Kokoh Yang Tertutup Terbuka Sendirinya Begitu Dia Sampai Di Depannya Hawa Aneh Menebar Bawa Wangi Keluar Dari Dalam Bangunan Kamu Yang Sudah Lama Ditunggu Silahkan Masuk Satu Suara Mengema Di Sebelah Dalam Karena Merasa Dirinya Memang Tidak Bersalah Tanpa Ragu Murid Yang Sinto Gendeng Ini Melangkah Masuk Namun Baru Saja Dia Melewati Pintu Kayu Tiba-Tiba Dua Orang Peri Berpakaian Merah Muda Menyambutnya Bukan Dengan Keramahan Tapi Dengan Todongan Dua Batang Tombak Tombak Kedua Siap Menghunjam Di Dadanya Tepat Di Arah Jantung Dua Orang Peri Lagi Muncul Di Hadapan Wiro Yang Sebelah Depan Berkata Sebelum Masuk Kami Harus Menggelebah Melebih Dulu Jika Kau Membawa Senjata Harus Diserahkan Pada Kami Selain Itu Dua Tanganmu Harus Kami Amankan Begitu Selesai Berucap Peri Ini Angkat Tangan Kanannya Ternyata Dia Sudah Menyiapkan Segulung Tali Berwarna Kuning Tali Ini Kelihatannya Buruk Dan Lapuk Tapi Begitu Seng Peri Mengangkat Tangannya Tali Kuning Itu Meluncur Laksana Kilat Tau-Tau Dua Tangan Pendekar 212 Telah Terikat Kencang Wiro Kerahkan Tenaga Dalam Coba Memutus Ternyata Dia Tidak Mampu Melakukan Ketika Peri Berikutnya Mendekatinya Menggeledah Dan Mengambil Kapaknya Wiro Jadi Penasaran Kalian Semua Dengar Aku Datang Kesini Membawa Itikat Baik Meluruskan Semua Fitnah Jahat Jangan Perlakukan Deriku Sebagai Tawanan Kami Menghargai Jiwa Besarmu Datang Kesini Kami Cuan Rumah Disini Jadi Kau Layak Harus Mengikuti Apa Aturan Kami Jaga Kapak Itu Baik-Baik Jika Sampai Terjadi Apa-Apa Aku Tidak Segan-Segan Memecahkan Kepala Kalian Sekalipun Kalian Semua Cantik-Cantik Peri Yang Mengikat Tangan Wiro Memberi Isyarat Agar Wiro Mengikutinya Ketika Pintu Ditutupkan, Di Luar Sana Ada Orang Menggendor Disertai Suara Berteriak Aku Peri Angsa Putih Buka Pintu Kembali Pintu Kayu Dibuka Kembali Semua Peri Berpakaian Merah Muda Menjurah Begitu Mereka Melihat Kehadiran Peri Angsa Putih Peri Angsa Putih, Kami Memang Menunggu Kedatanganmu Peri Angsa Putih Kerenyitkan Kening Ketika Melihat Dua Tangan Pendekar 212 Berada Dalam Keadaan Terikat Petali Kuning Lalu Kapak Naga Geni 212 Dipegang Walah Salah Seorang Peri Berpakaian Merah Muda Mengapa Kalian Memperlakukan Dia Seperti Ini Bertanya Peri Angsa Putih Wahai, Bukankah Hal Ini Sudah Pernah Dibicarakan Sebelumnya? Kami Hanya Menjalankan Perintah Jawab Peri Yang Mengikat Tangan Wiro Buka Ikatannya Dan Kembalikan Senjatanya Perintah Peri Angsa Putih Aku Yang Akan Bertanggung Jawab Jika Terjadi Apa-Apa Peri Tadi Hendak Menyahuti Tapi Segera Tunduk Begitu Melihat Peri Angsa Putih Pelototkan Mata Tali Kuning Yang Mengikat Dua Tangan Wiro Segera Dibuka Kapak Sakti Dikembalikan Peri Angsa Putih Lalu Masuk Kedalam Wiro Mengikuti Di Belakang, Diapit Oleh Dua Peri Berpakaian Merah Muda Ketika Hantu Raja Obat Hendak Menyusul Masuk Dua Peri Yang Tadi Membawa Tombak Segera Menahannya Makhluk Gemuk Menjunjung Belanga Di Atas Kepala Kau Tamu Tak Dikenal Kami Tidak Mengizinkan Kau Masuk Berucap Salah Seorang Dari Peri Yang Memegang Tombak Hantu Raja Obat Ganda Tertawa Setahuku Ada Peri Hamil Di Dalam Bangunan Ini Kalau Aku Tidak Diperbolahkan Masuk Bagaimana Aku Bisa Menolongnya Memangnya Kau Siapa? Tanya Peri Satunya Aku Dukun Beranak Aku Yang Akan Menolong Peri Itu Melahirkan Jawab Hantu Raja Obat Lalu Tersenyum Lebar Sambil Kedip-Kedipkan Matanya Jangan Berani Bergurau Kau Laki-Laki Mana Ada Laki-Laki Jadi Dukun Beranak Mementak Peri Di Sebelah Kanan Lalu Tomaknya Langsung Diarahkan Ke Leher Gemrot Hantu Raja Obat Hantu Raja Obat Kembali Tertawa Mukaku Muka Laki-Laki Suaraku Juga Suara Laki-Laki Tapi Apa Kau Yakin Awratku Yang Lain Juga Adalah Awrat Laki-Laki Jangan Berani Bicara Kurang Ajar Aku Tidak Kurang Ajar Apa Perlu Aku Perlihatkan Jenis Deriku Sebenarnya Tanya Hantu Raja Obat Seraya Berbuat Seolah Hendak Menyingkapkan Bagian Bawah Pakaiannya Tinggi-Tinggi Peri Yang Ada Di Hadapannya Langsung Bersurut Mundur Dengan Muka Merah Wiro Tersenyum-senyum Mendengar Ucapan Dan Melihat Perbuatan Si Raja Obat Di Sebelah Depan Peri Angsap Putih Berkata Biarkan Orang Gemuk Itu Ikut Masuk Aku Yang Membawanya Kemari Dengan Muka Ditekuk Akhirnya Dua Peri Yang Berusaha Menahan Hantu Raja Obat Terpaksa Membiarkan Si Gemuk Itu Memasuki Bangunan Peri Angsap Putih Melangkah Melewati Dua Lorong Panjang Dan Sunyi Saking Sunyinya Suara Langkah-Langkah Kaki Itu Terdengar Menggidikan Memasuki Lorong Ketiga Yang Kiri Kanannya Diterangin Yala Api Obor Yang Menebar Harum Sebau Kayu Cendana Mirka Sampai Di Hadapan Sebuah Pintu Merah Dari Balik Pintu Terdengar Suara Seperti Orang Meratap Peri Pengawal Mendorong Pintu Merah Lalu Memberi Jalan Pada Peri Angsap Putih Tak Satupun Dari Peri Pengawal Itu Ikut Masuk Kedalam Namun Begitu Sampai Di Dalam Ternyata Ada Delapan Peri Lainnya Yang Tampak Berjaga-Jaga Di Empat Sudut Ruangan Di Tengah Ruangan Ada Satu Tempat Tidur Terbuat Dari Susunan Empat Kasur Tebal Di Atas Kasur Ini Berselimutkan Sehelai Kain Berwarna Hijau Muda Terbaring Sosok Peri Bunda Walau Wajahnya Agak Pucat Namun Kelihatan Lebih Putih Dan Lebih Cantik Sebagai Mana Biasanya Keadaan Perempuan Yang Sedang Hamil Bagian Perutnya Yang Tertutup Selimut Hijau Kelihatan Memboncit Tinggi Peri Bunda Terbaring Dengan Metal Terpejam Namun Dari Mulutnya Tiada Henti Keluar Suara Seperti Meratap Yang Membuat Pendekar 212 Jadi Mengkirik Dingin Tengkuknya Wiro Wiro Kenapa Kau Tinggalkan Diriku Jika Kau Tidak Mengasehi Diriku Aku Relah Tapi Jangan Siasiakan Anak Kita Kasihan Bayi Yang Akan Lahir Nanti Kalau Sampai Tidak Mempunyai Ayah Wiro Wiro Dimana Kau Berada Sampai Hati Kau Meninggalkan Diriku Anak Kita Wiro Hasil Hubungan Kasih Sayang Kita Semua Orang Yang Ada Di Ruangan Itu Memandang Pada Pendekar 212 Wiro Sableng Wiro Sendiri Tegak Tertegun Memandangi Peri Bunda Dengan Macu Besar Dan Garuk-Garuk Kepala Dalam Hati Dia Memaki Peri Satu Ini Mungkin Kesurupan Atau Telah Berubah Tidak Waras Pikirannya Kata Wiro Dalam Hati Lalu Dia Berpaling Pada Peri Angsa Putih Peri Angsa Putih Aku Tidak Mengerti Jangan Bicara Padaku Bicaralah Padanya Dia Sudah Berada Dalam Keadaan Begini Rupa Sejak 140 Hari Lalu Wiro Kembali Garuk-Garuk Kepala Dia Memandang Pada Hantu Raja Obat Yang Kemudian Mendekatinya Dan Berbisik Kerjamu Boleh Juga Anak Muda Menurut Pengelihatanku Peri Ini Sudah Hamil 4 Bulan Raja Obat Kau Boleh Tidak Percaya Tapi Aku Bersumpah Tidak Pernah Berbuat Yang Tidak-Tidak Padanya Aku Tau Kau Memang Tidak Berbuat Yang Tidak-Tidak Berarti Kau Berbuat Yang Iya-Iya Hantu Raja Obat Tekap Mulutnya Agar Tawanya Tidak Meledak Peri Bunda, Pemuda Bernama Wiro Sableng Itu Ada Di Sini Dia Akan Bicara Padamu Peri Angsa Putih Memberitahu Mendengar Ucapan Peri Angsa Putih Itu Peri Bunda Keluarkan Suara Terisat Lalu Seperti Tadi Dia Kembali Memanggil-Manggil Wiro Dua Matanya Tetap Saja Terpejam Peri Angsa Putih Memberi Isyarat Pada Wiro Agar Dia Segera Bicara Dengan Peri Bunda Dengan Kuduk Masih Dingin Wiro Bergerak Mendekati Kasur Ketiduran Peri Bunda, Aku Wiro Sableng Aku Datang Untuk Meluruskan Yang Tidak Benar Antara Kita Sebelumnya Tidak Pernah Melakukan Hubungan Apapun Mengapa Kau Berucap Berkepanjangan Bahwa Kita Pernah Melakukan Hubungan Badan Bahwa Akulah Yang Menghamili Dirimu, Wiro Aku Sedih Mendengar Kau Berucap Seperti Itu Dulu Berhari-Hari Kita Berkasih Sayang Membagi Cinta Di Dalam Puri Ini Ketika Hubungan Kita Berakibat Hamilnya Diriku Mengapa Kau Tega Menghindari Tenggung Jawab Sudah Kukatakan Wiro Kau Boleh Menyianyakan Diriku Tapi Kasihani Anak Kita Yang Akan Lahir Kelak Tampang Pendekar 212 Jadi Pucat Dia Memegang Lengan Hantu Raja Obat Dan Berbisik Harap Kau Segera Memeriksanya Aku Yakin Kalau Tidak Mendadak Gila Pasti Ada Roh Jahat Yang Kesasar Masuke Dalam Tubuhnya Hingga Dia Meracau Begitu Rupa Apa Yang Kau Katakan Bisa Saja Terjadi Tapi Bagaimana Dengan Perutnya Yang Gendut Apa Roh Jahat Bisa Membuat Perempuan Hamil Mendengar Ucapan Hantu Raja Obat Itu Pendekar 212 Jadi Garuk-Garuk Kepala Kau Harus Melakukan Sesuatu Hantu Raja Obat Lekas Kau Periksa Keadaannya Aku Tak Pernah Berbuat Sekeji Itu Jadi Aku Tidak Percaya Sudah Tenangkan Saja Hatimu Tak Usah Takut Aku Sudah Melihat Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Aku Akan Menolong Penangkan Hatimu Habis Berkata Begitu Hantu Raja Obat Berpaling Pada Peri Angsa Putih Aku Akan Memeriksanya Harap Kau Memberi Izin Silakan Asal Kau Jangan Menyentuh Bagian-Bagian Tubuhnya Yang Terlarang Jawab Peri Angsa Putih Hantu Raja Obat Menyeringai Dia Berlutut Di Samping Pembaringan Mulutnya Komat Kami Tentah Membaca Apa Setelah Pejamkan Dua Matanya Sesaat Dia Dekatkan Telinga Kanannya Ke Perut Peri Bunda Hantu Raja Obat Tersentak Kaget Ketika Dia Menangkap Suara Aneh Di Dalam Perut Seng Peri Seperti Ada Banyak Makhluk Aneh Di Dalam Perut Itu Bergerak-gerak Mengeluarkan Suara Serupa Binatang Digorok Dengan Muka Keringatan Hantu Raja Obat Bangkit Berdiri Kau Menemukan Sesuatu Tanya Wirob Berbisik Kau Benar Anak Muda Ada Yang Tidak Beres Di Dalam Perut Peri Ini Ada Sesuatu Aku Tidak Tau Apa Adanya Kita Lihat Saja Nanti Dengan Tangan Kirinya Hantu Raja Obat Menurunkan Belanga Tanah Di Atas Kepalanya Ketika Dia Hendak Menuangkan Cairan Panas Di Dalam Belanga Itu Kedalam Mulut Peri Bunda Peri Angsa Putih Cepat Mencegah Peri Angsa Putih Jika Kau Tidak Mengizinkan Aku Mengebati Peri Bunda Sebaiknya Sejak Sebelumnya Kau Tidak Mengizinkan Aku Datang Dan Masuk Ketempat Ini Cairan Apa Yang Ada Dalam Belanga Itu Kau Keliwat Curiga Puluhan Tahun Aku Mengelanakian Kemari Membawa Cairan Dalam Belanga Ini Untuk Menyembuhkan Berbagai Macam Penyakit Isi Belanga Ini Tentu Saja Obat Bukannya Racun Jika Kau Tidak Percaya Kau Boleh Mencicipi Lebih Dulu Kalau Terjadi Sesuatu Denganmu Semua Peri Anak Buahmu Di Tempat Ini Boleh Menggorok Batang Leherku Peri Angsa Putih Harap Kau Mau Memberi Izin Padanya Jika Dia Mencelakai Peri Bunda Aku Yang Pertama Sekali Akan Membabat Putus Lehernya Habis Berkata Begitu Wiro Keluarkan Kapak Maut Nagwageni 212 Ha 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 Anak Muda Kau Boleh Putuskan Leherku Jika Aku Memang Berniat Jahat Terhadap Peri Ini Bagaimana Peri Angsa Putih Tanya Wiro Setelah Diam Sejurus Peri Angsa Putih Akhirnya Mengangguk Lakukan Apa Yang Tadi Hendak Kau Lakukan Tapi Ingat Jika Terjadi Sesuatu Dengan Peri Bunda Kau Akan Menemui Kematian Pertama Sekali Di Tempat Ini Hantu Raja Obat Aku Bersedia Menerima Hukuman Jika Ternyata Aku Berniat Jahat Hendak Mencelakai Peri Bunda Aku Hanya Ingin Menolong Sahabat Mudaku Ini Hingga Dia Lepas Dari Segala Fitnah Yang Bukan-Bukan Lalu Hantu Raja Obat Kembali Angkat Belanga Tanahnya Dengan Hati-Hati Cairan Panas Dalam Belanga Itu Dituangkannya Kedalam Mulut Peri Bunda Yang Menganga Gluk Hek Gluk Hek Hek Walau Agak Susah Dan Tersendat-Sendat Namun Sedikit Demi Sedikit Cairan Panas Di Dalam Belanga Masuk Juga Kedalam Mulut Peri Bunda Dari Mulut Itu Mengepul Asap Kekuning-Kuningan Tiba-Tiba Dari Dalam Peri Bunda Keluar Suara Aneh, Keras Dan Berulang-ulang Hantu Raja Obat Letakkan Belangannya Ke Atas Sorban Kembali Lalu Diabuka Pakaiannya Sebelah Atas Singgah Dadanya Yang Gemrot Dan Penuh Mulu Tersingkap Sampai Ke Perut Pendekar 212 Wirosa Bleng Yang Tegak Tepat Di Belakang Hantu Raja Obat Tak Sengaja Memandang Ke Arah Lengan Kanan Sebelah Belakang Si Gemuk Ini Murid Sento Gendeng Terkesiap Kaget Ketika Melihat Di Bagian Belakang Lengan Sebelah Atas Dekat Ketiak Kanan Hantu Raja Obat Ada Tanda Menyerupai Raja Menggambarkan Sekuntum Bunga Dalam Lingkaran Bunga Dalam Lingkaran Aku Ingat Cerita Hantu Langit Terjungkir Ralia Selah Sedayu Jangan-Jangan Hantu Raja Obat Ini Adalah Salah Seorang Dari Empat Anaknya Yang Hilang Aku Harus Memberitahu Hantu Langit Terjungkir Tapi Aku Harus Lebih Dulu Bicara Dengan Hantu Raja Obat Ini Sementara Itu Hantu Raja Obat Yang Barusan Membuka Pakaiannya Sebelah Atas Sampai Ke Perut Tegak Sambil Letakkan Tangan Kirinya Di Atas Perutnya Sendiri Lalu Tangan Kanan Dengan Telapak Terbuka Diarahkan Ke Perut Peribunda Mulutnya Kembali Berkomat Kamit Suara Aneh Di Perut Peribunda Terdengar Semakin Keras Mengcidikan Sesaat Kemudian Dari Telapak Tangan Kanan Hantu Raja Obat Memancar Satu Sinar Lembut Berwarna Ungu Ketika Sinar Itu Menyentuh Dan Menyapu Perut Buncit Peribunda Tiba-Tiba Sepasang Metuseng Perih Terbuka Membeliak Besar Dari Mulutnya Keluar Jeritan Keras Bersamaan Dengan Itu Tubuhnya Mencelat Ke Atas Seperti Dilempar Ke Langit-Langit Ruangan Begitu Melayang Ke Bawah Dari Mulut Peribunda Menyembur Darah Hitam Berbuku-Buku Lalu Lebih Menggidikan Dari Dalam Perut Itu Ikut Berserabutan 13 Ekor Lintah Hitam Binatang-Binatang Yang Berlumuran Darah Ini Bergeletakan Di Lantai Peri Angsap Kutih Melompat Jauhkan Diri Beberapa Peri Pengawal Terpekik Sebelum Lintah-Lintah Itu Lari Berkeliaran Hantu Raja Obat Arahkan Sinar Yang Keluar Dari Telapak Tangannya Ces, Ces, Ces Ces Satu Persatu Ketiga Belas Lintah Hitam Itu Menggeliat Hangus Lalu Berubah Menjadi Bubuk-Bubuk Hitam Peribunda Sendiri Saat Itu Tegak Tertegung Dengan Muka Pucat Matanya Menderlik Mulutnya Masih Tenganga Walau Tak Ada Lagi Darah Atau Lintah Yang Menyembur Keluar Dalam Keadaan Seperti Itu Kembali Peribunda Keluarkan Jeritan Mengerikan Lalu Tubuhnya Hauyung Sebelum Meroboh Kelantai Ruangan Wiroh Cepat Merangkul Inggang Peri Ini Lalu Membaringkannya Di Atas Kasur Saat Itu Kelihatan Jelas Bagaimana Perut Seng Peri Telah Kempis Hampir Sama Rata Dengan Pinggul Dan Dadanya Peri Angsa Putih, Kau Dan Semua Yang Ada Di Sini Hantu Raja Obat Membuka Mulut Kalian Semua Menyaksikan Sendiri Yang Keluar Dari Perut Peribunda Bukan Jabang Bayi Tapi 13 Ekor Lintah Jahat Berarti Kini Terbukti Tidak Benar Peribunda Hamil Kalaupun Sahabatku Si Wiroh Ini Berselingkuh Dengan Peribunda Mana Mungkin Yang Dikandungnya 13 Ekor Lintah Berarti Peribunda Telah Menjadi Korban Kejahatan Keji Ada Orang Jahat Yang Telah Menyantek Mengguna-Gunainya Semua Orang Yang Ada Di Tempat Itu Terdiam Seantara Ruangan Dilanda Kesunyian Tugasku Sudah Selesai Peri Angsa Putih, Aku Mohon Diri Sekarang, Hantu Raja Obat, Kami Berterima Kasih Padamu Jika Aku Boleh Bertanya, Apakah Kau Tahu Siapa Gerangan Yang Telah Berbuat Begitu Keji Terhadap Peribunda Hantu Raja Obat Tersenyum Aku Tahu Paling Tidak Dapat Menduga Tapi Aku Tidak Mau Mengatakan, Apakah Hantu Santet Laknat Tanya Peri Angsa Putih Membuat Wiroh Menjadi Sesak Dadanya Karena Ingat Akan Luh Rembulan Dia Menjadi Lebda Ketika Melihat Hantu Raja Obat Gelengkan Kepala Bukan Nenek Kesatu Itu Tapi Orang Lain Ketika Hantu Raja Obat Melangkah Ke Pintu Ruangan Wiroh Segera Mengikuti Peri Angsa Putih Ikut Pula Beranjat Sambil Berjalan Wiroh Berkata Raja Obat, Aku Berterima Kasih Padamu Kau Telah Membebaskan Diriku Dari Segala Tuduh Dan Fitnah Aku Tidak Melupakan Budi Baikmu Ini Makhluk Gemuk Itu Tertawa Lebar Anak Muda, Kau Berhati-Hatilah Di Negeri Ini Masih Ada Orang Yang Tidak Menyenangi Dirimu Bukan Mustahil Satu Ketika Kelak Bagian Tubuh Di Bawah Perutmu Itu Disantetnya Hingga Berubah Menjadi Lintah Hitam Seperti Yang Ada Dalam Perut Peri Bunda Tadi Ha, 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 Ha Wiroh Tersenyum Dan Garuk-Garuk Kepala Sambil Terus Melangkah Dia Berkata Sekeluarnya Dari Tempat Ini Ada Satu Hal Yang Ingin Aku Sampaikan Padamu Hem, Pasti Soal Gadis-Gadis Cantik Sudah, Bicara Saja Disini Sambil Kita Berjalan Mengapa Harus Menunggu Sampai Di Luar Bukan Ini Bukan Menyangkut Gadis-Gadis Cantik Ini Menyangkut Tanda Bunga Dalam Lingkaran Yang Ada Di Balik Lengan Kananmu Sebelah Atas Dekat Ketiak, Eh, Aku Tidak Tahu Kalau Aku Punya Tanda Seperti Itu Kata Hantu Raja Obat Pula Aku Tak Sengaja Melihat Ketika Tadi Kau Membuka Pakaian Sampai Ke Perut Kebetulan Aku Berdiri Di Belakangmu Jawab Pu Hiroh Tak Acu Hantu Raja Obat Berkata Manusia Dilahirkan Membawa Berbagai Macam Tanda Aku Kebetulan Bertanda Seperti Yang Kau Katakan Tadi Juga Lihat Saja Tompel Yang Ada Di Wajahku Itu Juga Satu Tanda Yang Tak Bisa Dilenyapkan Apa Anehnya? Mengapa Hal Itu Sengaja Kau Ceritakan Padaku Karena Ada Kaitannya Dengan Cerita Yang Kudengar Dari Hantu Langit Terjungkir Hem, Kakek Satu Itu Ada Apa Dengan Dirinya? Cerita Apa Yang Dikatakannya Padamu Menurut Kakek Itu Tanda Bunga Dalam Lingkaran Adalah Tanda Yang Dimiliki Empat Orang Anaknya Sejak Dilahirkan Kedunia Hantu Raja Obat Hentikan Langkahnya Dan Menatap Tajam Pada Wiroh Sesaat Kemudian Dia Tertawa Gelak-Gelak Jadi Kau Hendak Mengatakan Bahwa Aku Ini Adalah Anak Hantu Langit Terjungkir Sungguh Gila Tidak? Ini Tidak Gila Dan Bukankah Saja Yang Mempunyai Tanda Seperti Itu Di Negeri Latanah Silam Ini Menurut Hantu Langit Terjungkir Lakasipo Alias Hantu Kaki Batu Dan Hantu Barakaliatus Juga Memiliki Tanda Yang Sama Tanda Bunga Dalam Lingkaran Hantu Raja Obat Hentikan Langkahnya Dia Menatap Tajam Seolah Hendak Menembus Sampai Kedalam Batok Kepala Pendekar 212 Aku Jadi Haos Mendengar Kata-Katamu Sahabatku Kata Si Gemuk Besar Itu Lalu Dia Turunkan Belanga Tanah Dari Atas Sorbannya Dan Geluk, Geluk, Geluk Enak Saja Dia Meneguk Cairan Yang Ada Dalam Belanga Setelah Menyeka Mulutnya Dengan Ujung Lengan Jubah Hantu Raja Obat Berkata Kau Sahabat Baiku Tapi Sekali Ini Sulit Aku Mempercayai Apa Yang Kau Katakan Selama Tinggal Wiro Hantu Raja Obat Tunggu Dulu Memanggil Pendekar 212 Tapi Manusia Gemuk Besar Itu Telah Melesat Keluar Pintu Yang Sudah Dibuka Untuknya Oleh Peri Pengawal Murid Yang Sinto Gendeng Tak Bisa Berbuat Apa Selain Garuk-Garuk Kepalanya Yang Tidak Gatal